Intro Diceritakan pada 500 tahun yang lalu yaitu pada saat masa kekuasaan Raja Jin Hung Penguasa gelisah lantaran Sila adalah kerajaan yang paling lemah di antara 3 kerajaan Jin Hung muda atau sang anak yang hidupnya terancam lantas diasingkan tanpa mengungkap identitasnya sedikitpun Ibu Suri selaku peganti sementara karena suaminya yang sudah meninggal lantas memantaskan kerajaannya untuk mengumpulkan para pemuda tampan dari Sila dengan tujuan masa depan negeri tersebut Dan film Warang pun dimulai Di awal film kita akan dipertontonkan seorang pemuda bernama Momyung Dia sedang diganggu oleh preman di desa Mangmang Terlihat si Momyung tidak mau melatini preman tersebut Namun karena preman tersebut meledek Momyung Dia pun lantas terpaksa mengeluarkan dadunya Di dadu tersebut ada sebuah tulisan yang nantinya tulisan tersebut akan digunakan untuk Momyung melakukan tindakan kepada si preman tersebut Saat dadu dilemparkan Dadu tersebut bertuliskan pukul hidung Namun belum sempat memukul hidung para preman tersebut Momyung mendadak tiba-tiba pingsan Hal itu dikarenakan Momyung menderita penyakit aneh yang bisa membuat dirinya pingsan secara tiba-tiba Preman tersebut lantas hendak memukul Momyung Namun tiba-tiba saja sahabatnya datang menolong Dia bernama Kang Makmun Sayang sekali Kang Makmun bukanlah tandingan para preman tersebut sehingga Makmun dibukuli habis-habisan Tak lama lalu Momyung bangun dan ingin menolong Makmun Namun sayang sekali para preman tersebut lari terpirit-pirit hingga keseburang kali yang besar Para preman tersebut lalu merobohkan jembatan agar Momyung tak bisa mengejarnya Namun karena Momyung ini adalah pesilat handal dia pun langsung melompat terbang layaknya anjing yang bisa terbang Kita berpindah di kerajaan Sila Terlihat ada ratu yang cantik dan awet muda yang bernama Jisoo menemui seorang tahanan yang diduga Dia memiliki sebuah pengalaman organisasi yang sangat mempuny Karena nama-nama Korea ini terlalu pusing untuk diingat Sebut saja dia Pak Tarmo Pak Tarmo lalu membeberkan aib ratu Jisoo Sedikit spoiler, ratu Jisoo ini memiliki sebuah putra namun sengaja disembunyikan tanpa ada satu orang pun yang tahu Hal itu dikarenakan keserakaan ratu Jisoo yang ingin terus memimpin kerajaan Itu sebabnya Pak Tarmo menentang keras prinsip ratu Jisoo sehingga dia dipenjara Ratu Jisoo lalu meminta agar Pak Tarmo membantunya dalam membuat pasukan khusus Yang mana para pasukan tersebut berisikan lelaki-lelaki tampan putra para pejabat yang bersedia menyerahkan hidupnya terhadap raja nantinya Awalnya Pak Tarmo tak menyetujuinya Namun Ratu Jisoo kembali memohon dengan sebuah jawinan jika Pak Tarmo mau membentuk pasukan tersebut Maka ratu akan mengundurkan diri sebagai wali pengganti raja Sin berpindah pada dua sahabat yaitu Mak Moon dan Mo Myung yang sedang ngobrol sambil memandangi ibu kota Sila Mak Moon ini ceritanya berasal dari ibu kota tersebut Dulu dia terpisah dari orang tuanya sehingga Mak Moon terlempar ke kampung Mak Moon sangat rindu terhadap ayah dan adiknya Namun karena di ibu kota tersebut ada sebuah aturan bahwa siapa saja orang kampung yang masuk di kota tersebut maka lehernya akan dipenggal Tapi walaupun begitu Mak Moon sangat ingin mencari keluarganya dengan kalung yang diberikan oleh ayahnya Sebagai sahabat Mo Myung pun lantas dengan berani mengawal Mak Moon untuk pergi ke tempat tersebut Tak lama lalu mereka berdua ditagi si pemilik kontrakan Sin berpindah di Ratu Jisoo yang mana dia diberitahu oleh pengawalnya sebut saja dia Triman Triman memberitahu bahwa nanti malam anak ratu yang disembunyikan selama ini ingin masuk ke kerajaan Dan malam itu pun tiba Ini dia putra Ratu Jisoo yang seharusnya menduduki tahta kerajaan Dia bernama Sam Maikdung Kita panggil Sam aja biar enak Sam memakai masker hal itu dikarenakan ada sebuah peraturan yang dibuat oleh ratu Bahwa wajah Sam tidak boleh dilihat langsung oleh siapa saja Jika ada yang melihat maka orang tersebut akan dibunuh langsung Sam bersama pengawal pribadinya yang bernama Pak Oh masuk ke kerajaan Dia disambut oleh Triman dan temannya Temannya ini kagum melihat kesempatan langka yang tidak semua orang bisa melihatnya Yaitu melihat secara langsung penerus raja yang begitu gagah Namun Triman yang mengetahui hal tersebut pun lantas langsung membunuh temannya tersebut Sin berpindah pada Momyung dan Mak Moon yang sedang memasuki kerajaan Tentu saja mereka ingin mencari keluarga Mak Moon Mereka dikejutkan oleh kepala-kepala yang menggantung di atas Itu adalah kepala orang asing yang masuk di ibu kota kerajaan Kesokan harinya Mak Moon dan Momyung memakai pakaian agar terlihat bukan orang asing Sin berpindah pada gadis yang bernama Ahru Terlihat dia sedang mendongeng dan banyak orang yang mendengarkannya Hal itu dikarenakan Ahru sangat pandai menjiwai setiap kalimat-kalimat yang diperankannya Di antara masyarakat yang mendengarkan Ternyata ada putra Jisoo yang bernama Sam ikut mendengarkan Bahkan ia sempat tertidur karena mendengarkan cerita dari Ahru Saat bangun ia penasaran dengan Ahru namun disitu Ahru sudah pergi Sementara Mak Moon dan Momyung pergi ke tempat judi Momyung melihat kecurangan yang dilakukan oleh penjudi sehingga penjudi tersebut banyak menipu warga Merasa tak tega Momyung pun lantas ikut berjudi dengan kepala dipenggal sebagai taruhannya Penjudi tersebut sudah tidak bisa menipu lagi lantaran Momyung sudah mengantisipasinya Merasa terpojok penjudi tersebut lantas membuka topi yang dikenakan oleh Momyung Dan mengetahui bahwa Momyung bukanlah asli dari ibu kota Momyung dan Mak Moon pun langsung lari Di tempat lain Pak Tarmo meminta pemilik tempat hiburan agar mencarikan putra pejabat tampan untuk dijadikan pasukan kerajaan Sementara Ahru ingin meminta bayaran ke bosnya tiga bulan yang belum dibayar Namun bosnya tersebut hanya memberi sedikit uang kepada Ahru Merasa tak terima Ahru pun membelikan uangnya tersebut arak untuk dia minum semuanya Alhasil Ahru pun berjalan limbung akibat mabuk yang dideranya Sampai suatu ketika Ahru menabrak Momyung yang saat itu sedang lari Ahru terpesona dengan ketamanan Momyung Setelah itu Momyung lalu lanjut lari lagi Nah ini dia ayah Ahru Dia bernama Paman Jigong Paman Jigong ini berprofesi sebagai dokter di kota tersebut Diketahui dokter hebat tersebut kehilangan anak laki-lakinya Di situ salah satu pasiennya mendoakan dokter Jigong agar segera menemukan anak laki-lakinya yang hilang Singkat cerita malamnya Sam masuk ke singgah sana raja Dia disambut ibunya yang begitu dingin kepadanya Saat itu Sam flashback ketika dirinya masih kecil dia ditinggal mati oleh ayahnya Kemulut di kerajaan dengan pasukan yang sengaja ingin membunuh keturunan raja pun terjadi pada saat itu Oleh karenanya Jisoo menyuruh Pak Oh agar menyembunyikan puterannya tersebut jauh dari kerajaan Sam bilang bahwa seharusnya dialah yang menaiki singgah sana raja menggantikan ayahnya Namun sang ibu bilang bahwa sangat banyak orang yang masih ingin membunuh penurus raja Oleh karenanya Sam harus pergi sampai Jisoo memerintahnya untuk menempati singgah sana raja Sam lalu pergi istirahat di kamar yang disediakan ratu Jisoo Kita berpindah pada makmun yang sedang mencari Mo Myung Di saat itu ia mencari Mo Myung dia malah melihat penyusup yang hendak masuk ke suatu kamar seseorang Ya penyusup tersebut ingin membunuh Sam si putra mahkota Namun dengan insting yang dipunyainya Sam pun menyadarinya Sam menanyakan kenapa penyusup tersebut ingin membunuhnya Penyusup tersebut bilang bahwa jika ia berhasil membunuh Sam Maka penyusup tersebut akan diberi hadiah 3 karung beras Sam heran mengapa dia banyak yang ingin membunuhnya Tak lama lalu Triman menghampiri raja dan menemui penyusup yang sedang ngobrol dengan Sam Karena penyusup tersebut sudah melihat wajah Sam Walaupun Sam tidak mempermasalahkan seseorang melihat wajahnya Tetap saja Triman harus menebas penyusup tersebut hingga mati sesuai anjuran sang ratu Tak lama lalu makmun tidak sengaja bertemu Sam dan Triman Makmun pun yang mengetahui sang raja langsung lari Awalnya Sam melarang Triman agar tak membunuh makmun Namun Triman yang mengetahui makmun sudah melihat wajah sang raja pun lalu mengejarnya Beruntung makmun lolos dari kejaran Triman karena Momyung sudah menolongnya Dalam persembunyiannya makmun cerita kepada Momyung bahwa dirinya barusan melihat wajah sang raja Momyung lalu meminta kalung makmun karena dia ingin mencari keluarga makmun sendiri Karena kita tahu sekarang makmun sedang dalam incaran karena sudah melihat wajah sang raja Dan akan sangat berbahaya jika makmun terlalu sering menampakkan diri Kesokan harinya Momyung mulai mencari keluarga makmun di tengah kota Mendadak ia mengingat kejadian di mana Ahro menabraknya dalam keadaan mabuk Malamnya makmun sedang pergi ke tempat hiburan orang elit Di sana ia tak sengaja melihat kalung yang dipakai Ahro Kalung tersebut sangat mirip dengan punyanya Makmun berkesimpulan bahwa itu adalah adiknya Makmun memanggil Ahro yang hendak masuk ke tempat hiburan tapi keburu diadang oleh security Di tempat hiburan tersebut kebetulan ada para putra pejabat yang sedang melihat pertunjukan Dia bernama Soho dan Banryu Kedua anak pejabat yang sangat tampan Mereka ditemani sahabat-sahabat mereka masing-masing Kedua anak pejabat tersebut membuat para wanita berteriak histeris karena wajah mereka yang rupawan Namun sayang sekali Soho tak terlalu menyukai Banryu yang sikapnya sangat dingin dan terkesan sombong Sementara di tempat lain Ahro akan memulai mendongeng seperti biasanya Makmun masih saja penasaran dia pun lalu masuk untuk bertanya tentang kalung kepada Ahro Saat Ahro mendongeng, di balik pintu ada Sam yang diam-diam mengumping Ahro yang sedang mendongeng Di tempat lain Momyung sedang menanyakan kalung tersebut kepada pemilik tempat hiburan Karena Momyung adalah laki tampan, pemilik tempat hiburan tersebut pun memberitahu tempat Ahro berada Makmun sedang mengintip Ahro yang memakai kalung yang sama dengannya Makmun masih berpikir bahwa itu adalah kalungnya yang sudah ditemukan oleh Ahro Di sela-sela Makmun mengintip tak sengaja ia menyinggol sahabat Banryu yang kala itu membawa gelas Alhasil sahabat Banryu tersebut langsung memukul habis-habisan Makmun di tempat tersebut Soho kemudian datang dan terlihat tak suka dengan perbuatan sahabat Banryu tersebut Namun dia tidak mau ikut campur Hingga suatu ketika Banryu datang di tempat tersebut Cekcok antara kubu Soho dan Banryu pun kembali terjadi dan kabar tersebut membuat para wanita yang semula mendengarkan dongeng Ahro Beralih mendatangi mereka Saat Ahro sendirian dia didatangi oleh Sam Sam kemudian memberi hadiah kepada Ahro jika Ahro mau mendongeng di hadapan Sam secara pribadi Ahro yang kala itu membutuhkan uang terpaksa mau menuruti kemauan Sam Sementara Makmun makin habis diinjak-injak sahabat Banryu Dia beranggapan bahwa dia harus membunuh warga kampung yang menyusup ke kota Saat sahabat Banryu tidak akan membunuh Makmun Momyung datang tepat waktu dan melempar dadunya tepat di kepala sahabat Banryu hingga tersungkur Soho yang melihat itu pun terlihat sangat senang Sahabat Banryu kemudian bertanya identitas Momyung Namun disitu Momyung sangat marah karena sahabatnya telah diperlakukan bagaikan hewan Sahabat Banryu mencoba menyerang namun Momyung dengan mudah menghalanginya Momyung lalu membuat lingkaran dan berkata bahwa Jika ada yang berani menyakiti sahabatnya dengan melewati garis lingkaran yang sudah ia buat Maka Momyung akan menghabisi orang tersebut tanpa ampun sekalipun itu adalah keluarga pejabat Kelanjutan episode kali ini Tampak Momyung sedang menghukum sahabat Banryu yang kala itu memukul Makmun Sahabat Banryu sangat kesal karena tidak bisa mengalahkan Momyung Melihat kejadian tersebut Banryu lalu mengajak temannya pergi karena percuma melawan orang yang bukan tandingannya Setelah itu Momyung lalu mengajak Makmun pergi dari tempat tersebut Sementara di tempat lain Ahro diberi banyak uang oleh Sam jika Ahro mau mendongeng secara pribadi Ahro pun mau menerimanya dan terpaksa mendongeng di depan Raja Sam berdua Disitu Sam sangat menikmati setiap kalimat yang keluar dari Ahro Sampai-sampai dia tertidur dan bermimpi pada saat dia masih kecil Ketika bangun Sam sudah menemui Ahro dalam keadaan tak sadarkan diri Di tempat lain Triman mengadu ke Ratu Jisoo bahwa ada warga desa Chunin yang telah melihat wajah Sam namun dia meloloskan diri Mendengar hal tersebut Ratu Jisoo langsung memerintahkan Triman agar segera membunuhnya Triman langsung membuat lukisan wajah Makmun dan menyebarkan ke seluruh pasukannya agar mencari keberadaan Makmun Di tempat lain ada pemilik tempat hiburan melapor kepada Ahjigong bahwa dirinya telah melihat seseorang pria yang membawa kalung sama seperti milik Ahro Ahjigong pun kaget dan langsung menanyakan keberadaannya Oh ya pemilik hiburan belum kita nama ya Pemilik hiburan tersebut bernama Kim Kyu Ahjigong lalu mendatangi tempat tersebut dan menanyakan kepada pelayan wanita Pelayan tersebut bilang bahwa ada dua pria yang baru pergi 30 menit yang lalu Ahjigong meminta ciri-ciri wajah kepada pelayan tersebut Ahjigong tanpa pikir panjang langsung mencari Makmun dan Momyung Sementara pasukan Triman kini mulai beroperasi mencari wajah Makmun Kini Momyung dan Makmun bersembunyi di tengah hutan Makmun masih saja memikirkan keluarganya Sebagai sahabat Momyung pun tak tega melihat kesedihan Makmun Dia lalu mengajak Makmun untuk mengkonfirmasi orang yang memakai kalung yang sama Di tempat lain ada Pak Oh yang sedang mengawal Sam jalan-jalan malam Di situ Sam bilang bahwa dia khawatir jika orang yang kemarin melihat wajahnya akan dibunuh oleh pasukan raja Benar saja berselang beberapa menit tiba-tiba Sam melihat Triman yang sedang menaiki keduanya menuju suatu tempat dengan sangat terburu-buru Mempunyai firasat yang tak enak lalu Sam pun mengikuti Triman Sementara Makmun terlihat sedang menceritakan adiknya yang cantik kepada Momyung Tiba-tiba saja Momyung berjalan limbung lantaran penyakit yang biasa ia derita Momyung mulai terlihat pusing Momyung setengah sadar sudah menyadari kedatangan Triman namun dengan mata yang sudah kabur Triman yang mengetahui mereka pun lantas langsung mengayunkan pedangnya ke arah Momyung terlebih dahulu Momyung terkena luka bacok di punggung dan dadanya Setelah itu Triman lanjut membacok Makmun yang sedang menghampiri Momyung Mereka pun terkapar berdua sambil menangis Dalam pandangan yang setengah kabur Momyung melihat sesosok Sam yang memakai gelang Momyung mengira bahwa pria yang memakai gelang itu yang menyerangnya barusan Sehingga gelang tersebut nantinya akan dibuat tanda oleh Momyung membalaskan dendam atas kejadian yang menimpanya Tak lama lalu Ah Jigong pergi ke hutan dan melihat Triman yang sedang naik koda Sementara Momyung yang kala itu masih mempunyai tenaga dia berusaha membangunkan sahabatnya Makmun sambil menangis bilang bahwa Momyung harus tetap hidup Namun disitu Momyung bilang bahwa dia tidak bisa menerima semuanya jika Makmun sebagai belahan jiwanya meninggalkannya Ajigong pun lalu menemukan Momyung dan Makmun yang tengah terkapar di tengah hutan Saat diampiri, Ajigong memegang kalung yang dipakai oleh Makmun Momyung melarang Ajigong agar tak menyentuh kalung kesayangan Makmun Ajigong pun menangis mengetahui kenyataannya bahwa pria yang tengah sekarat di depannya adalah anaknya sendiri Ajigong mencoba membangunkan Makmun tapi Makmun sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan Dia pun lalu mengeluarkan peralatan medisnya guna mengobati Makmun Momyung juga menerisak Ajigong agar segera menyelamatkan Makmun Disitu Makmun tiba-tiba saja mengingat saat dia masih kecil bersama ayahnya Setelah itu dia bilang ke Ajigong bahwa selama ini dia sangat merindukan dirinya Merasa sudah tak kuat berbicara dan bergerak Makmun pun langsung menghubuskan nafas terakhirnya Mengetahui hal tersebut ayah Makmun dan Momyung pun sangat bersedih Di tengah sepinya hutan mereka menangis sekeras-kerasnya Sampai waktu pagi tiba Ajigong pun mengubur mayat Makmun dan mulai menggendong Momyung untuk dibawa pulang Sin berpindah di Ahro yang kala itu terbangun dari tidurnya Dia sangat khawatir dimarahin ayahnya karena sudah semalaman tak pulang Ahro juga menceritakan kepada sahabatnya bahwa seharian dia bertemu dua laki-laki yang aneh namun juga tampan Satunya memakai topi cerami dan satunya laki adalah laki-laki tampan yang menyuruhnya mendongeng secara pribadi Ahro lalu mengendap-endap pulang karena dia takut ayahnya akan marah Namun sang ayah tidak marah melihat putrinya tak pulang semalaman Mungkin karena kejadian yang menimpa Ajigong tadi malam sehingga dia masih sangat terpukul Ajigong tak memberitahu apa-apa tentang kejadian semalaman Dia bilang ke Ahro bahwa di dalam ada pasien yang terluka parah sehingga tidak boleh diganggu Ajigong juga bilang untuk sementara waktu dia tidak akan menerima pasien Ahro bingung karena sang ayah sepertinya menyimpan luka yang sangat dalam Ajigong lalu lanjut menjahit luka dan merawat Momyung yang sedang tak sadarkan diri Dia berharap Momyung bisa hidup kembali Setelah selang beberapa hari Momyung yang sedang terkapar tiba-tiba terbayang-bayang oleh makmun yang kala itu sedang dibunuh Dia mengingat ada seorang pria yang memakai gelang menghampirinya Momyung pun lalu bangun dan menghampiri Ahigong Momyung tetap saja menanyakan keberadaan makmun Ahigong menjawab bahwa makmun sudah dikuburnya dengan baik Mendengar hal tersebut emosi Momyung mulai meledak-ledak Dia memarahi Ahigong yang tidak berhasil menyelamatkan makmun Momyung menangis sambil bilang bahwa di dalam hidup makmun hanya ingin bertemu keluarganya dan kini ia mati dengan sia-sia Ahigong sudah tahu bahwa yang melakukan semua pada putranya adalah pasukan kerajaan Sebagai rakyat biasa dia tidak berdaya dan hanya bisa melihat kejadian tersebut Ahigong merasa bersalah karena tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk makmun Berapa waktu kemudian Ahigong memberikan pakaian warga Sila Dengan memakai pakaian tersebut Momyung bebas keluar masuk kerajaan Sila Momyung lalu bertanya kenapa warga desa Chunin harus mati seperti binatang jika masuk ke kerajaan Sila Ahigong menjawab bahwa itu sudah menjadi aturan sebuah negara Namun disitu Momyung tetap tak terima dengan alasan yang diberikan oleh Ahigong Momyung bilang ke Ahigong bahwa dirinya sempat mengetahui ciri-ciri yang membunuh makmun Dia berdekat akan membalaskan dendam kepada orang itu Saat Momyung termenung dia dihampiri Ahro yang berniat akan memberikan bubur untuk Momyung Momyung sama sekali tak memperdulikan keberadaan Ahro Mendengar suara Ahro Momyung jadi ingat pada saat dirinya dan Makmun berbincang-bincang bersama Makmun menceritakan bahwa dirinya mempunyai adik yang sangat cantik dan baik hati Makmun ingin mengenalkannya kepada Momyung Namun disitu dengan bercanda Momyung meletek Makmun bahwa adiknya mungkin saja mirip seperti Makmun Tak baik dan tak cantik sama sekali Kala itu Makmun terus bercerita tentang keluarganya karena memang dia sangat rindu Momyung sangat sedih membayangkan kebersamaan tersebut sampai-sampai dia tak melihat wajah Ahro Merasa tak dianggap lalu Ahro meletakkan masakannya di samping Momyung Saat Ahro pergi Momyung bilang kepada Ahro bahwa kau benar sangat baik sama seperti apa yang dia ucapkan Setelah itu dengan baju barunya Momyung mendatangi makam Makmun di tengah hutan Dia bertanya kepada kuburan Makmun seolah Makmun masih hidup Dia juga berencana akan membalas jendam kepada orang yang telah membunuh Makmun Di tempat lain pria yang kemarin berjudi dengan Momyung melapor kepada pejabat Dia bilang bahwa dia kemarin melihat wajah orang asing yang telah masuk di sila Pria penjudi tersebut sebut saja namanya Anton Anton meminta izin kepada pejabat untuk menangkap pria dari desa cunin tersebut Di tempat lain pemilik kontrakan yang biasanya ditempati Makmun dan Momyung terlihat sedang menambang emas Sebut saja dia Pak Agus Tiba-tiba saja Momyung mendatangi Pak Agus Momyung melapor bahwa Makmun sudah meninggal karena aku Namun Pak Agus bilang bahwa itu sudah takdirnya Mendengar pernyataan bahwa Momyung akan membalas jendam Pak Agus menegaskan bahwa Momyung harus tinggal bersama Pak Agus di desa cunin Namun dengan keyakinan Momyung dan Pak Agus sudah menyadari Seperti apa watak Momyung jika Makmun diganggu Momyung pun pergi dari desa cunin Perpisahan antara warga cunin serta Pak Agus Atas kepergian Momyung pun terjadi Perpisahan tersebut sangat mengharukan Momyung berjanji jika dia masih hidup dia pasti akan kembali Di tempat lain Ratu Jisoo menyuruh Pak Tarmo agar memberikan nama untuk pasukan yang dibuatnya Pak Tarmo pun menamai pasukan khusus yang didirikan Ratu Jisoo dengan sebutan Huarang Yang artinya pasukan pemuda tampan seindah bunga yang mengabdikan nyawanya untuk kerajaan Berita tentang akan dibentuknya Huarang pun tersebar di seluruh antero negeri sila Pengumuman tersebut dilihat oleh kelompok Banryu dan kelompok Soho Tampaknya mereka berniat akan menjadi pasukan tersebut Sementara para pejabat protes terhadap Ratu Jisoo tentang pasukan Huarang Menurutnya semua ini harus mendapat izin langsung oleh raja Dan tidak cukup jika hanya Ratu Jisoo yang memberi izin Mengingat kerajaan ini butuh keturunan seorang raja bukanlah Ratu Ratu Jisoo beranggapan bahwa ternyata Pak Tarmo melakukan ini semata-mata memang sengaja untuk mencoba agar Sam keluar dari persembunyianya Sementara Sam yang melihat pengumuman akan dibentuknya Huarang Menurutnya itu hanyalah akal-akalan ibunya dan memang sengaja membuat pasukan tampan untuk kepentingan dirinya sendiri Sedangkan Kim Kyu karena dirinya diberi tugas oleh Pak Tarmo untuk mencari pria tampan Dia pun lantas menyuruh Ah Ru agar membantu mencarikannya Ah Ru pun menerima pekerjaan Kim Kyu Setelah itu Kim Kyu bilang ke Pak Tarmo bahwa dia sudah menyuruh seorang perempuan untuk mencari pasukan tampan Jadi Pak Tarmo gak perlu khawatir Ah Ru pun mulai mencari sekaligus menyeleksi pria-pria tampan untuk kemudian ia catat di bukunya Di sela-sela pencariannya dia jadi ingat wajah pria yang kemarin menabraknya Ya Ah Ru teringat Momyung Namun sayang sekali dia tak bisa mengidentifikasi Momyung Setelah itu Ah Ru jadi ingat wajah orang yang kemarin memberinya uang untuk mendongeng Ya dia bernama Sam Ah Ru berencana ingin memasukkan Sam di daftar perekrutan huarang Padahal kita tahu Sam adalah putra dari Ratu Jisoy ya guys Sin berpindah pada Momyung yang sedang mendatangi Kim Kyu Kim Kyu bertanya kepada Momyung tapi dirinya masih termenung Momyung langsung tuduk poin ke Kim Kyu bahwa dirinya ingin membeli sebuah pedang yang bagus Saat Momyung keluar dengan pedangnya dia tak sengaja berpapasan dengan Sam Secara tak langsung Momyung melihat gelang yang dibawa oleh Sam Yang mana gelang tersebut yang kemarin ia lihat setengah sadar saat Mak Mun terbunuh Momyung pun lalu berlari mengejar Sam Waktu itu Sam sedang mencari keberadaan Ah Ru karena Sam sangat penasaran dengan Ah Ru Sam mengikuti Ah Ru dan Momyung mengikuti Sam Di tengah perjalanan saat Sam mengikuti Ah Ru tiba-tiba dia merasakan bahwa dirinya telah diikuti oleh seseorang Sam lalu melewati jalan pintas agar tak diketahui oleh orang yang mengikutinya Sampai suatu ketika Ah Ru masuk di rumah kosong tak berpenghuni Rumah itu semacam melabirin yang memiliki pintu yang sangat banyak Sam lalu memakai masker dan menarik tubuh Ah Ru untuk bersembunyi Sam memperingatkan Ah Ru agar tak bersuara karena dirinya sedang diikuti oleh seseorang yang ingin membunuhnya Tak lama Momyung pun menyusul masuk ke rumah tersebut Momyung tahu bahwa pria yang ia cari sedang bersembunyi di dekatnya Momyung lalu menyuruh Sam agar keluar dari persembunyiannya Merasa punya firasat bahwa orang yang mengejarnya sangat hebat Sam pun lari meninggalkan Ah Ru Disitu Ah Ru kebingungan dimana letak jalan keluarnya Tak lama Sam lalu bertanya kenapa kau mengikutiku Momyung menjawab bahwa dia sedang menagi hutang Merasa Sam tidak mempunyai hutang kepada siapapun Dia pun lantas bertanya lagi kepada Momyung Dan disitu sambil memegang pedang Momyung berkata bahwa temannya telah mati di tangan pedang yang kau ayunkan Kata Momyung Sontak Sam jadi ingat kejadian dimana dia sebenarnya menyuruh Triman berhenti melukai Makmun dan Momyung Jadi dari sini sudah paham ya guys kenapa tiba-tiba Sam berada di tempat kejadian tersebut Dan apesnya Sam lah yang dilihat oleh Momyung yang kala itu sedang sekarat Kita balik lagi di persembunyian Sam Sam jadi khawatir dengan teriakan amarah yang keluar dari mulut Momyung Saat Momyung merasa orang yang dicarinya berada di depannya Dia pun lantas menggunus pedangnya dan hampir mengenai Ah Ru Di episode ketiga ini kita akan diperlihatkan Momyung yang hendak menusukan pedang ke arah pria yang dianggapnya membunuh Makmun Namun kita tahu disitu Momyung malah salah sasaran menodongkan pedangnya ke arah Ah Ru Momyung bertanya siapa dirimu Ah Ru dengan kementaran tidak bisa menjawab Tak lama lalu Sam menyerang Momyung Perkelahian pun terjadi hingga menyebabkan lengan Momyung terluka akibat gesekan pedang dari Sam Momyung lengah dan Sam pun lari dengan meninggalkan gelangnya Saat Momyung dan Sam pergi Ah Ru yang awalnya mengira Momyung adalah pembunuh Dia jadi berubah fikiran karena kejadian barusan Momyung menyelamatkan Ah Ru dari pedang yang diayunkan oleh Sam Di sisi lain Momyung terus mencari Sam namun tak kunjung ditemukan Sam menceritakan kejadian barusan ke pengawal pribadinya yang bernama Pak Oh Dia juga bercerita akibat kejadian tersebut gelangnya jatuh Disitu Sam dan Pak Oh berbincang-bincang tentang status raja yang dimiliki Sam sampai tak sengaja rakyat biasa yang disampingnya mendengar Rakyat tersebut mengira Sam sudah gila karena mengaku raja Disitu Sam tiba-tiba jadi ingat perkataan Momyung tentang kebiasaan bersembunyinya Karena Sam sudah capek kini dia bertekad tidak akan lagi bersembunyi Di tempat lain Ah Ru memberikan catatan pemuda tampan kepada Kim Kyu dan Pak Tar Mo Sekali melihat Pak Tar Mo sudah enak lihat tulisan jelek Ah Ru Kemudian Ah Ru menjelaskan bahwa negara silam memiliki tiga golongan Yang pertama kelompok yang berani menentang ratu Yang kedua adalah orang yang sepihak dengan ratu Kemudian yang ketiga adalah kelompok sentris Disitu Pak Tar Mo merasa bosan mendengar coloteh Ah Ru Kemudian Ah Ru lanjut membeberkan nama yang sudah ia pilih Yang pertama adalah Yeowul Yang kedua adalah Ban Ryu Dia yang kemarin bermusuhan dengan Soho Sedangkan yang ketiga adalah Soho Pria genit yang suka merayu Selanjutnya Han Seong dan Seong Kakak beradik berada di keluarga yang sama namun di pihak yang berbeda Hal itu dikarenakan mereka berasal dari ibu yang berbeda Kemudian yang terakhir Ah Ru berencana ingin menyebutkan nama Sam namun tidak jadi karena identitasnya yang tidak Ah Ru tahu Setelah Ah Ru pergi Pak Tar Mo memuji kemintaran Ah Ru namun sayang sekali Ah Ru banyak hutangnya Sin berpindah di kelompok Ban Ryu dan Soho yang kala itu bertanding bola Kelompok Soho kalah sehingga dia harus membayar alkohol untuk Ban Ryu Seperti biasa Soho seperti tak terima dan marah-marah sendiri Saat Ah Ru pulang dia terkejut karena melihat Mom Yung yang berada di depan rumahnya Mom Yung menghampiri Ah Ru dan dengan nada yang keras menanyakan kenapa dia bisa berada di rumah Ajigong Ah Ru menjawab bahwa ini adalah rumahnya Mom Yung pun tertegun mengetahui bahwa perempuan ini adalah adik dari sahabatnya sendiri Setelah itu Ah Ru kaget melihat baju yang dikenakan oleh Mom Yung Mengingat itu adalah baju yang dia jahit untuk nantinya diberikan kepada kakaknya yang hilang Ah Ru mencoba melepaskan paksa baju Mom Yung Tak lama Ah Jigong pun datang Ah Jigong meminta agar Mom Yung tinggal di rumahnya dan pura-pura menjadi makmun di hadapan Ah Ru Sehingga Ah Ru bisa terobati atas kerinduan terhadap kakaknya itu Awalnya Mom Yung menolak ingin pergi dan fokus pada dendamnya Namun Ah Jigong bilang ini adalah permintaan makmun Ah Jigong juga bilang dia akan merawat penyakit aneh milik Mom Yung yang seringkali tak sadarkan diri Akan sangat bahaya jika Mom Yung pergi dengan penyakit tersebut kata Ah Jigong Tak lama Ah Ru bertanya kepada ayahnya mengapa pemuda tersebut memakai baju yang akan dikenakan kakaknya Ah Jigong menjawab bahwa memang itu kakaknya Ah Ru memberontak tak terima karena menurutnya Mom Yung sangatlah berbahaya Namun Ah Jigong tak mau mendengar protes apapun dari Ah Ru Sambil memberikan kalung yang sama Ah Jigong bilang bahwa dia benar-benar kakaknya Ah Ru kemudian menghampiri Mom Yung dan mencari bekas luka makmun ketika dirinya masih kecil Namun sayang sekali tak sedikit pun tanda-tanda yang ditemukan oleh Ah Ru di tubuh Mom Yung bahwa dia adalah kakaknya Ah Ru juga mengatakan bahwa mata, hidung semuanya tak ada yang mirip sama sekali dengannya Saat Ah Ru menangis Mom Yung menariknya dan menebak bahwa Ah Ru memiliki lukas di bonggungnya Kenapa dia bisa menebak bahwa Ah Ru punya luka Itu karena makmun selama hidupnya selalu menceritakan tentang adiknya kepada Mom Yung Jadi tak susah jika Mom Yung menebak semua kebiasaan adik Mak Mun Malamnya Ah Ru terus memikirkan Mom Yung hal itu lantaran Mom Yung tidaklah asing di mata Ah Ru Setelah itu Ah Ru baru sadar bahwa Mom Yung pernah ia jumpai ketika dia dalam posisi mabuk Sementara Mom Yung masih saja sedih Dia mengingat kejadian tadi pagi dimana ia tengah melawan orang yang ia kira sudah membunuh Mak Mun Mom Yung lalu memakai gelang sam yang sudah terjatuh akibat perkelahian tadi siang Setelah itu dia terbayang-bayang wajah Mak Mun hingga membuat dirinya tak bisa tidur pulas Besokan harinya Mom Yung, Ah Ru dan Ah Ji Kung sedang makan bersama Mom Yung sangat lahap karena beberapa hari dia tak makan Tak lama lalu Ah Ji Kung pamit karena merasa tidak enak badan Ah Ru bilang ke Mom Yung bahwa dia tak percaya memiliki kakak yang punya keberbadian yang sangat aneh Sedangkan Mom Yung berkata ia juga tak percaya memiliki adik yang suka mabuk Ah Ru kemudian pergi ke tempat kerjanya dan menceritakan semuanya kepada sahabatnya Ah Ru sangat malu karena sekarang orang yang dianggap kakaknya mengetahui bahwa Ah Ru suka mabuk Sahabat Ah Ru menanyakan seperti apa bentuk kakaknya Namun disitu Ah Ru terus menyesali ingatan Mom Yung tentang dirinya saat pertama kali dia bertemu Sin berpindah pada Anton yang sedang mencari Mom Yung di tempat Pak Agus Pak Agus bilang bahwa Mom Yung sudah mati Anton tak percaya kalau Mom Yung mati karena dia berpendapat bahwa Mom Yung bukanlah tipe orang yang gampang mati Anton tiba-tiba memiliki ide jika dia ingin mencari Mom Yung maka ia harus mencari kalung yang sering dibawa oleh Mom Yung dan Mak Moon Oleh karenanya dia berencana mencari siapa saja yang memiliki kalung yang sama Di tempat lain Ah Ru sedang didatangi Sam Sam bilang bahwa dia sedang takit Sam lanjut berkata bahwa dia sangat khawatir dengan Ah Ru Hal itu tentu saja karena kejadian kemarin yang menimpas Sam beserta Ah Ru Namun disitu Sam pura-pura tidak tahu Ah Ru kemudian mengusir Sam karena dia harus persiapan acara parade buat besok Dengan perlakuan tersebut justru Sam semakin penasaran dengan Ah Ru Sin berpindah saat Pak Tarmo memimpin diskusi tentang terbentuknya pasukan warang Para pejabat tak terima karena anak laki-lakinya direkrut Menurut mereka itu adalah alasan untuk menyandra anak-anak mereka Dalam hati Pak Tarmo berpendapat bahwa karena kalianlah sekarang negara silam menjadi negara yang paling lemah Tak lama Ratu Jisoo pun datang Para pejabat masih saja memprotes kepada Ratu Jisoo tentang terbentuknya warang Disitu para pejabat bersikupu tidak akan menyerahkan putra mereka untuk warang Menurut mereka warang tetap saja harus dalam persetujuan putra raja yang telah lama hilang Ya mereka ingin kemunculan Sam Besokan hari Ratu Jisoo sudah siap dengan pakaian kerajaan Menandakan bahwa parade siap dikelar siang ini Sebagian pejabat tidak ikut parade karena beralasan bahwa mereka sedang sakit Tentu saja itu semata-mata karena bentuk penolakannya terhadap Ratu tentang terbentuknya pasukan warang Namun walaupun begitu Ratu Jisoo tetap bersikukuh untuk membentuk pasukan tersebut Acara parade pun digelar dengan masyarakat yang beramai-ramai melihat Ratu Namun sebagian dari mereka menyayangkan karena ketidakhadiran Sang Raja Ternyata di antara kerumunan rakyat disitu Sam tengah hadir Sementara Aji Gung bertanya kepada Momyung kemana dirinya akan pergi Aji Gung curiga karena Momyung membawa pedang Aji Gung lalu berpesan agar Momyung tak pergi terlalu malam Ternyata Momyung hendak pergi ke tempat parade Aji Gung yang khawatir diam-diam mengikuti Momyung Sementara disitu Ratu mulai diperkenalkan putra-putra pejabat yang tampan Soho sangat terpana dengan kecantikan Ratu Sin berpindah pada Sam yang sedang mencari Pak Tarmo Sam menyindir masalah pasukan warang Mula-mula Sam memperkenalkan diri dengan nama Samaranya Ternyata disitu Sam ingin bergabung menjadi pasukan warang Oleh karenanya dia menemui Pak Tarmo Tak diduga Pak Tarmo ini sangat cerdik dia menilai kebohongan dari setiap kalimat yang dilontarkan oleh Sam Oleh karenanya Pak Tarmo ingin Sam jujur kepadanya jika dirinya ingin menjadi pasukan warang Sam pun lalu menegaskan kepada Pak Tarmo bahwa apa perlu dirinya menarik Ibu Suri turun dari parade tersebut Mendengar ucapan tersebut Pak Tarmo pun kaget Sedangkan di parade Momyung tiba-tiba saja melihat riman Dia jadi flashback pada kematian Makmun Dia jadi ingat bahwa yang membunuh Makmun adalah pria yang sekarang ada di depannya Momyung pun marah sampai nafasnya tak beraturan Momyung tanpa pikir panjang lalu menerobos melawan seluruh pasukan yang mengawal Ratu Pandangannya terfokus pada pembunuh sahabatnya itu Oleh karenanya dia melompat dan langsung mencoba menyerang Triman Namun sayang sekali Triman bukanlah tandingan Momyung Momyung harus terlempar jauh dalam sekali hentakan kaki Triman Ajigung yang melihatnya pun tak tega melihat Momyung dikeroyok seperti itu Tak lama Ratu pun turun menanyakan identitas Momyung Saat Ratu menyuruh Triman untuk memenggal Momyung Tiba-tiba saja Ajigung berteriak kepada Ratu Ajigung bersujud memohon agar mengampuni Momyung Saat Ratu Jisoo menoleh pada Ajigung Ratu Jisoo kaget dan jadi flashback di mana dia waktu muda ternyata pernah menaruh hati kepada Ajigung Pada waktu itu Jisoo ingin kabur dari ibu kota bersama Ajigung Flashback selesai setelah itu Ajigung menjelaskan bahwa itu adalah putranya yang dari kecil telah hilang Wajar kalau dia tak mempunyai sopan santun karena dia tidak mendapat didikan dari seorang ayah sejak kecil Ajigung lalu menawarkan nyawanya jika diperlukan Momyung menjerit bahwa Ajigung tidak ada sangkut pautnya denganku Walaupun begitu sang Ratu seperti tak tega namun karena sudah dilihat oleh rakyat Maka harga diri Ratu itu harus ada Ratu pun lalu mengayunkan pedangnya ke arah Ajigung Sedangkan di sisi lain Ahru lalu menanyakan kepada masyarakat di mana ayahnya berada Salah satu rakyat bilang bahwa putra Ajigung telah mengacungkan pedang kepada Ratu Mendengar hal tersebut Ahru pun sangat khawatir Malamnya Sam masih kefikiran tentang perkataan Pak Tarmo Pak Tarmo bilang bahwa dia membuat warang bukan untuk menurunkan Ratu atau menghancurkan negara Sila Melainkan dia ingin mengubah tatanan Sila yang sudah kacau ini Hal itu membuat Sam sedikit respek terhadap Pak Tarmo Sin berpindah pada Momyung di penjara Dia sedih dan tak lama Ratu mendatanginya Karena perbuatan Momyung Ratu berencana akan membunuh Ahru dan Ajigung Namun disitu Momyung bersujud memohon kepada Ratu agar tak membunuh mereka Karena mereka sama sekali tak ada sangkut paut dengan perbuatannya Momyung lalu berteriak menawarkan agar lehernya dipotong supaya Ajigung dan Ahru tidak dibunuh Lalu disitu Sang Ratu menyuruh Momyung pergi dan menunggu kelah apa yang terjadi pada ayah dan adiknya Bukan tanpa alasan Sang Ratu menyuruh Momyung pergi Sepertinya Ratu akan memberikan syarat kepada Momyung ya guys Di luar kerajaan ada Ahru sedang harap-harap jemas menunggu ayah dan kakaknya keluar Pada waktu itu Sam melihat Ahru di depan gerbang Tak lama lalu Momyung keluar dari gerbang kerajaan Sambil menangis Ahru yang melihatnya lantas menanyakan apa yang terjadi pada ayahnya Tak menjawab apa-apa justru Momyung pingsan dan jatuh di belukan Ahru Kejadian tersebut dilihat langsung oleh Sam yang terheran-heran Lanjutan di episode ketiga diawali dengan Momyung yang baru keluar dari kerajaan Saat ditanya oleh Ahru tentang keberadaan sang ayah si Momyung malah pingsan Sam yang tak sengaja lewat lantas melihatnya dan merasa sedikit jemburu Sementara di tempat lain terlihat Ahjikung baru sadar dari pingsannya Kemarin Ratu Jisoo ternyata melukai Ahjikung semata-mata hanya demi Jisoo bisa bertemu dengan Ahjikung Disitu Ratu Jisoo mencoba membelai Ahjikung namun disitu dia menolaknya Menurutnya Ratu Jisoo sudah memberikan banyak peluka kepada Ahjikung Ratu Jisoo tega memisahkan antara istri dan anak laki-laki Ahjikung Ahjikung juga berkata lantang bahwa karena Ratu Jisoolah hidup Ahjikung sekarang sangat menderita Merasa kali ini cinta Jisoo diabaikan lagi oleh Ahjikung Beliau pun lantas memanggil pengawalnya untuk segera memenjarakan Ahjikung Kita berpindah pada Ahru yang tengah menggendong Momyung yang kala itu sedang pingsan Ahru bergumam bahwa tubuh Momyung sangat berat Di tempat kerajaan yaitu Najung terlihat pasukan Soho dan Banryu tengah bertemu Kenapa mereka bisa bertemu di tempat suci tersebut Hal itu adalah rencana Pak Tarmo yang kemarin mengirim surat kepada Soho dan Banryu Isi surat tersebut adalah ajakan berkelahi Sehingga mereka pun terkena tipuan dari surat yang dibuat oleh Pak Tarmo Alhasil Soho dan Banryu pun bertengkar di tempat yang dianggap suci oleh kerajaan Akibat dari perkelahian tersebut mereka pun dihukum oleh pihak kerajaan Karena dinilai tak sopan memperlakukan tempat suci untuk berkelahi Mereka pun lalu diikat Berita tersebut pun akhirnya sampai ke orang tua Banryu yang bernama Hokong Kala itu Hokong dimarai oleh Tuan Park bagai petinggi kerajaan Sedikit spoiler Park ini termasuk keturunan langsung keluarga dari kerajaan Sila Dia sangat berkeinginan merebut tahta kerajaan Ratu Jisoo Sementara kelompok Banryu dan Soho diikat Mereka saling menyalahkan satu sama lain lantaran mengirim surat untuk berkelahi di tempat suci Alhasil mereka sama-sama tak mengaku kalau mereka tak mengirim surat Karena mereka berisik Lantas penjaga pun menyuruh mereka agar diam dan menunggu perintah dari Ratu Apakah mereka akan dipenggal atau dibiarkan saja Keesokan harinya Momyung bangun dari pingsannya Kala itu dia diampiri Ahro yang sedang bersetih lantaran belum mendapat kabar dari sang ayah Ahro menyindir Momyung yang telah membuat keributan di parade Sehingga sekarang Ahro sama sekali tak mempercayai Momyung Saat Ahro menangis Momyung pun mencoba menenangkan Ahro dan akan berjanji Dia tak akan membiarkan siapapun mati karenanya Di tempat lain para penjaga mencoba membangunkan Soho dan Banryu Tak lama Pak Tarmo menghampiri mereka dan bilang bahwa mereka akan dihukum mati oleh sang Ratu Alih-alih rencana Ratu dan Pak Tarmo pun berhasil Para ayah sekaligus pejabat memohon kepada sang Ratu agar tak menghukum mati putra-putranya Mereka bersedia melakukan apapun demi anak-anak mereka agar hidup Termasuk menuruti para putra mereka untuk masuk warang Saat pulang dari Ratu para pejabat kembali berdiskusi Mereka berpikir bagaimana bisa anak-anak mereka berkelahi di tempat suci Akhirnya salah satu pejabat tahu bahwa mereka telah dijebak oleh Ratu Hal itu tentu saja berkaitan dengan terbentuknya warang Akhirnya mereka sudah tak bisa apa-apa lagi selain patuh kepada Ratu demi anak-anak mereka Sin berpindah pada Pak Tarmo yang telah memberikan kabar baik kepada kelompok Suho dan Banrio Pak Tarmo bilang ayah-ayah mereka telah membebaskan mereka dari hukuman penggal Asalkan berjanji bersumpah untuk setiap ada warang Mereka pun satu persatu bersedia melakukan sumpah setia sehingga mereka dibebaskan Suho dan yang lain pun menandatangani sumpah tersebut Namun disitu Banrio terlihat tidak terlalu tertarik dengan warang Sin berpindah pada Pak Tarmo dan Ratu yang tengah puas atas rencana mereka Ngomong-ngomong disitu mereka sama-sama memiliki permintaan lagi Mereka berencana sama-sama ingin membawa satu anggota lagi namun tanpa syarat Siapa anggota tersebut? Ternyata Ratu ingin mengirimkan surat undangan bergabung tanpa syarat kepada Momyung Hal itu tentu saja berkaitan tentang Sang Ratu yang ingin terus berkoneksi dengan Ah Jigong Disitu Ah Ruk kaget lantaran orang yang dia kira kakaknya direkrut Sang Ratu tanpa syarat Sang Ratu lalu menemui Ah Jigong yang dipenjara Sang Ratu bilang ke Ah Jigong bahwa putranya akan dijadikan anjing untuk putra Sang Ratu Ah Jigong bilang bahwa bukankah warang adalah masa depan sila Namun disitu kenyataannya Sang Ratu menciptakan warang hanya untuk anjing peliharaan Ratu Mereka akan mengabdikan seluruh kehidupannya sampai mati untuk menjaga kerajaan Ratu kembali menegaskan kepada Ah Jigong bahwa nyawa putranya ada di tangan Sang Ratu Jadi jangan coba-coba memberontak kata Sang Ratu Singkat cerita saat Ah Ratu menunggu ayahnya di rumah Tiba-tiba ayahnya pun datang Kemudian Sang Ayah menenangkan Ah Ratu bahwa tidak terjadi apa-apa padanya Kemudian Ah Jigong lanjut menemui Momyung Ah Jigong menyuruh Momyung agar segera pergi jauh karena Ratu menciptakan warang bukan untuk masa depan sila Melainkan suatu organisasi penuh belenggu yang nantinya akan membenuh anggotanya Walaupun sudah dibujuk Ah Jigong namun Momyung dengan tegas tetap akan masuk warang Hal itu karena Momyung tidak ingin Ah Jigong dan Ah Ratu celaka lagi karenanya Oleh sebab itu dia akan tetap masuk warang dan melindungi Ah Ratu sampai mati Di tempat lain Pak Tarmo yang sedang berbincang-bincang dengan Sam Pak Tarmo sangat kagum dengan setiap perkataan tentang Sam mengenai perubahan negara sila Oleh karenanya Pak Tarmo penasaran bahwa siapa sebenarnya Sam ini Tanpa banyak omong Sam lalu bilang bahwa dia adalah seseorang yang ingin negara sila berubah Merasa satu misi dengan Sam, Pak Tarmo pun akan memberikan undangan tanpa syarat kepada Sam Sehingga dirinya akan masuk warang Di rumah Ah Jigong, Ah Ratu dimintai ayahnya untuk memberitahu pelajaran ilmu kepada Momyung Agar Momyung tahu caranya menulis dan bertindak sopan santun ketika di istana kerajaan Ah Ratu lalu memulai mengajar Momyung belajar menulis Kala itu Momyung tidak fokus menulis hal itu dikarenakan Ah Ratu memegang tangan Momyung Momyung masih saja salting terhadap Ah Ratu karena bagaimanapun juga Ah Ratu bukanlah adik Momyung Sambil belajar disitu mereka bercanda bergurau di halaman rumah Kemudian Ah Ratu tanya apakah dirinya waktu kecil mencengkelkan Namun disitu Momyung bilang bahwa Ah Ratu sangat berbeda denganku Tak lama sahabat Ah Ratu pun datang Sebut saja dia Susan Susan kaget begitu melihat pria tampan yang bersama Ah Ratu adalah kakaknya Dia pun lantas menanyakan berapa banyak kue beras yang Ah Ratu butuhkan sehingga dirinya bisa memiliki kakaknya Di sisi lain Momyung di pinggir danau tengah mengingat Mak Mun Dia bertanya-tanya apakah pantas dia menggunakan nama Mak Mun di tengah keluarga Ah Ratu Kemudian tak lama Ah Ratu pun datang membawa kuda Ah Ratu dan Momyung pun belajar kuda bersama Di tempat lain di lapangan sepak bola Ban Ryu lagi-lagi menantang Soho untuk bermain bola Sahabat Soho memperingatkan kepada Soho bahwa timnya tidak pernah menang melawan Ban Ryu Oleh karenanya karena tim Soho kurang dua Dia pun berencana merekrut tim baru untuk mereka Sedangkan Momyung yang baru pertama kali naik kuda sangat kebingungan Sehingga saya yang mereview film ini bingung mana Momyung mana kuda Ah Ratu dengan telaten memberi arahan kepada Momyung Kini Momyung pun mulai bisa menaiki kuda sedikit demi sedikit Sampai suatu ketika ada insiden di mana anak bermain yang melempar kayu ke arah kuda Ah Ratu Alhasil kuda Ah Ratu pun kaget dan berlari tak terkendali dengan membawa Ah Ratu Momyung yang baru bisa belajar pun mencoba menolong Ah Ratu Kejadian mereka dilihat oleh Sam yang kala itu sedang jalan-jalan Sam pun ikut mengejar mereka Sampai suatu ketika kuda Ah Ratu terus berjalan menuju hutan Saat Sam berencana akan menolong Ah Ratu Namun sayang sekali hal itu tak terjadi lantaran Momyung lebih sikap kala itu Tidak hanya cemburu Sam jadi heran mengapa Ah Ratu bisa dekat dengan pria yang menyerangnya kemarin Sebenarnya siapa pria tersebut fikir Sam Tak lama lalu Soho dan teman-temannya datang menghampiri mereka Soho berencana merekrut Momyung dan Sam untuk bermain pada timnya Ah Ratu yang mengetahui tersebut lantas menyuruh Momyung agar ikut bergabung Tidak mau kalah, Sam pun juga ikut bergabung pada tim Soho Pertandingan segera dimulai dan para wanita pun beramai-ramai berkumpul menyaksikan pertandingan tersebut Dan kick-off pun dimulai Mula-mula tim Soho kalah lantaran tim Banryo begitu kuat Momyung baru tahu bahwa sepak bola yang ia mainkan di ibu kota sekarang ini Tidak ada aturan sama sekali Mereka boleh menendang atau menyakiti lawan Oleh karenanya dia pun berencana main arogan Skor pun 1-0 Saat peluit kembali dimainkan Momyung mulai terbang dan membawa bola ke sana kemari Namun karena dia baru pertama kali main bola Alhasil dia malah memasukkan bolanya ke gawang sendiri Teman-temannya bingung melihat tingkah aneh Momyung yang memalukan Skor pun 2-0 Salah satu teman Soho pun lalu mengingatkan cara bermain yang benar kepada Momyung Bahwa Momyung harus mencetak gol di gawang lawan Momyung lalu bermain keras dan sedikit menggunakan fikirannya Dia memberikan asis yang begitu baik kepada Sam sehingga skor pun menjadi 2-1 Kala itu Aro sangat senang melihat Momyung Lalu dibunyikan lagi lalu Momyung kembali menunjukkan bakatnya Dia mencetak gol dengan atraksinya sehingga skor menjadi imbang Sam cemberut melihat Aro yang sedang mendukung Momyung Sedangkan Soho sangat bangga terhadap Momyung Hingga disitu memicu Sam merebut bola yang sedang dipegang oleh Momyung Sam merebut bola Momyung walaupun mereka berada di satu tim Saat bola berhasil dibawa Sam sayang sekali bola tersebut berhasil direbut oleh tim Banryu Bahkan disitu Sam diejek oleh Banryu lewat gocekannya Aksi Banryu tersebut kemudian dihentikan oleh Momyung Momyung kembali beraksi mengiring bola lalu mengumpankan bolanya kepada Sam Hingga timnya menang 3-2 Kali pertama Soho menang atas Banryu Dan man of the matchnya adalah Momyung Malamnya Aro berterima kasih kepada Momyung karena telah menyelamatkannya Hingga dia salah tingkah menceritakan Sam di depan Momyung Walaupun begitu Momyung tak mempermasalahkannya Dia justru berniat menggendong Aro pulang Aro terlihat senang dan bercanda ketika digendong oleh Momyung Di tempat lain Sam masih saja memikirkan kedekatan Momyung dan Aro Aro terlihat sedang mengantar Momyung di kerajaan Aro lalu berniat membelikan aksesoris untuk Momyung Hingga disitu Aro ditangkap oleh Anton yang sudah sejak lama mengincar Aro Tentu saja karena kedekatannya dengan Momyung yang sedang ia cari Saat Aro diculik Momyung kebingungan mencari Aro Hingga Momyung tahu adiknya sedang diculik oleh Anton Di sisi lain Sam heran melihat Momyung yang memakai baju warang Di samping itu Sam melihat gelangnya yang dipakai oleh Momyung Hingga dia mengejar Momyung yang saat itu berlari mengejar Aro yang sedang diculik Saat Sam menuju suatu tempat dia didodong oleh anak buah Anton Sam kemudian dibawa ke tempat Momyung dan Aro yang saat itu disandra Tentu saja disitu Sam bingung Saat Momyung diancam dengan pisau yang dipegang oleh Anton Dia pun langsung menggenggam pisau Anton yang tajam tersebut Seraya bilang bahwa Aro tidak ada kaitannya dengan dirinya Momyung lalu memperingatkan Anton jika aku belum terbunuh dan melihat Aro terluka Maka kau akan mati di tanganku kata Momyung Aro yang melihatnya merasa sakit hati melihat orang yang dianggap Kakaknya terluka karena memegang pisau Anton yang tajam Di awal episode kelima ini terlihat Sam dan Momyung digantung serta diikat oleh kawanan yang menyandra Aro Saat mereka terbangun dalam posisi digantung masih sempat-sempatnya mereka bertanggap Sementara itu di rumah warang, pelantikan warang akan segera dimulai Dalam pelantikan tersebut juga dihadiri oleh ayah-ayah mereka Tak lama Ibu Suri pun naik ke singgah sana Dia terlihat sangat bahagia melihat pasukan warang yang begitu tampan Saling berpandang-pandangan Pak Park berkata dalam hati dia akan segera menemukan Sam dan merebut tahta darinya Ratu Jisoo melihat tempat Momyung yang kala itu kosong Begitu pula Pak Tarmo yang melihat tempat Sam juga masih kosong Di tempat lain Momyung mengaku kepada Sam kenapa dia begitu dekat dengan Aro Sam sedikit lega kalau Aro adalah adik Momyung Mereka pun lantas berpikir bagaimana caranya lepas dari ikatan tersebut Saat mereka tengah berusaha keras melepaskan ikatan Mereka tak sengaja melihat daging manusia yang sepertinya baru saja dipotong Tentu saja mereka jadi berpikir nih Jika mereka tak bisa selamat maka nasib mereka akan sama seperti daging-daging tersebut Sin berpindah pada Anton yang merencanakan bahwa dirinya tak akan membunuh langsung Momyung dan Sam Kemudian saat di rumah warang Ratu dan Ah Jigong makin gelisah atas ketidakhadiran Momyung Akhirnya karena mereka terlalu lama Ratu Jisoo pun memulai upacara tersebut Di pelantikan mula-mula Pak Tarmo dilantik sebagai kepala warang Sementara di tempat lain Sam bersiul berharap Pak Oh pengawalnya datang namun tak kunjung datang juga Tak lama itu anak buah Anton bertubuh besar datang untuk menyiksa mereka Sebelum penyiksaan dia terlebih dulu melakukan ritual mengusap darah ke wajahnya Setelah itu orang itu pun mulai mengayunkan kapaknya ke arah Sam Untungnya disitu Momyung sebagai pria yang biasa hidup menyatu dengan alam Dia pun sudah memahami bagaimana cara menghindar dan teknik melepaskan ikatan dengan cara darurat Momyung lalu menginstruksikan kepada Sam agar menendang ketika orang tersebut tak berhasil mengenai kapaknya Alhasil dengan himbawan yang diberikan oleh Momyung Kapak orang tersebut terlempar dan dapat digenggam oleh Momyung Momyung lalu melepaskan ikatan pada dirinya menggunakan kapak tersebut Saat Momyung sudah terlepas sayang sekali Momyung bukanlah tandingan orang tersebut Momyung terus terpojok hingga suatu ketika Momyung berhasil melumpuhkan orang tersebut Anton yang kala itu mencari keberadaan Sam dan Momyung Tiba-tiba ia dikakitkan oleh serangan tak terduga dari Momyung dan Sam Tentu saja perpaduan Sam dan Momyung bukanlah tandingan preman-preman tersebut Sam dan Momyung lalu menghampiri Aru Disitu Aru menangis dan memeluk Momyung dan hal itu membuat Sam sedikit cemburu Sambil menangis disitu Aru sangat mengkhawatirkan Momyung Tak lama pasukan preman tersebut pun datang Lalu dengan sombongnya Sam menyuruh Momyung agar lari bersama Aru Momyung pun lalu mengamankan Aru Sam yang kala itu tidak dikroyok para preman Dia terus bersiul berharap Pak Oh datang Pengawal tak tunjuk datang Sam pun lalu memulainya Sementara Momyung menyembunyikan Aru Dia berniat ingin kembali menolong Sam Aru sangat khawatir dengan Momyung Momyung lalu membantu Sam yang kala itu dikroyok oleh Anton dan kawan-kawan Satu persatu mereka tumbang karena aksi Sam dan Momyung Hingga karena mereka kalah cumblah dengan si preman Tiba-tiba bantuan datang dari Pak Agus yang kala itu sedang menyusup ke ibu kota Pak Agus memanah para preman-preman tersebut dengan mudah Kita balik lagi di pelantikan ya guys Pak Tarmo selaku kepala huarang kini mulai melantik peserta satu persatu Hingga menyusahkan Momyung dan Sam yang tak kunjung datang Semua dibuat menunggu termasuk sang ratu Ibu Suri berpikir bahwa Momyung telah melarikan diri dan mempertaruhkan nyawa ayahnya Setelah lama menunggu Ratu Jisoo pun kini akan memulai meresmikan huarang saat itu juga Namun tak lama kemudian terdengar pintu terbuka Ya itu adalah Momyung dan Sam Maikjung Ratu tercengang dan kaget mengetahui putranya juga ikut huarang Dan huarang pun kini resmi dinobatkan sebagai pasukan untuk kerajaan Serta akan setia kepada Raja Jin Hung Padahal Raja Jin Hungnya tengah jadi huarang ya guys Malamnya Momyung mengadu kepada Haji Kung bahwa dirinya telah dikurung bersama Aru Mereka yang mengurungnya berasal dari desa Mangmang tempat Momyung tinggal dulu Mendengar pengakuan Momyung yang sering terlibat pertengkaran dari banyak orang Lantas dia pun berpesan agar tak menempatkan Aru dalam bahaya Kemudian saat Momyung di kamar Aru tiba-tiba masuk dan melihat tubuh Momyung Disitu Aru tentu saja jadi canggung Aru berniat akan memasakan masakan kepada Momyung dan menjahit pakaiannya Tak tahu mengapa Aru terlihat begitu senang terhadap Momyung Saat Momyung menjahit Momyung lalu mengintip Aru yang kala itu menjahit Sambil belajar menjadi ati yang baik tanpa sedikit canggung sedikit pun Momyung lalu pura-pura tidur Saat Momyung masuk di kamarnya Dia lalu menyembuhkan tangan Momyung seraya bilang bahwa Aru sangat senang dan merasa aman di samping Momyung Ini adalah kali pertama Aru merasakan perasaan itu pada orang lain Mendengar hal tersebut Momyung langsung bangun dan memegang tangan Aru Momyung juga bilang ini adalah kali pertama ada orang yang bergantung padanya Disitu Momyung berjanji akan melindungi Aru sepenuh hati Aru pun menyendiri dan meratapi nasibnya bahwa mulai besok Dia tidak bisa menemui Momyung lagi karena dia sudah milik ratu Di sisi lain ratu begitu marah karena putranya ikut warang Kala itu pengawalnya menenangkan ratu seraya bilang Akan lebih aman jika sang raja berada di ibu kota Keesokan harinya Anton lalu melapor kepada Park bahwa dirinya gagal menangkap Momyung Selain itu Anton juga bilang bahwa Momyung tiba-tiba menjadi putra Ajigong Dan secara cuma-cuma menjadi warang Mengetahui hal tersebut Park menyimpan bahwa bisa jadi putra Ajigong telah melihat wajah sang raja Dan hal itu akan segera diselidikinya Sementara Aru yang kala itu mengetahui kakaknya tidak bisa mengenakan sabuk Dia pun lantas bergegas mengajari kakaknya tersebut Melihat postur sang kakak Aru sangat kakum terhadap orang yang dia kira kakaknya itu Singkat cerita warang diperkenalkan kepada rakyat Para pasukan warang berjalan menyusuri ibu kota Para perempuan sangat terkagum-kagum melihat begitu tampan dan kerennya para pasukan tersebut Tampak juga adik Soho yang bernama Susan disitu Susan dan Banryu tengah main mata nih Padahal Banryu adalah musuh bebyutan kakaknya Susan Di tempat lain Pak Park bersama Hokong tengah minum arak di kedai Dia tak sengaja melihat seseorang yang sangat benci terhadap warang hal itu dikarenakan Semua orang di setiap tempat membicarakan warang Sedangkan dia tidak ikut warang padahal dia adalah putra bangsawan juga Ya dia adalah putra kemarin yang menyerang Makmun Dia bernama Kang Sung Tampaknya Park akan memanfaatkan kemarahan Kang Sung untuk merusak warang kedepannya Di tempat lain Pak Agus melihat Momyung yang sekarang jadi warang Momyung menoleh ke sana kemarin mencari Ahro Ahro yang kala itu juga mencari Momyung Dia malah tertabrak Kang Sung yang sedang marah Alhasil Ahro tak sengaja merobek baju Kang Sung agar dirinya tak terjatuh Kang Sung yang mengetahui hal tersebut lantas memanfaatkan kejatikan Ahro Ya jika ingin dimaafkan Ahro harus berkencan dengan Kang Sung Kang Sung lalu menyeret Ahro sampai suatu ketika Kang Sung dilempar uang koin oleh Sam Sam memberikan banyak uang kepada Kang Sung sebagai ganti bajunya yang telah robek Kang Sung yang melihat pengawal Sam lantas takut dan segera pergi Sam lalu memberi tanda di tangan Ahro sebagai modusnya Agar Ahro ingat bahwa dirinya memiliki hutang terhadap Sam Singkat cerita kini pasukan warang telah disediakan rumah warang untuk mereka tinggal Mula-mula Pak Tarmom menginstruksikan para warang agar meminum arak sampai banyak Arak pun diminum hingga semua teler kecuali Sam Sam tampaknya sudah terbiasa minum arak selama dirinya bersembunyi ya guys Makanya minuman tersebut tak berpengaruh pada Sam Mereka lalu disuruh Pak Tarmom agar mengambil kartu warna-warni Yang mana mereka yang mengambil warna kartu yang sama maka harus tidur satu kamar Mereka sempoyangan mabuk mengambil kartu tersebut Ternyata Pak Tarmom memang berencana memberi pelajaran kepada mereka Oleh karenanya mereka dibuat mabuk oleh Pak Tarmom Rencana apakah itu? Sebelum lanjut yang belum subscribe, subscribe dulu ya Semoga yang subscribe selalu diberi kemudahan dalam bentuk apapun Para pasukan yang mabuk dan tak bisa mengontrol dirinya pun mulai membuli Mo Myung Yang kala itu bukan dari kalangan pejabat Mo Myung pun marah namun tak bisa berbuat apa-apa Dalam posisi mabuk Mo Myung dikeroyok hingga tersungkur Di tempat lain Arus sangat kefikiran kepada Mo Myung Dia gelisah dengan keadaan Mo Myung yang notabenya dia sangat lugu Ia takut Mo Myung akan dipermainkan oleh sesama warang Sementara Mo Myung yang kala itu disiksa Kini dia pun mulai sadar dengan perlakuan yang ia terima Alhasil dia pun lalu menghabisi satu persatu dari mereka Sementara warang yang lain bertingkah layaknya orang gila karena kebanyakan mabuk Ban Ryu dan Soho seperti biasa bertengkar Ya itu semua memang rencana Pak Termo agar mereka bisa saling tega Menurutnya hal itu sangat perlu ditanamkan pada setiap pasukan agar membentuk karakter mereka sebagai warang sejati Pak Termo juga berpikir perbuatan tersebut agar mereka saling berbaur dan tak membedakan status sosial Kita lanjut pada mereka yang mabuk dan sudah tak bisa apa-apa Kemudian Sam mendatangi Mo Myung dan bertanya apakah kau dibukuli Sam juga bertanya dan penasaran kenapa Mo Myung bisa dipilih oleh ratu menjadi warang Namun disitu Mo Myung malah berbicara ngawur Sam lalu menggendong Mo Myung yang telah pingsan untuk dibawa ke kamar Setibanya di kamar dia disambut oleh laki-laki setengah perempuan Dia bernama Yo Wool Yo Wool kemudian memperkenalkan siapa saja yang tinggal di satu kamar bersama Sam Pertama-tama adalah dirinya sendiri Kemudian Soho Kim Sube Adil Soho Ban Ryu dan Mo Myung An Sungi Adil Sam Riza Bagyong Shire Yangja Ban Ryu Kelanjutan episode kemarin Sam diperkenalkan oleh Yo Wool Di bawah dirinya Soho, Ban Ryu, dan Mo Myung akan berada dalam satu kamar bersamanya Kesokan harinya Ban Ryu dan Soho kembali berkelahi di kamar mereka Saat mereka bertarung tiba-tiba mereka dilempar dadu oleh Sam tepat mengenai wajah Ban Ryu Di luar huarang yang lainnya heboh karena mengetahui bahwa dalam satu kamar ada musuh bebuyutan Yaitu Ban Ryu dan Soho Ban Ryu yang tak terima dilempar dadu pun lantas mencekik Sam sampai dirinya tak bisa bernafas Ban Ryu mengungkapkan alasannya atas ketidaksukaannya terhadap Mo Myung Tak lama itu Mo Myung yang tertitur lalu terbangun dan langsung memukul Ban Ryu Merasa tak terima lantas Ban Ryu menyerang Mo Myung Walaupun begitu Ban Ryu bukanlah tandingan Mo Myung Ban Ryu menghina Mo Myung bahwa dia hanya pemuda desa miskin yang tak punya apa-apa Suho lalu memisahkan mereka namun kini Suho malah kembali bertarung kepada Ban Ryu Tak lama lalu penjaga huarang pun masuk Para pasukan huarang mencoba melawan penjaga tersebut namun hasilnya sia-sia Setelah kejadian tersebut asisten Pak Termo memberi instruksi kepada huarang Tentang tata tertib termasuk tidak boleh keluar rumah huarang Mereka harus mandiri dan tak boleh membedakan status sosial Saat mereka tengah mencuci Mereka kembali ingin ribut namun hal itu tak jadi sebab penjaga telah mengawasinya Selanjutnya dalam aturan tersebut mereka harus selalu bangun pagi Mereka juga diperbolehkan keluar asrama setiap 10 hari sekali Mereka juga harus mandi bersama Saat makan bersama Ban Ryu kembali berulah lagi Dia meledek Mo Myung yang berasal dari desa Namun disitu Mo Myung masih tidak termakan oleh omongan Ban Ryu Ban Ryu lalu menyeder ahro selaku adik Mo Myung dengan sebutan penyanyi erotis Sam yang ikut mendengarnya pun menyuruh Mo Myung agar memukul Ban Ryu Mo Myung lalu pergi berharap emosinya bisa terkontrol Acara pertemuan peserta huarang sebentar lagi akan diadakan Mereka berkumpul dan menunggu Pak Tarmo di aula Kala itu lagi-lagi Ban Ryu membuat ulah Dia mengejek Mo Myung lagi guys Dengan penuh ketenangan Mo Myung bilang ke Ban Ryu bahwa dia tak akan sedikitpun terpancing oleh omongan Ban Ryu Ban Ryu lalu mengukapkan isi hatinya bahwa dia sama sekali tak menyukai Mo Myung masuk di warang Hingga disitu puncanya Ban Ryu kembali melecehkan aro Sam yang mendengarnya pun ikut panas Sam lalu menarik tubuh Ban Ryu lalu dilanjutkan dengan bokementah Mo Myung ke arah wajah Ban Ryu Ban Ryu puas karena bisa memancing emosi Mo Myung Soho yang melihatnya pun ikut campur dan langsung ikut-ikutan membawa ke Ban Ryu Sejak kejadian itu mereka berkelahi hingga menyebabkan semua peralatan aula hancur Tak lama lalu penjaga dan Pak Tarmo pun datang Pak Tarmo lalu memarahi huarang karena sudah melanggar peraturan Pak Tarmo lalu bertanya siapa yang memulai pertengkaran tersebut Mo Myung lalu mengakui bahwa dia yang memulainya Padahal disitu jelas-jelas Sam lah yang menarik baju Ban Ryu terlebih dahulu Di sisi lain ada aro yang bingung dengan perasaannya Perasaan ketika dekat dengan Mo Myung sangatlah tenang dan jika jauh Maka hatinya sangatlah kesepian Aro masih yakin bahwa itu adalah arti dari keluarga Namun Susan disitu malah menepis anggapan tersebut Menurutnya kakak dan adik tidak last romantis itu Tak lama lalu Kim Kyu datang menyuruh Aro akar menjadi dokter di sekolah huarang Aro berangkat ke asrama dan melihat semua kesakitan lantaran aku jotos yang baru saja terjadi Aro lalu mengobati salah satu huarang Saat mengobati pandangannya tidak fokus karena dia sedang mencari keberadaan Mo Myung Di tempat lain Soho memarahi Ban Ryu karena sudah membuat Mo Myung marah Ban Ryu punya alasan melakukan semua itu menurutnya dunia adalah tentang yang kuat dan berkuasa Sementara si Aro mengobati pasukan huarang Mo Myung kini telah dikurung di penjara huarang akibat kesalahan yang ia perbuat barusan Di penjara Mo Myung terus memikirkan Aro yang begitu perhatian terhadapnya Di sisi lain Aro tampak sedang ditatangi Sam Sam marah karena Aro selalu mencari kakaknya Sam lalu mengajak Aro di suatu tempat Di situ Sam mengeluh capek dan mencoba bersandar pada tubuh Aro Sam memohon kepada Aro akar mau sebentar saja memberikan tubuhnya untuk dibuat bersandar Di sisi lain tampak Ratu Jisoo tengah mendatangi rumah huarang Soho yang melihat Ratu begitu terpesona dengan para secantik Ratu Ratu Jisoo lalu menemui Pak Tarmo guna menanyakan pengacaran huarang di asrama Setelah itu Pak Tarmo bilang ke Ratu apakah Ratu jauh-jauh datang ke asrama hanya untuk melihat huarangnya Tidak menjawab justru Ratu menanyakan siapa huarang yang telah dibawa Pak Tarmo Pak Tarmo pun memperkenalkan huarangnya yang bernama Jidwi sekaligus keponakan jauh Pak Tarmo Tentu saja sebagai sang ibu Sang Ratu tertawa mendengar pengakuan Pak Tarmo Pak Tarmo lalu bertanya kenapa Sang Ratu merekrut huarang yang berasal dari Putra Ajigong Sang Ratu menegaskan bahwa dia adalah putra mantan kekasihnya Jadi secara tidak langsung dia adalah putraku kata Ratu Jisoo Pak Tarmo tersenyum tipis sambil memberitahu dimana huarang pilihan Sang Ratu berada Sang Ratu lalu mendatangi Momyung yang sedang di penjara Menurutnya Momyung sudah sangat memalukan sebagai huarang pilihan seorang Ratu Momyung lalu menanyakan kenapa Ratu memilih huarang seperti dirinya Sang Ratu memberi jawaban bahwa Momyung dimasukkan huarang karena kesalahan yang pernah ia buat dulu Jika Momyung tak menuruti perintah Ratu Maka mungkin saja adik atau ayahnya akan terbunuh ancam Ratu Ratu keluar dan tak sengaja melihat Sam yang tengah dekat-dekatan dengan Aro Sam yang juga melihat Sang Ratu pun segera memberitahu Aro bahwa kakaknya sedang dikurung di gudang Aro pun langsung bergegas menemui kakaknya Momyung yang mengetahui suara Aro lalu mendobrak pintu penjara dan membawa Aro masuk Aro berkata mulai hari ini dia akan menjadi perawat huarang jadi dia tak perlu sembunyi-sembunyi Di situ Momyung bersikeras agar Aro pergi darinya Sebaliknya Aro bersikeras tidak mau pergi karena dia khawatir dengan keadaan Momyung Aro lalu menyuruh duduk Momyung dan mulai mengobati lukanya Di dalam gudang mereka saling lempar bujian satu sama lain Si Momyung khawatir akan keselamatan Aro Namun si Aro meyakinkan bahwa dia tidak akan mengalami bahaya sedikitpun jika di dekat kakaknya Saat pulang Kim Kyu bertanya kepada Aro apakah benar Momyung adalah kakakmu Sebab sepertinya Kim Kyu sebelumnya pernah bertemu Momyung sedang menanyakan sebuah kalung tersebut Namun waktu itu Momyung bilang kalung itu bukanlah miliknya melainkan milik temannya Kata Kim Kyu Aro yang mendengarnya pun kaget namun dirinya masih bisa berpikir positif Di penjara Momyung masih tersiksa memikirkan perasaannya terhadap Aro Dia mencintai Aro namun di sisi lain posisinya sekarang adalah kakaknya Aro Keesokan harinya Pak Tarmo bilang ke Ratu bahwa dirinya akan berencana mengusir Momyung lantaran kesalahan yang ia buat Mendengarnya Ratu Jisoo justru mengancam akan mencabut ke pengurusan Pak Tarmo Jika Pak Tarmo berani mengusir Momyung Setelah itu Pak Tarmo lalu membebaskan Momyung Singkat cerita Pak Tarmo di aula memberikan pertanyaan kepada Huarang apa arti dari air Semua menjawab dengan sangat baik termasuk Sam yang berkata sangat bijak ketika memberi jawaban Sam bilang bahwa air sangatlah baik Air mengelilingi seluruh dunia dan membuat tanaman yang mati bisa hidup kembali Berbeda dengan Momyung Momyung berpendapat bahwa air akan habis Kenapa habis? Karena air terus-menerus memberikan kehidupan sampai pada akhirnya akan mengering dan tak menghasilkan apa-apa Setelah itu Pak Tarmo memberikan PR sekaligus ujian pertama kali kepada Huarang Soalnya adalah apa itu arti raja menurut buku filsafat Cina Dan jawaban ujian tersebut nantinya akan menentukan pasukan lulus atau tidaknya dalam tes pertama mereka Di tempat lain terlihat Ah Jigong sedang mengunjungi toko rempah-rempah Kemudian terlihat Pak Agus datang menghampiri Ah Jigong Pak Agus sangat menyayangkan Ah Jigong yang telah membuat Momyung sangat menderita Seraya memarai Ah Jigong Pak Agus bilang bahwa Ah Jigong hanya memanfaatkan Momyung demi untuk membalaskan kematian putranya Pak Agus menambahkan bahwa Momyung tak seharusnya terungkap di tempat sekitar istana Karena Ah Jigonglah kini takdir Momyung hancur kata Pak Agus Ah Jigong merasa penasaran dan bertanya sebenarnya siapa Momyung itu Tak mau menjawab Pak Agus lalu pergi begitu saja Nah disini timbul pertanyaan lagi ya sahabat Bahwa sebenarnya siapa si Momyung itu? Di sekolah Huarang Momyung berusaha keras belajar menulis dan memahami setiap perkataan Tingkahnya aneh hingga membuat teman-temannya merasa penasaran terhadap Momyung Hingga Momyung disitu memergoki Ah Rho yang sedang di sekolah Huarang Kata Momyung Ah Rho harus pergi menurutnya disini adalah tempat dimana para pria mesum berada Mendengarnya Ah Rho lalu berkata kepada Momyung mulai sekarang Momyung harus selalu melindunginya Saat malamnya Ah Rho mengajari Momyung di ruangan dokter milik Ah Rho Ah Rho mengajari caranya menulis yang baik dan benar Namun disitu Momyung malah menyuruh Ah Rho agar memegang tangannya guna menuntunnya menulis Ah Rho sedikit canggung tapi walaupun begitu dia harus tetap bersikap seperti layaknya kakak adik Kejadian seperti itu dilakukan oleh Momyung saat teman-temannya tertidur Suatu malam ketika dirasa teman-temannya sudah tertidur dia pun bergegas mendatangi Ah Rho Padahal disitu Sam belum tidur Sam penasaran mau kemana Momyung malam-malam begini keluar Sam lalu mengikuti Momyung dan menyaksikan kebersamaan Ah Rho dan Momyung Saat paginya Momyung flashback dengan ucapan ibunya semalam Bahwa semalam ibunya menyuruh Sam agar tetap bungkam pada status rajanya Disitu sang ibu terlihat sangat benci kepada Sam hingga sang ibu tega Menyuruh Sam terus bersembunyi tanpa satupun orang tahu bahwa dia adalah raja Sam lalu lanjut mendatangi Ah Rho dan menaki hutang kepadanya Sam akan melunasi hutang Ah Rho jika Ah Rho mau menerimanya sebagai murid Seperti apa yang dilakukan Ah Rho kepada Momyung Alhasil Momyung dan Sam kini belajar bersama Disitu Sam dan Momyung saling senggol untuk mendapatkan perhatian dari Ah Rho Singkat cerita saat malamnya Ah Rho berniat mengusili Momyung Sam tapi justru ia salah sasaran Sam dan Ah Rho pun lanjut belajar Ah Rho terlihat sedang menggambar seekor indukan burung yang sedang meninggalkan anaknya Sam penasaran kepada Ah Rho apa arti lukisan yang sudah ia gambar Ah Rho lalu memberikan makna dari gambarnya tepat sesuai dengan kehidupan yang Sam kini alami Tentu saja hal itu membuat hati Sam tergoncang Kemudian Sam bertanya seraya memojokkan Ah Rho Sebenarnya kok ini siapa bisa menggoyakan hatiku seperti ini Tak bisa menjawab Sam pun lantas mencium Ah Rho saat itu juga Saat Sam dan Ah Rho tengah berciuman terlihat Momyung yang hendak akan masuk ruangan tersebut Lanjutan episode ke-6 kemarin Diperlihatkan Ah Rho yang kala itu mendefinisikan arti raja di depan Sam Sam merasa tersindir dan terguncang hatinya Dia lalu mencium Ah Rho saat itu juga bertepatan dengan Momyung yang kala itu sedang masuk ruangan tersebut Mendengar suara orang akan masuk lalu Ah Rho dan Sam pun bersembunyi Ah Rho kemudian pergi tak lama kemudian Momyung masuk menghampiri Sam Momyung ternyata sudah tahu nih kalau Sam telah mencium Ah Rho Tak segan lalu Momyung menghajar Sam di tempat tersebut Momyung lalu memperingatkan Sam agar tak mendekati Ah Rho Tanpa segan Sam lalu bilang ke Momyung bahwa dia telah menyukai adiknya Setelah itu Momyung lanjut menemui Ah Rho Ah Rho berkeringat dan tak bisa berbicara lancar saat ditanya oleh Momyung dari mana saja dia Walaupun begitu Momyung tak mempermasalahkannya dan justru memberikan kain untuk Ah Rho menyeka keringatnya Momyung lalu meminta maaf kepada Ah Rho bahwa dia belum bisa menjadi kakak yang baik Janji Momyung kepada Ah Rho dia akan segera menjadi kakak yang baik untuknya Saat malamnya Momyung lalu bertemu Pak Tarmo yang sedang memancing Usut punya usut kini Pak Tarmo mulai mengetahui siapa Momyung itu Dia adalah orang aneh penuh kemarahan yang mempunyai musuh di setiap penjuru Pak Tarmo juga mengakui bahwa anaknya sangat mirip dengan Momyung Keesokan harinya para huarang melaksanakan kegiatan seperti biasa Namun orang yang berada dalam satu kamar Momyung dihukum mengangkat Pak Tarmo seratus kali putaran Tentu saja hal itu karena perbuatan Momyung kemarin yang membuat kesalahan Sehingga teman satu kamarnya ikut dihukum Pak Tarmo lanjut memberikan motivasi dengan cara yoga agar mereka tak saling berprasangka Setelah itu kelompok Momyung dihukum lagi mencuci pakaian Ban Ryu yang tak terima karena merasa tak membuat kesalahan pun menyuruh Momyung agar mencuci semua pakaiannya Singkat cerita Aro kembali didatangi Sam Hal itu membuat dirinya risih sehingga dirinya memutuskan untuk meminjam uang kepada Susan Untuk digunakannya membayar hutang kepada Sam Di sisi lain Momyung menanyakan kepada Soho bagaimana Soho memperlakukan adiknya Soho menyuruh Momyung agar memperlakukan adiknya dengan cuek dan sedikit kasar Soho juga menambahkan seorang kakak harus membuat adik melakukan segalanya Mendengar itu Momyung lalu bertanya apakah nanti hubungannya akan membaik jika diperlakukan seperti itu Soho menjawab bahwa tujuan kita memperlakukan sang adik seperti itu Agar kelak sang adik bisa mengatasi dunia yang keras ini Momyung percaya dan mulai mempraktekan apa yang disuruh oleh Soho Saat bertemu Momyung tiba-tiba mencekik Aro dan kemudian pergi Di tempat lain sang ratu tampak sedang sakit Dia menyuruh pengawal agar mendatangkan Ah Jigong guna merawatnya Ah Jigong datang tepat saat ratu sedang terjatuh Saat sang ratu tidak sadarkan diri Ah Jigong lalu berniat untuk membunuh Ratu Ciso Namun hal itu tidak jadi ia lakukan karena sejujurnya dia juga masih sedikit mencintai ratu Ratu kemudian bangun dan flashback saat dirinya dan Ah Jigong dulu masih bersama-sama Kala itu Ratu Ciso meminta Ah Jigong agar membawanya lari dari kerajaan Kalau tidak Ratu Ciso akan dinikahkan dengan pamanya yang sudah berusia 60 tahun Namun disitu Ah Jigong menolak permintaan ratu Lantaran kala itu Ah Jigong sudah beristri Sang ratu bilang bahwa Ah Jigong menikahi istrinya karena kecewa dengan sang ratu Flashback selesai dan sang ratu menyadari perbuatan Ah Jigong yang ternyata Masih mempunyai perasaan terhadapnya sehingga Ah Jigong tak jadi membunuhnya Ah Jigong lalu beranjak mengusap kepala sang ratu Di tempat lain para huarang sudah bersiap untuk ujian pertamanya Mereka akan mendefinisikan apa arti dari raja menurut buku filsafat Cina Semuanya mencontek kecuali Sam dan Momyung Saat mereka sedang mengerjakan soal ujian Aroh kemudian datang mengintik Momyung Dia khawatir kalau Momyung tidak bisa menjawab soal tersebut Ujian selesai dan mereka pun mengumpulkan kertas jawabannya Banyak yang tidak lulus hingga Pak Tarmo menemukan kertas jawaban kosong Serta satu kertas lagi berisikan jawaban yang sembrono Kertas kosong milik Sam dan jawaban yang sembrono milik Momyung Pak Tarmo lalu memberikan kesempatan Sam dan Momyung mempertanggung jawabannya Di situ Sam berniat akan mempresentasikan jawabannya Karena kalau jawabannya ditulis di buku tidaklah muat Sam menjawab soal tentang arti raja dengan begitu baik sesuai dengan buku filsafat Cina Berbeda dengan Sam, Momyung memberikan jawaban yang bertentangan dengan Sam Momyung bilang dia tidak bisa menemukan arti raja pada buku filsafat Cina Singkatnya menurutnya raja yang sekarang ini tidak mencerminkan raja sama sekali Jawaban yang bagus tersebut membuat para teman-temannya kagum kecuali Sam yang tampak tersindir Namun sayang sekali tetap jawabannya salah karena Pak Tarmo berpendapat Jawabannya harus tentang isi dari filsafat buku Cina Saat memancing Pak Tarmo terus mengingat ucapan Momyung yang begitu berani mengkritik raja Di tempat lain saat kertas jawaban ujian dibakar Aroh menemukan jawaban Momyung yang ternyata gagal dalam ujian pertamanya Aroh protes kepada Pak Tarmo yang kala itu kebelet buang air kecil Aroh menghadang Pak Tarmo yang kala itu kebelet dan menanyakan mengapa jawaban kosong bisa lulus Sedangkan jawaban kakaknya tidak lulus Pak Tarmo terus menghindar sampai dia sudah tak bisa menahan kebeletnya dan terpaksa Pak Tarmo harus Aroh kemudian lanjut membayar hutang kepada Sam Sam justru malah menyatakan cintanya dan berharap Aroh mau mengerti perasaan Sam Kejadian tersebut pun dilihat oleh Momyung Sin berpindah pada rumah Haji Gong Terlihat si bocah tuanakal Park menghampiri Haji Gong Mondusnya berobat tapi sebenarnya ada keinginan lain Pak menyinggung perihal anak Haji Gong yang telah dipilih ratu menjadi warang Pak tahu kalau sang ratu punya masa lalu dengan Haji Gong Di sisi lain Pak menyedir kebencian Haji Gong terhadap ratu karena telah membunuh anaknya Sepertinya si bocah tuanakal Park ingin mengajak kerja sama Haji Gong ya guys Di sisi lain Aroh berbicara sendiri Dia berbicara tentang Sam yang begitu baik padanya Sampai dia tak sadar bahwa Momyung telah mengikutinya dari belakang Momyung lalu mengagetkan Aroh dan menyuruh Aroh agar tak pulang sendirian Di situ Aroh lalu memberikan semangat kepada Momyung karena telah gagal untuk pertama kalinya Menurutnya Momyung sudah memberikan jawaban yang paling terbaik Saat Momyung pergi Aroh bilang bahwa hari ini adalah perayaan ibunya Mendengar hal tersebut Momyung tertegun sebab itu menjadi PR baginya Tapi walaupun begitu Aroh bilang tidak mempermasalahkan ketidakhadiran sang kakak Malamnya saat makan bersama dengan polosnya Momyung menanyakan kepada teman-temannya Apakah hari peringatan ibu sangatlah penting Teman yang lainnya pun ibadah dan menyarankan agar Momyung pergi saja Saat hendak tidur Momyung masih sangat kefikiran dengan ucapan Aroh tentang upacar kematian sang ibu Secara bersamaan teman-temannya pada waktu itu sedang dilanda ke pesanan Yowul lalu menyarankan mereka agar pergi jika suntuk Lagipula Momyung juga harus pergi untuk peringatan ibunya kata Yowul Banriu memperingatkan kepada teman-temannya agar tak membuat masalah lagi Soho lalu bertanya kepada Yowul bagaimana caranya agar mereka bisa keluar malam ini Yowul lalu berinisiatif memberikan hadiah Arak kepada Pak Tarmo dan setiap penjaga rumah warang Perlu diketahui Arak tersebut sangat mematikan sehingga siapa saja yang akan meminumnya Maka sudah dapat dipastikan mereka tak akan sadarkan diri selama beberapa hari Yowul menyarankan agar semuanya pergi karena jika perbuatan mereka diketahui maka semuanyalah yang akan menanggungnya Semuanya pergi kecuali Banriu Saat hendak mengendap-endap pergi mereka heran kenapa anggurnya tak bereaksi terhadap penjaga warang Setelah diperiksa lebih jauh memang penjaga tersebut tidak pingsan Tapi penjaga tersebut seperti kelihatan orang gila yang tak sadarkan diri Mengetahui hal tersebut mereka langsung bergegas melompat pakar Setelah keluar mereka lalu berjanji besok jam 3 pagi semuanya harus berkumpul di pakar tersebut Di kamar Banriu gini sendirian Dia terlihat panik dan ingin keluar juga Alhasil Banriu pun melompat pakar untuk keluar Sin berpindah pada Sam yang bersiul memanggil Pak Oh dan mengajaknya pergi ke rumahnya Saat di istana Sam lalu duduk di singgah sana Sang ibu lalu bertanya kenapa kau berada di sini Sam menjawab dia hanya ingin merasakan singgah sananya sekali saja Sam lalu menirukan ucapan Momyung tentang kematangan seorang raja yang harusnya tak menyembunyikan diri lagi Sang ibu hanya tertegun mendengar ucapan yang Sam lontarkan Di tempat lain terlihat Aru dan ayahnya sedang memperingati upacara kematian ibunya Aru menyayangkan karena orang yang dikira kakaknya tidak bisa datang Andai saja datang ini pasti menjadi upacara kematian yang pertama kali dilakukan oleh kakaknya kata si Aru Aru kemudian menanyakan kepada Ah Jikung apakah selama ini kakaknya terjadi sesuatu Karena saat pertama kali bertemu Aru melihat sang kakak hampir mati Menurutnya sang kakak selama ini telah mengalami hal yang sangat sulit Belum sempat Aji Gung menjawab Momyung tiba-tiba datang Melihatnya Aru sangat senang sehingga kini mereka bisa merayakan upacara tersebut bersama-sama untuk pertama kalinya Di sisi lain Suho tebar pesona di hiburan malam Para wanita meneriaki Suho namun Suho masih tetap saja memikirkan sang ratu yang begitu cantik Sang adik yang kali itu melihat kakaknya Susan pun lantas berinisiatif mengusili kakaknya dari belakang Susan berencana akan mencubit bokong Suho Saat Susan tidak mencubit pantat sang kakak Ya ternyata dia bukanlah kakaknya Melainkan adalah Banryu Banryu yang menoleh tentu saja kaget Susan lalu berteriak hingga semua pandangan tertuju padanya Tak mau diketahui dia telah melakukan hal yang sangat genit terhadap Banryu Dia justru memfitnah Banryu telah melecehkannya Para orang yang melihatnya menuduh Banryu melakukan pelecehan Sehingga para orang yang melihatnya menuduh Banryu melakukan pelecehan Hingga suatu ketika Suho datang dan memarahi Banryu Saat tidak memukul Banryu Susan kemudian memukul kepala kakaknya itu menggunakan botol hingga tak sadarkan tiri Susan kemudian memohon maaf kepada Banryu Dan hal itu membuat Banryu menjadi sedikit baper Di tempat lain terlihat Ahro sedang jalan-jalan dengan Momyung Mereka tidak mengenang sang ibu Kala itu Ahro bilang sangat rindu kepada ibunya Namun dengan entengnya Momyung bilang Bukankah dulu waktu kecil kau sudah dinyanyikan sebelum tidur oleh ibu? Mendengar hal tersebut tentu saja Ahro kaget Bagaimana bisa Momyung lupa kalau sang ibu tidak bisa berbicara Berbicara saja tidak bisa Di sini Momyung malah bilang bernyanyi Di episode sebelumnya tampak Ahro yang mengajak Momyung untuk mengenang sang ibu Momyung yang bertindak sebagai kakak lupa bahwa ibunya Ahro dulu tidak bisa berbicara Mengetahui sang kakak tidak tahu kalau ibunya bisu Lantas Ahro bilang mungkin kakak lupa karena kejadian itu sudah lama sekali Ahro lalu menyuruh agar Momyung kembali ke rumah warang Ahro pun pergi dengan tanda tanya besar Singkat cerita gini mereka berkumpul di tempat yang telah disepakati Namun Soho masih dalam keadaan pingsan akibat pukulan dari adiknya Mereka mulai masuk rumah warang dan para penjaga sudah menunggu mereka di pintu masuk Keesokan harinya mereka mulai dihukum seperti biasa memikul Pak Tarmo hingga seratus kali putaran Sedangkan yang lainnya tengah asik membicarakan kejadian di mana Banriyu telah melecehkan Susan Ternyata isu tersebut sudah menyebar ke seluruh penjuru sila Di sisi lain warang tengah sempoyongan hal itu membuat Pak Tarmo mabuk Merasa mual Pak Tarmo lalu menyemburkan muntahnya di wajah mereka yang memikul Pak Tarmo Setelah terkena muntahan mereka pun mandi bersama Soho masih berpikir apa yang terjadi padanya waktu malam kemarin Ya tanpa tak ingat apa-apa hal itu disebabkan karena efek pukulan dari Susan Setelah mandi tak sengaja Momyung menjatuhkan gelangnya Gelang tersebut dilihat oleh Sam Sam memohon kepada Momyung agar menjual gelang tersebut pada dirinya Namun Momyung bersikeras tidak akan menjualnya dengan harga berapapun Di tempat lain Susan yang sedang berada di tengah kota menjadi bahan omongan warga Dirinya malu karena menurut informasi dirinya telah dilecehkan oleh Banriyu Di ruang ganti Banriyu mengantisipasi kemarahan Soho dengan cara berbuat baik kepadanya Banriyu berbicara kepada Soho bahwa semua ini adalah salah faham Namun disitu Soho masih bingung dan menganggapnya biasa saja Setelah itu tampak Susan yang hendak menitipkan surat untuk Banriyu Surat itu pun sampai ke Banriyu lewat GameQ Banriyu membaca surat tersebut yang isinya permintaan maaf dari Susan yang telah menfitnahnya Susan bilang dia akan bilang ke kakaknya bahwa itu adalah kesalahpahaman Di sisi lain Momyung sedang menghampiri Aroh yang kala itu sedang mencuci Tentu saja Aroh masih heran dengan kejadian semalam Yang mana Aroh berpikiran bagaimana sang anak bisa lupa kalau ibunya tidak bisa berbicara Momyung tertekun lalu dia mencoba menghibur Aroh Kemudian Momyung pergi dan termenung begitu pula dengan Aroh Susan kemudian menghampiri Aroh Susan masih saja khawatir dengan keselamatan Banriyu karena dia takut kakaknya akan membunuh Banriyu Aroh lalu mengajak Susan minum arak Saat tengah minum Aroh bilang bahwa dia menyukai kakaknya Namun di sisi lain dia adalah kakaknya sendiri Di istana sang ratu merasa pusing Beliau tak mau dirawat tapi kerajaan Oleh karenanya beliau menyuruh penjaganya agar memanggilkan Ah Jigong Saat Ah Jigong tengah memeriksa keadaan ratu Dia flashback ketika mendengarkan si bocah tuan akal bahwa dia ingin membunuh ratu secara perlahan-lahan Setelah flashback Ah Jigong lalu berkesimpulan bahwa ratu telah terkena racun oleh karenanya kesehatannya semakin memburuk Ah Jigong lalu menyuruh ratu agar memeriksa penyakitnya kepada tabib di istana Namun sang ratu menolaknya dia berfikiran bahwa di istana tidak ada orang yang dipercayainya Ya beliau hanya mempercayai Ah Jigong Ratu mengukapkan bahwa dirinya sangat berkeinginan menikah dengan Ah Jigong di masa lalu Dia meminta akar Ah Jigong untuk kembali kepadanya Ah Jigong lalu pergi dan disana ia bertemu pengawal ratu yang sedang menyiapkan teh Sebelum dibawa ke ratu dia lalu mencoba teh tersebut terlebih dahulu Sedikit spoiler sebenarnya Ah Jigong ini sudah tahu ya guys Kalau teh itu ada racunnya namun beliau masih menyembunyikannya Alasannya antara dua kemungkinan Yang pertama agar dia bisa bertemu dengan ratu Atau dia setengah benci kepada ratu karena sudah menghancurkan keluarganya Makanya Ah Jigong membiarkan minuman tersebut Di sisi lain ada Aro yang sedang diberi hadiah jarum akupuntur berupa emas oleh Sam Tidak hanya itu Sam juga menghias ruangan dokter milik Aro dengan kain sutra yang mahal Serta beberapa peralatan yang terbuat dari perak langka dan emas bernilai tinggi Kim Kyu bilang bahwa yang memberinya adalah orang yang mungkin sangat mencintainya Mendengar itu si Ah Roo justru malah berteriak tak suka Sam yang mendengar teriakan Ah Roo lalu memarahi Pak Oh karena itu adalah usulannya Pak Oh bingung biasanya wanita akan suka barang-barang mahal namun kali ini sungguh berbeda Aro lalu datang memarahi Sam Dia berpikir emas itu akan menjadi sangat berharga jika didonasikan kepada rakyat yang membutuhkan Sam lalu pergi seraya bilang bahwa dia sangat menyukai Aro Aro yang mendengarnya pun mengira bahwa itu adalah rayuan semata Aro juga berkata apakah ibumu tahu kalau kau pintar menggombal Mendengarnya Sam hanya geleng-geleng kepala Di sekolah warang tampak para peserta sedang berlatih perang melawan penjaga Sementara tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan penjaga tersebut Hingga disitu Sam pun maju Namun kali ini penjaga tersebut seperti tak asing terhadap gerakan Sam Alhasil penjaga tersebut kualaan Di sisi lain ratu dan para pejabat tengah mendiskusikan festival yang akan diselanggarakan dalam waktu dekat ini Pak Tarmo juga datang dan mengajukan usul untuk warangnya tampil pada festival tersebut Sang ratu lalu menemui Pak Tarmo secara pribadi Dia menyatakan kenapa warang harus tampil di festival Menurut Pak Tarmo ini adalah kesempatan bahwa warang adalah milik kerajaan sila dan didalamnya terdapat bakat Dengan begitu maka seluruh dunia akan berfokus kepada warang Di sisi lain si bocah tuan akal berencana akan menggagalkan warang yang tidak tampil Pak sebagai pejabat tinggi lalu datang ke aula Di situ Pak ingin menemui Momyung Ban Ryu protes kepada ayahnya mengapa Pak bertemu secara pribadi dengan Momyung Hokang menjawab bahwa ini adalah demi kebaikanmu Pak menemui Momyung ternyata ingin memprovokasi Momyung agar ingat bahwa temannya telah dibunuh oleh kerajaan Pak juga akan mendukung Momyung tentang kebenciannya terhadap Ibu Suri Namun di situ Momyung masih bisa menahan amarahnya Momyung sembari berkata bahwa dia tak tahu menahu tentang apa yang sudah dikatakan Tuan Park Walaupun begitu dia tidak bisa menyembunyikan kemarahnya atas kematian makmun sahabatnya Singkat cerita saat paginya para huarang yang sedang tidur dibuat bangun dengan suara tabuan yang bergemuruh Momyung yang kala itu mendengarnya merasa tak asing dengan suara tabuan tersebut Ya dia adalah Pak Agus yang selama ini merawatnya Di aula Pak Agus bermain tabuan hingga para pasukan huarang tersenyum kakum terhadap Pak Agus Pak Tarmo berniat agar huarang bisa menari dengan diiringi tabuan pada festival yang akan diselanggarakan oleh negara sila Sebagian tidak setuju karena sangat tak pantas seorang pasukan menari di depan Ibu Suri Namun tujuannya Pak Tarmo adalah untuk menghadiahi rakyat sebuah pertunjukan Pak Tarmo lalu lanjut memperkenalkan Pak Agus selaku guru baru yang akan mengajari musik Sebagian luarang tahu kalau Pak Agus ini pandai bermain segala macam instrumen musik Momyung yang sudah mengenal Pak Agus pun hanya cengar-cengir melihat Pak Agus yang sekarang ada di depannya Momyung lalu menemui Pak Agus Momyung menyindir Pak Agus yang pernah melarangnya memanjat Ibu Kota ternyata ia sekarang ada di Ibu Kota Pak Agus selalu memperkenalkan diri bahwa mulai sekarang dia akan menjadi guru musiknya Pak Agus selalu lanjut memberikan penampilannya di hadapan para huarang Para huarang terlihat sangat menikmati lantunan instrumen yang dibawakan oleh Pak Agus Setelah itu Pak Agus selanjut memberikan pelajaran tentang musik Mereka tampak senang dan menghayati pelajaran yang dibawakan oleh Pak Agus Para pasukan dipersilakan untuk maju ke depan untuk mempraktekannya Ada yang berbakat dan ada pula yang konyol Di sisi lain Aru bertanya kepada Pak Tarmo di mana Pak Agus berasal Pak Tarmo pun menjawab bagaimana bisa seorang adik tak mengenali orang yang sudah membesarkan kakaknya Ya Aru lalu tercengang mendengar pengakuan Pak Tarmo bahwa Pak Agus lah yang selama ini membesarkan dan merawat kakaknya Di aula mereka mulai diajari menari berkelompok untuk nantinya mereka akan tampil di festival Kita berpindah pada kelompok pejabat yang menantang Sang Ratu Menurut mereka itu adalah penghinaan karena membuat anak-anaknya menari Di sisi lain Pak O melihat Sang Raja yang selama ini dilindunginya tengah belajar menari Pak Ohiran Masaiya, Sang Selaku Raja akan menari Di sisi lain Aru tengah melihat kakaknya yang sedang belajar menari Aru memarahi Momyung yang menari sangat kaku Aru lalu mempraktekan gerakan kepada Momyung Setelah itu Aru keluar dan masih berpikir tentang ketidakmungkinan bahwa Momyung bukanlah kakaknya Saat malamnya Han Sung berpindah kamar Dia masuk dan tidur bersama dengan Momyung Sedikit spoiler lagi bahwa Han Sung ini sangat ngefans terhadap Momyung Han Sung ini nantinya akan menjadi kunci dari film ini juga ya guys Saat paginya para peserta warang terlihat sudah sangat pandai mempraktekan gerakan demi gerakan yang sudah diajarkan oleh Pak Agus Mereka menghayati gerakan tersebut hingga terbawa pada aktivitas sehari-hari mereka Kemudian Banryo mendapat dua surat Satu dari ayahnya dan satu lagi dari Susan Di surat, Susan menyemangati Banryo agar semangat berlatih dan dia akan menjadi penontonnya di festival nanti Banryo sangat senang atas surat yang dikirim oleh Susan Kemudian Banryo lanjut membaca surat dari ayahnya Tampaknya si bocah tuan akal tersebut ingin menyuruh Banryo menggagalkan rencana warang yang akan tampil Di sisi lain, Aro mendatangi Pak Agus Pak Agus kaget mengetahui bahwa Aro adalah putra Ajikung sekaligus adik Makmun Pak Agus memberikan cerita tentang Makmun kepada Aro Aro lalu menanyakan kepada Pak Agus dengan mata berkaca-kaca Di sisi lain, Momyung melihat bunga yang kala itu pernah diberikan Aro kepadanya pada saat dulu dia masih sakit Momyung berinisiatif membawakan bunga tersebut kepada Aro Kebetulan bunga tersebut bukan sekedar bunga, melainkan bisa juga digunakan untuk obat-obatan Saat bertemu Aro, Momyung lalu memberikan bunga tersebut kepada Aro Aro menganggap pemberian tersebut adalah dalam bentuk bunga Namun si Momyung menganggap pemberiannya sebagai obat-obatan Aro lalu menatap Momyung dan berkata ternyata kau bukanlah kakakku Di episode sebelumnya kita tahu kenapa Aro bisa berkata kepada Momyung bahwa dia bukan kakaknya Ya, hal itu karena Pak Agus memberitahunya Sebenarnya Aro senang mengetahui Momyung bukanlah kakaknya Namun disitu dia juga sedih karena kakak yang selama ini ia cari ternyata belum ketemu Aro bertanya di mana kakakku Momyung menjawab bahwa kakaknya telah mati karena melihat wajah sang raja Aro menangis selalu menjatuhkan bunga yang diberi oleh Momyung Saat ia menangis, Sam mengikutinya Aro lalu menangis di pinggir sungai sejadi-jadinya Sedangkan Momyung tampak kecewa dengan kebenaran Karena Sam telah pergi, jadi di kamar tampak Pak Oh menggantikan Sam yang tengah pergi Dia didatangi Soho untungnya identitasnya tak diketahui Sam lalu mencoba menghibur Aro Dia bertanya siapa yang membuatnya menangis Namun disitu Aro bilang dia menangis karena dirinya sendiri Aro berkata di sisi lain dia penci Di sisi lain dia juga sangat elegan Saat malamnya Aro pulang dan melihat ayahnya Dia menyayangkan perbuatan ayahnya yang selama ini tak memberitahu identitas Momyung Saat Sam melompat pagar dan masuk ke rumah warang Momyung dengan khawatir menanyakan kondisi Aro Sam lalu mengecek Momyung yang tak bisa menjaga adiknya hingga dia menangis Sam tanya kenapa kau membuatnya menangis Justru disitu Momyung malah marah Momyung lanjut menyendiri dan terus memikirkan kalau dirinya terakhir kali bertemu Aro Begitu juga Aro dia juga merenung namun sepertinya dia memikirkan Momyung Di jalanan ibu kota tampak pengawal sedang mengawal seorang putri yang juga adik dari Sam Perkenalkan dia bernama putri Sook Myung Sook Myung lalu mendatangi ibunya Perlu diketahui Sook Myung ini sengaja diasingkan karena dia menderita sakit dan harus diobati di luar negeri Sekarang dia sehat dan kembali lagi pada ibunya Ratu menyuruh Pak Tarmo akan memberi izin putri Sook Myung untuk melatih warang Disitu Ratu menegaskan kepada Pak Tarmo agar berhasil membuktikan warang yang selama ini ia bina di festival yang diadakan nanti Dan jika Pak Tarmo kegal Ratu akan membunuh keponakannya Ancam Ratu Ratu kembali flashback saat Momyung berkata tak peduli Ratu sudah mengetahui dia bukan kakaknya Momyung berjanji akan terus menjadi kakaknya Ratu terus melamun di depan Pak Tarmo Dia lalu bertanya kepada Pak Tarmo apakah Momyung adalah orang yang bisa dipercaya Belum sempat menjawab Ratu lalu pergi dan menahan tangisnya Ratu lalu menjemur pakaian lalu Sam mendekatinya Sam terus menyatakan cinta kepada Ratu namun seperti biasanya Ratu tak memperdulikannya Dia justru mengkhawatirkan Momyung di hadapan Sam Sam terus mendekati Ratu hingga Momyung tak sengaja melihatnya Melihat kebersamaan Sam dan Ahro Momyung memperlihatkan wajah cemburunya Sin berpindah pada putri Sook Myung yang tengah melihat-lihat kondisi rumah dan isi warang Dia melihat keadaan sekitar hingga para warang yang melihatnya terpikat dengan kecantikan putri Berbeda dengan Soho dia masih mengagumi ibunya Kala itu Sam juga melihat putri Sook Myung yang sebenarnya itu adalah adiknya Di sisi lain Momyung melamun di pinggir danau Dia melihat putri Sook Myung yang kala itu sedang berteduh Putri Sook Myung sedang bersantai hingga dia tertidur di bawah pohon Saat putri terbangun ia melihat Momyung membawa pedang menghampirinya Awalnya sang putri mengira Momyung akan membunuhnya Ternyata Momyung menyelamatkan dari ular berbisa yang berkeliaran di atas sang putri Sang putri yang melihat ular tersebut berniat akan membunuh dengan pedang namun si Momyung menghalanginya Putri lalu menodongkan pedang ke arah leher Momyung dan berkata Mengapa kau menghalangiku membunuh ular berbisa tersebut Mendengarnya Momyung dengan bijak menjawab bahwa bukan salah ular tersebut lahir dengan mempunyai racun Sang putri pun lalu tertegun mendengar jawaban bijak tersebut Momyung lalu pergi begitu saja meninggalkan perempuan yang begitu cantik menurut Mimin Sementara Aro yang sedang kesusahan membawa barang tiba-tiba Momyung datang membantu Aro Disitu Aro bilang dia tidak mau Momyung menjadi kakaknya Namun bagaimanapun juga Momyung bersikeras akan tetap menjadi kakaknya Momyung lalu mengucapkan kalimat yang sering Makmun bicarakan kepadanya hingga membuat Aro menangis Saat Aro menanyakan siapa nama asli Momyung Justru Momyung menggunakan nama Makmun di hadapan Aro Si Aro menangis dan menyuruh Momyung agar pergi saat itu juga Saat malamnya putri Sook Myung terus mengingat kejadian tadi siang saat bertemu Momyung Dia sepertinya kakum oleh ucapan dan tindakan Momyung dan itu artinya itu adalah cinta pada pandangan pertama Di sisi lain ada Ban Ryu yang terus memikirkan ucapan ayahnya bahwa mau tidak mau Ban Ryu harus menggagalkan penampilan warang Hal itu tak lain karena suruhan ayah angkatnya Ya si bocah tuan akal Park Keesokan harinya Pak Agus memberikan pelajaran tentang tarian kepada warang Mereka tampak bersemangat mengikuti pelajaran tersebut Mereka mulai melemaskan otot-otot mereka Saat makan, Yowul bertanya mengapa Young sekarang ikut kelompoknya Young menjawab bahwa dia disuruh Pak Agus Soho lalu lanjut bilang ke teman-temannya bahwa tarian di festival nanti harus sebisa mungkin membuat ratu puas Hal itu dikarenakan Soho sangat mengagumi ratu Mereka lalu lanjut diberi motivasi oleh Pak Tarmo Kata Pak Tarmo mereka harus membuat pertunjukan berhasil apapun yang terjadi Aro lalu mendatangi Banriyu seraya memberikan surat dari Susan Aro berkata bahwa Susan sangat menyukai Banriyu Saat dibuka suratnya dengan penuh senyuman Isi surat tersebut adalah bentuk semangat untuk Banriyu dari Susan di acara festival nanti Tentu saja dia bingung karena di sisi lain Banriyu disuruh ayahnya agar membatalkan pertunjukan tersebut Malamnya terlihat Putri Seok Myung mendatangi latihan warang Sesekali pandangannya terus terarah pada Mom Myung Sang Putri lalu menunjukkan kemampuannya bermain pedang di depan warang dengan diiringi musik dari Pak Agus Putri lalu lanjut bilang pada warang agar pertunjukannya harus benar-benar berhasil Sin berpindah pada bocah tuan akal Pak yang kala itu sangat percaya diri bahwa penampilan warang akan kakal Dia sangat berantusias melihat wajah murung sang ratu Di sisi lain Aro bertemu dengan Mom Myung Aro bilang akan membiarkan Mom Myung menjadi kakaknya Hal itu karena keinginan ayahnya karena semasa hidupnya Hidup sang ayah hanya digunakan untuk mencari kakaknya Oleh karenanya dia mencoba mengakui Mom Myung sebagai kakak karena kasihan dengan ayahnya Sin berpindah pada sang ratu yang tengah diobati oleh Ah Jigong Pengawal lalu datang memberikan teh kepada ratu Saat tidak diminum, Ah Jigong lalu menatap sang ratu dengan penuh ketakutan Karena sejatinya Ah Jigong sebenarnya tak mau ratu minum teh tersebut Sang ratu pun gak jadi meminum teh tersebut Saat Ah Jigong hendak pergi, sang ratu lalu menanyakan tentang permohonannya kepada Ah Jigong untuk memulai kehidupan baru Namun Ah Jigong malah mengalihkan pembicaraannya Kemudian saat malamnya para peserta huarang tengah bersiap-siap dengan pertunjukannya Mereka berlatih di tempat yang telah disiapkan guna persiapan untuk festival yang diadakan beberapa jam lagi Mereka bersemangat kecuali Banryu Tentu saja Banryu dilema hebat lantaran sang ayah menyuruh agar menggagalkan pertunjukannya Acara festival pun sebentar lagi akan diadakan Para pejabat sudah menempati di kursi yang telah disediakan Kemudian tak lama Kang Sung datang menghampiri si bocah tuan akal Pak Sepertinya Pak akan memberikan Kang Sung tugas ya guys Di sisi lain terlihat Ahro mulai datang di tenda Yowul menyuruh Ahro agar membantu mendandani para huarang Setelah itu kemudian Sam pergi Begitu pula Momium dia juga ingin pergi Sementara Banryu yang sudah siap dengan pisaunya Dia berencana akan menggunakan pisau tersebut guna merusak alat musik Namun hal itu tak jadi karena Momium datang dan bertanya kepada Banryu Mengapa dirinya tak berkumpul bersama teman-teman yang lainnya Banryu pun lalu pergi Di panggung festival para penonton mulai disugui pertunjukan dari masyarakat berbakat Tampak ratu dan putri juga sudah datang Ratu kemudian mengeluh pusing dan hendak ke tenda guna beristirahat sebentar Sebentar lagi huarang tampil mereka tengah berbaris bersiap-siap untuk menunggu panggilan Disitu mereka dibuat bingung dengan menghilangnya Banryu dan Sam Kala itu Banryu dengan mata berkaca-kaca tengah menyendiri Di tempat lain Sam ternyata mendatangi sang ratu Si Ahro yang mengetahui Sam tidak ada merasa prihatin Dia pun mencarinya dan menemukan Sam tengah bertemu si ratu Si Ahro yang penasaran lantas mengintip pertemuan mereka Kala itu sang ratu menyuruh Sam agar pergi karena jika Sam menari di depan rakyat Mau ditaruh mana martabat raja Namun disitu Sam meyakinkan ibunya bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa dirinya adalah raja Sang ibu lalu menyuruh Sam agar menikahi putri Sog Myung sesuai tradisi turun-temurun Mendengarnya tentu saja Sam marah dan bersikeras akan mencari jodohnya sendiri tanpa menikahi adiknya itu Semua percakapan tersebut didengar oleh Ahro hingga Ahro tahu siapa sebenarnya Sam itu Ya tentu saja Ahro sekarang sudah tahu Sam adalah raja Pengawal ratu yang melihatnya pun langsung menyergap Ahro dan membuatnya pingsan Pengawal tersebut lalu membawa Ahro dalam posisi pingsan di hadapan ratu Sang ratu marah mengetahui Ahro telah melihat anaknya Ratu lalu mencabut pedang pengawal dan langsung mengarahkan pedang tersebut tepat di depan wajah Ahro Belum selesai persoalan si Ahro Di tempat lain para huarang menyaksikan alat musik yang nantinya akan ditampilkan mendadak rusak Mereka pun lantas bingung siapa yang melakukan hal tersebut Di awal episode 10 tampak para masyarakat bahagia melihat penampilan opening festival ucap syukur Yang diadakan oleh kerajaan Silla Kita flashback sebentar mengenai alat musik yang rusak pada episode sebelumnya Pada waktu itu Banriyu disuruh oleh ayah yang Ori guna merusak alat musik yang nantinya akan digunakan Namun Banriyu menunjukkan ekspresi keberatannya di depan ayahnya Banriyu lalu dengan penuh emosi bilang bahwa ayahnya terlalu tunduk terhadap Park Namun sang ayah bilang bahwa semua yang ia lakukan semata-mata demi Banriyu Karena jika semua rencana Park berjalan lancar Maka sudah dapat dipastikan Park akan menggunakan Banriyu untuk sesuatu yang sangat besar Jadi dari sini sudah faham ya guys mengapa ayahnya Banriyu sangat menghambat kepada Park Banriyu lalu pergi seraya bilang bahwa selama ini ayahnya tak memikirkan anaknya sedikitpun Karena Banriyu tidak mau merusak alat musiknya Kang Sung pun turun tangan guna merusak alat musik tersebut Sementara para huarang Pak Tarmo sekaligus Pak Agus bingung dengan alat musik yang mereka gunakan mendadak rusak Mereka mulai putus asa namun disitu Moming menyemangati mereka bahwa ada orang yang pernah bilang kepadanya semuanya tidak boleh berakhir begitu saja Tak lama Banriyu pun datang Sebagian dari mereka memarahi Banriyu tapi walaupun begitu Banriyu masih tetap tekar Saat Banriyu tidak mengganti pakaiannya dia diserang oleh Soho Banriyu hanya diam saja menandakan bahwa memang dia tidak salah Di tempat lain Moming dan Pak Agus kembali melawak Mereka memikirkan bagaimana caranya agar instrumen yang rusak bisa diperbaiki Pak Agus pun tidak punya cara lain selain memodif alat musiknya seadanya Sementara Pak Tarmo selaku kepala huarang dipanggil Putri Sognyung Putri Sogbing mendengar kalau huarang sedang dalam masalah Pak Tarmo masih dengan pedenya meyakinkan sang putri bahwa masalahnya belum terjadi Putri lalu menuduh huarang sejak awal memang tujuannya ingin mempermalukan keluarga kerajaan Tidak peduli apa yang terjadi sang putri menyuruh Pak Tarmo agar huarang tetap tampil Dan huarang pun mulai tampil dengan alat seadanya Awalnya para penonton masih bingung dengan suara yang dihasilkan Namun lambat laun huarang menunjukkan bakatnya hingga membuat penonton tak berkedip melihat penampilan tersebut Jika di masyarakat tampak bahagia berbeda dengan bocah tuan akal tampak di wajahnya kebingungan Sang ratu dan putri pun memberikan senyuman kepada Pak Tarmo Sang ratu lalu lanjut menemui Aro yang disekap Dia terlihat sangat marah karena Aro mengetahui identitas Sam Sang ratu lalu menyuruh pengawalnya agar membawa Aro ke istana Saat memikul Aro yang tengah pingsan kebetulan Sam melihat pengawal tersebut Sam masih tampak begitu biasa saja hingga Pak O datang memberitahukan bahwa Aro telah dibawa pengawal Lantaran dia baru saja melihat percakapan Sam dengan ratu Merasa sang pujaan hati sedang dalam bahaya dia pun langsung naik kuda guna mengejar pengawal Sementara Aro yang saat itu baru sadar sedang dibawa di istana Di tempat lain Momium kebingungan lantaran Aro sama sekali tak terlihat Di tempat lain Pak O menyarankan bahwa Sam dalam posisi bahaya jika menolong Aro Namun Sam bilang bahwa dirinya akan menjadi lebih bahaya jika Aro dibunuh Di tempat lain Aro mengakui bahwa Sam adalah raja di depan ratu Awalnya ratu akan mempertimbangkan agar tak membunuh Aro Namun bagaimanapun caranya tidak ada pilihan lain selain membunuhnya Ratu kemudian menyuruh pengawal agar membunuh Aro Saat hendak akan ditebas pedang oleh pengawal Sam pun datang tepat waktu menghalau pedang tersebut Sam lalu menyuruh pengawal agar berlutut di depannya Sang ratu marah kepada anaknya lantaran tak menghargai ceripayanya selama ini yang telah melindunginya Sam lalu bilang ke ibunya bahwa Aro adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur Raja Sila Oleh sebab itu maka dia harus melindunginya Sam lalu membawa pergi Aro saat itu juga Setelah itu sang ratu akan menyusun rencana agar bisa memisahkan anaknya dengan Aro apapun yang terjadi Adegan berpindah pada Aro yang menyesali seluruh perbuatannya karena selama ini mempermainkan sang raja Di situ Sam bahagia mengetahui bahwa Aro menjadi orang pertama kali yang mengetahui bahwa dirinya Raja Berbeda dengan perlakuan sebelumnya, kini Aro menjadi tampak hormat dan sedikit canggung dengan Sam Tak lama lalu Momyung datang dan menanyakan Aro dari mana saja dirinya Tak menjawab justru Aro malah pergi meninggalkan Momyung dan Sam Merasa diabaikan Momyung lalu berteriak memanggil Aro Aro lalu menjawab kenapa engkau khawatir, bukannya engkau bukanlah kakakku Mendengarnya lalu Momyung mengajak Aro ke suatu tempat Awalnya Aro tidak mau namun Momyung memaksa Aro Hingga waktupun beranjak pagi ternyata Momyung mengajak Aro di kuburan Makmun Momyung berbicara sendiri kepada makam Makmun Dia meminta maaf kepada Makmun karena terlambat membawa adiknya Momyung juga bilang adikmu cantik tapi begitu bodoh Maka sekarang lihatlah sepuasnya kata Momyung di depan makam Makmun Aro menangis kala mengetahui itu adalah kuburan kakaknya yang selalu merindukannya Saat pulang Aro lalu menanyakan seperti apa kakakku Momyung menjawab bahwa Makmun adalah sesosok laki-laki yang paling baik di dunia Dia ceria dan selalu memberi tanpa pikir panjang Oleh karenanya Momyung menganggap Makmun sebagai keluarganya sendiri Namun walaupun begitu tetap Aro tak bisa menganggap Momyung sebagai kakaknya Namun walaupun begitu Momyung tetap menganggap Aro sebagai adiknya Karena itu adalah jalan satu-satunya agar Momyung bisa melindungi Aro Kemudian kita akan bertambah pemain satu lagi Dia bernama Hui Kung Pak Agus menunduk meminta maaf karena dirinya tak bisa menahan Momyung Namun disitu Hui Kung bilang bahwa itu sudah takdirnya Hui Kung bilang bahwa dia bahagia melihat Momyung sekarang bisa hidup tenang Lantas siapakah Hui Kung itu? Ada hubungan apa dia dengan Momyung? Hui Kung ini kebetulan kakinya bermasalah sehingga dia tak bisa jalan normal Malamnya Hui Kung lalu menemui Ah Ji Kung Ah Ji Kung kaget melihat Hui Kung yang sudah lama tidak ia jumpai Ternyata mereka sudah saling mengenal Hui Kung mampir hanya untuk segedar berbincang-bincang Dia bilang kalau dirinya tak mengalami sakit pada kakinya pasti dirinya akan pergi berperang Sehingga dia tidak akan didiskualifikasi menjadi raja dan dihapus namanya dari silsilah keluarga kerajaan Dari sini sudah paham ya guys bahwa Tuan Hui Kung ini adalah keluarga kerajaan Hui Kung juga bilang ke Ah Ji Kung bahwa beliau telah melihat Aro dibawa di istana karena telah melihat wajah raja Mengapa beliau bilang ke Ah Ji Kung? Karena beliau merasa punya hutang terhadap Ah Ji Kung Hutang apakah itu? Jawabannya di episode selanjutnya ya guys Keesokan harinya terlihat Sam tengah bersama Pak Oh Pak Oh bilang bahwa Ratu tidak akan membiarkan Aro begitu saja Mendengar itu Sam pun lantas bilang bahwa tidak peduli siapapun Jika ada yang mencoba melukai Aro maka kau harus membunuhnya Sekalipun itu adalah pengawal Ratu kata Sam kepada Pak Oh Di tempat lain Ban Ryu yang kala itu tengah minum dia dihampiri oleh Kang Sung teman lamanya Melihat Kang Sung Ban Ryu menebak bahwa yang membuat kekacauan tadi malam adalah dirinya Di sisi lain So bersama teman-temannya bilang bahwa Ban Ryu bukanlah pelaku perusak alat musik tadi malam Hal itu dikatakan karena So sudah paham pada ekspresi Ban Ryu ketika dia merasa diperlakukan tidak adil Tak lama Susan datang sekilas lalu pergi So yang melihat adiknya tersebut pun lantas tiba-tiba mendatak ingatannya pulih Dia ingat kejadian pada saat dimana Ban Ryu diduduh melecehkan Susan Di tempat lain Susan sedang menghadiahi Ban Ryu sebuah arak istimewa Belum sempat menerima Soho datang dengan boke mentah tepat di wajah Ban Ryu Susan yang kala itu tak tega Ban Ryu dibukuli lalu kembali memukul kepala kakaknya hingga pingsan Di tempat lain Ah Jigong kembali menegaskan bahwa dia sudah menganggap Momyung sebagai anaknya Oleh karenanya dia meminta agar Momyung melindungi arus sebagai kakak Di tempat lain terlihat Soho mencekik leher Susan karena telah melindungi Ban Ryu Susan lalu bilang bahwa semuanya adalah kesalahfahaman Kejadian tersebut dirinya lah yang salah Di situ Ban Ryu hanya terkena fitnah kata Susan Susan juga mengakui bahwa dialah yang memegang pantat Ban Ryu karena mengira itu adalah sang kakak Keesokan harinya Huarang kembali masuk seperti biasa Pak Tarmo meluluskan semua peserta Huarang karena menurutnya Huarang sudah menunjukkan penampilan yang luar biasa di depan masyarakat Mereka tampak bahagia mendengarnya Kemudian Pak Tarmo memilih murid terampil untuk bisa dilatih oleh Huarang tingkat 1 Di antara murid terampil disitu ada dan saya selaku kakak Yung Kemudian ada si bocah resek Kang Sung Serta ada juga pengawal Pak Oh yang juga ikut-ikutan Parahnya Pak Oh mengaku bahwa umurnya 22 tahun Para murid dipersilakan untuk memilih Huarang sebagai guru mereka Pak Oh tentu saja memilih Sam Sedangkan Dan Sai tidak memilih adiknya Melainkan dia memilih Momyung sebagai gurunya Dan Kang Sung tentu saja dia memilih Ban Ryu Ban Ryu terasa keberatan namun dia sudah tak bisa apa-apa kalau sudah dipilih Mereka pun lalu berlatih bersama Dan Sai mengungkap alasan mengapa dia memilih Momyung Sebab kalau dia memilih yang lain maka dirinya akan benar-benar diperlakukan sebagai pelayan Momyung bilang mengapa aku harus memperlakukanmu sebagai pelayan kalau kau dan aku sebenarnya sama saja Sin berpindah kalah Yung curhat dengan Ahro mengenai masalah keluarganya yang rumit Disitu Yung menambahkan bahwa dia memang kecewa karena kakaknya tak memilih dirinya sebagai guru Namun di sisi lain Yung lega sebab Dan Sai menjadi murid Momyung Alasannya karena Momyung adalah orang yang sangat baik Menurutnya Momyung adalah orang yang paling keren di warang tambahnya Mendengar kenyataan tersebut Ahro tersenyum senang Di sisi lain tampak Momyung dan Dan Sai tidak berlatih memanah di atas kuda Momyung yang baru belajar naik kuda pun merasa kerepotan Berbeda dengan Dan Sai dia begitu sangat mahir memainkan panah Disitu Dan Sai meledek Momyung akan dikeluarkan sebab tak bisa bermain panah Namun dengan penuh percaya diri Momyung bilang bahwa bukan anjing burung namanya kalau dia gagal Kala itu Ahro menyaksikan Momyung yang sedang berlatih Singkat cerita Ahro kemudian mengantarkan buku dan tak sengaja berpapasan dengan Sam Ahro yang mengetahui bahwa Sam adalah raja lantas salah tingkah Disitu Sam lalu membawakan buku Ahro ke perpustakaan Saat di perpustakaan Ahro gugup sekaligus khawatir kalau dirinya keceplosan memanggil raja Disitu Sam bilang bahwa beginikah rasanya diperlakukan oleh orang yang telah mengetahui dia adalah raja Setelah itu Sam kembali menggombali Ahro Singkat cerita lagi, kini Momyung terus menghindari Ahro karena dirinya kecewa Ahro selalu menolak mengakui dirinya sebagai kakak Sampai suatu ketika Momyung hendak pergi belajar memanah Dan si Ahro marah karena Momyung sekarang bersikap cuek terhadapnya Ahro lalu meluapkan emosinya bahwa selama ini Ahro ingin selalu dekat dengan Momyung Ahro pun pergi kemudian Momyung lanjut berlatih memanah sampai bisa Dia masih saja kesulitan walaupun begitu Momyung adalah tipe pekerja keras yang selalu berusaha ketika dirinya tak bisa Ahro yang melihat latihan Momyung merasa kasian Hingga suatu ketika penyakit pingsan Momyung gambuh lagi nih guys Tak lama dia pun pingsan dan jatuh dari gudang Ahro yang melihatnya pun menangis dan menghampiri Momyung yang sedang tak sadarkan diri Ahro kemudian memberikan nafas buatan kepada Momyung berharap dia bisa sadar Namun kenyataannya Momyung tetap saja tak sadarkan diri Mengetahui Momyung terkapar tak sadarkan diri lalu Ahro mengungkapkan semua isi hatinya Ahro bilang selama ini sebenarnya Ahro senang mengetahui bahwa Momyung bukanlah kakaknya Sebab Ahro menaruh perasaan yang lain terhadap Momyung lebih dari sekedar kakak Mengapa sekarang setelah aku lega dan senang kau pergi begitu saja kata Ahro Ahro yang mengira Momyung sudah mati Tak lama lalu Momyung sadar sebentar guna mencium Ahro dan kemudian dia kembali tak sadarkan diri Di episode sebelumnya kita tahu bahwa Momyung tengah tak sadarkan diri karena terjatuh dari kuda Ahro menghampiri Momyung dan mengiram Momyung mati Ahro lalu mengungkapkan perasaannya terhadap Momyung seraya menangis Tiba-tiba Momyung bangun dan mencium Ahro kemudian pingsan lagi Setelah itu Momyung dibawa ke kamarnya Teman-temannya merasa prihatin atas kesehatan Momyung Terutama Ahro dia begitu terpukul melihat Momyung yang sedang terbaring Ahro terus menunggu Momyung hingga malam hari Ahro bingung lantaran denyut nadinya normal namun Momyung belum siuman juga Ahro terus berharap bahwa Momyung tak amnesia atas kejadian di mana Momyung telah menciumnya Kemudian Ahro panik mengetahui tubuh Momyung yang mendadak dingin Sepanjang malam Ahro panik hingga dia memutuskan memeluk Momyung yang kala itu terbaring Alih-alih menghangatkan suhu Momyung justru Ahro menjadi baper melihat wajah Momyung yang kala itu tiba-tiba menghadap kepada dirinya Keesokan harinya Momyung mulai siuman Dia kaget ketika bangun mengetahui bahwa dia telah diapit Soho dan Yeowul Tak lama Sam dan Meriw pun datang Momyung bertanya di mana Ahro Soho Sam lalu menjawab bahwa Ahro telah begadang selama empat harinya untuk menjaga Momyung Itu artinya Momyung tak sadarkan selama empat hari Di tempat lain Ahro tertidur kecapean dan kini Momyung menghampirinya Ahro yang sepertinya mengetahui Momyung menghampirinya lantas bangun Namun saat dia bangun dia sama sekali tak menemui Momyung Ahro yang penasaran lalu mencari Momyung di rumah warang Syukur Ahro melihat Momyung sudah sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan bersama teman-temannya Di situ Ahro melambaikan tangannya kepada Momyung namun si Momyung yang menyadarinya hanya menoleh sebentar Latihan selesai Ahro penasaran dan menanyakan keadaan Momyung Sayang sekali Momyung hanya menjawab singkat Sam cemburu melihat Ahro yang sangat begitu antusias bertemu Momyung Melihat tingkah Momyung Ahro bertanya-tanya apakah Momyung lupa ingatan Ahro lalu menanyakan kepada Susan apakah mungkin seorang pria bisa lupa kalau dirinya telah mencium seorang wanita Susan menjawab bahwa mungkin saja pria tersebut tidak mau tanggung jawab atau mungkin dia sedang amnesia Ahro yang mendengarnya pun lemas seperti hilang harapan Di sisi lain Sam mengajak Momyung untuk memanah bersama Momyung menolak hingga di situ Sam memegang tangan Momyung dan bertanya kenapa dirinya bersikap dingin terhadap Ahro Momyung memberontak hingga membuat gelang yang dipakainya terlempar ke tanah tanpa Sam dan Momyung sadari Mendengar Sam banyak bicara tentang Ahro akhirnya Momyung pun bersedia memanah dengan Sam Gelang yang terjatuh tersebut ternyata ditemukan oleh Kangsung Saat Momyung dan Sam tengah berat tuh memanah di atas kuda Mereka sama-sama bisa memanah dengan baik hingga membuat skor mereka imbang Sam lalu meledek Momyung agar menyerah saja sebab dia masih pemula Namun bukan anjing burung namanya kalau Momyung menyerah begitu saja walaupun masih pemula Mereka kemudian lanjut beradu kembali guna memastikan siapa pemenang yang paling baik Setelah dilakukan tetap saja skor mereka imbang Sam lalu menemani Momyung yang kala itu membasuh luka pada tangannya akibat lecet karena baru pertama kali memainkan panah Di sisi lain dan Sai dan Pak Oh tengah mengagungkan guru mereka Pak Oh bilang bahwa Sam memiliki postur yang baik saat memanah Walaupun begitu disitu dan Sai mengakui bahwa Momyung baru 10 hari belajar namun dia sudah berhasil menahan imbang Sam Dan Sai lalu menanyakan umur Pak Oh Disitu Pak Oh tetap saja bilang bahwa umurnya 22 tahun Di sisi lain Sam memuji kehebatan Momyung yang begitu berbakat dalam semua bidang Sam lanjut bilang bahwa mulai kecil dia tak mempunyai teman sama sekali Sam mengungkapkan bahwa Momyunglah sekarang teman satu-satunya Sam lanjut mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai Momyung Mendengarnya Momyung tersenyum dan lanjut menarik Sam hingga membuatnya terjatuh Mereka bermain di danau layaknya seseorang yang baru menemukan sahabat baru Di sisi lain ada Aro yang sedang berpikir bahwa mungkin saja Momyung telah lupa kalau kemarin telah mencium dirinya Aro terus berpikir kenapa Momyung sekarang berubah menjadi sangat cuek terhadapnya Aro beranggapan Momyung cuek karena telah menyesal menciumnya Aro marah sendiri di pinggir danau hingga Momyung tiba-tiba saja datang Aro ngambek saat Momyung menghampirinya Momyung mengkhawatirkan Aro agar tak sendirian di sungai Si Aro justru protes ke Momyung karena telah lupa saat kejadian di mana Momyung menciumnya Mendengarnya Momyung lalu memasangkan sepatu Aro seraya bilang bahwa dia ingat semuanya Lantas mengapa akhir-akhir ini kau menghindariku tanya Aro Momyung menjawab bahwa setiap kali melihat Aro dia ingin memeluknya Jadi itulah alasan mengapa Momyung terus menghindar Tentu saja mendengar hal tersebut Aro baper terbawa sampai malam hari Begitu juga Momyung wajahnya berseri-seri Kala dia ingat tadi siang Aro memeluknya dari belakang By the way gitu loh guys pacarannya orang dulu Gak ditembak pun gak akan lari kemana kalau sudah cinta Coba kalau sekarang Lanjut Singkat cerita Putri Sog Myung melihat latihan huarang yang tampak biasa saja Dia lalu bilang ke Pak Tarmo agar para huarang latihan bertarung sampai mati Hal itu akan membuat pasukan terlihat siapa yang hebat dan siapa yang lemah Rencananya Putri Sog Myung ini akan memberikan waktu 10 hari kepada Pak Tarmo guna merealisasikan rencana tersebut Di sisi lain Momyung dan Sam mondar mandir mencari gelang yang biasa dipakai Sam Sam ikut bingung karena aslinya memang gelang tersebut miliknya Kang Sung dengan wajah yang ngeselin melihat Momyung dan Sam yang sedang mencari gelang tersebut Hingga Pak Oh juga turun tangan membantu Sam mencari gelang tersebut Sam melarang Pak Oh untuk tidak menyakiti Momyung yang sudah menghilangkan gelang tersebut Karena bagaimanapun juga Sam mengakui bahwa dia sangat menyukai Momyung Di sisi lain Sam juga mengakui bahwa dia telah memiliki hutang atas Momyung Karena akulah teman Momyung terbunuh kata Sam Saat malamnya Kang Sung memberikan gelang tersebut kepada si bocah tuan akal Pak Pak bingung gelang apa sehingga dua orang mencari gelang tersebut Pak lalu mencari tahu sepanjang hari Kemudian sudah didapati kesimpulan bahwa gelang tersebut adalah gelang yang seharusnya dipakai oleh Raja Dan itu berarti Raja yang selama ini disembunyikan ada di warang Pikir Park Di sisi lain Sang Ratu marah karena putranya yang telah melindungi Aro Sang Ratu yang kala itu bersikeras akan melindungi tulang suci dari para pembunuh Dia pun khawatir jika Sam sebagai tulang suci akan terbunuh jika identitasnya ketahuan Oleh karenanya Ratu Jisoo berencana membunuh Aro dan jangan sampai ada yang tahu Singkat cerita terlihat putri Sog Myung yang minta diubati Aro Di situ putri meminta Aro agar menjadi takpi pribadinya Aro curiga bahwa ini adalah sebagian rencana dari Sang Ratu Aro tidak bisa berkutik kalau sudah menyangkut ini adalah perintah Ratu Seraya memikirkan perkataan Sang Putri Momium bertanya di mana kau berada saat acara pertunjukan Aro beralasan bahwa dia di sekitar pertunjukan tersebut Momium menampik bahwa dirinya tak melihat Aro di sekitar situ Aro terus beralasan hingga dia pun beranjak pergi Kemudian keesokan harinya Huarang dikumpulkan Bersama Sang Putri instruktur pun bilang mulai 10 hari dari sekarang Huarang akan saling bertarung Instruktur juga menambahkan bahwa peserta harus bekerja keras karena perang ini bisa saja menghilangkan nyawa kalian Saat Huarang sudah pergi Putri Sog Myung bilang ke instruktur akan mengajak para Huarang pergi berburu Menurutnya itu adalah latihan yang paling tepat untuk memulai pertarungan Singkat cerita hari itu pun tiba Para pasukan Huarang sudah bersiap dengan seraga merahnya menandakan bahwa mereka sudah siap berburu dengan Sang Putri Beberapa Huarang jengkel kepada Putri karena menyuruh hal-hal yang tak difikirkan sebelumnya Saat instruktur memberikan arahan pandangan Putri terus tertuju pada Momium hingga membuat Yowul tahu kalau Sang Putri menyukai Momium Di sisi lain si bocah tuan akal terus memikirkan bagaimana caranya membunuh Raja yang menyamar sebagai Huarang Sementara Huarang sedang berburu Di sisi lain pengawal ratu pura-pura bilang ke Aro bahwa Putri sedang sakit namun memaksakan berburu Oleh karenanya pengawal meminta Aro agar pergi ke hutan guna mencari Putri yang sedang sakit Aro yang mendengarnya pun lantas akan menyusul Putri yang katanya sedang tidak sehat Pengawal Putri lalu bilang jika ingin kesana maka temui Putri di pohon cemara yang paling besar Di tempat lain Sam Momium Soho dan Panryu tengah siap berburu di hutan Di sana Putri Sook Myung terus memandang ke arah Momium Sang Putri lalu pergi duluan ke tengah hutan Soho lalu bilang bahwa Putri sangat berbeda dengan ibunya Soho lalu menambahkan diantara wanita yang pernah ia dekati Sang ratu adalah orang yang paling hangat dan feminim Mendengar ibunya diomongin begitu lantas Sam melotot ke arah Soho Singkat cerita kini Aro sudah sampai di tengah hutan ya guys Dia mencari sang Putri tanpa tahu bahwa sebenarnya Putri sudah mengetahui keberadaan Aro Sang Putri lalu ingat perintah ibunya bahwa dia harus membunuh Aro tanpa orang yang tahu Sehingga tanpa fikir panjang Sang Putri pun mulai menarik busur panahnya ke arah Aro Momium yang kala itu mendengar suara Aro memanggil Putri Dia pun lalu menghampirinya Saat anak panah sudah dilepaskan Putri gagal fokus karena melihat Momium yang menghampiri Aro Alhasil panah yang dilepaskan pertama pun gagal Panah kedua tidak dilepaskan oleh Sang Putri Namun sayangnya Momium yang sudah mengetahui Aro akan dipanah Dia pun lantas mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Aro Akhirnya Momium terkena panah tepat di dadanya Aro yang kala itu berteriak historis karena Momium terkena panah Sam yang mendengarnya pun bergegas datang Kemudian Putri pun lari Sam lalu mengejar Sang Putri dan mulai memarahinya Sang Putri mengancam balik dengan status Tuan Putrinya Atas dasar apa kau lancang memarahi Putri Kata Sog Myung Namun bagaimanapun juga Sam tak takut dan balik mengancam Tuan Putri Jika berani membunuh Aro Maka Sam tidak akan memaafkannya Sam lalu pergi dengan meninggalkan Sang Putri yang kehiranan Karena tak berkutik ketika dimarahi oleh Sam Saat pulang Momium dirawat oleh Aro Aro menangis kala mengetahui Momium telah mengorbankan nyawa demi dirinya Sementara Putri masih berpikir keras Karena bagaimana bisa dua orang laki-laki marah ketika melihat Aro sedang terancam Tak lama lalu Momium keluar dengan luka yang masih sakit Dia kemudian dihampiri Sam yang kala itu menanyakan keadaannya Sam keceplosan tiba-tiba meminta maaf kepada Momium Tentu saja dalam lubuk hati Sam dia sebenarnya meminta maaf atas adiknya yang hampir membunuhnya Saat Momium bertanya mengapa harus kau yang meminta maaf Disitu Sam terdiam dan bingung mau ngomong apa Tak lama lalu terdengar bendera turun secara tiba-tiba Hal itu membuat Huarang menoleh ke arah bendera tersebut Bendera tersebut bertuliskan Raja ada di antara Huarang Para Huarang kaget dengan munculnya tulisan tersebut Termasuk Sam dan Momium yang kala itu sangat shock Pak Tarmo lalu datang dan meropek tulisan tersebut Pak Tarmo menegaskan agar para Huarang tak membuat kegaduhan Setelah itu Huarang pun pergi menyisakan Momium, Sam, dan Aro Di episode sebelumnya para Huarang tengah dikagetkan dengan kemunculan tulisan Raja ada di antara Huarang Pak Tarmo yang mengetahui itu lalu bergegas meropek tulisan tersebut Dan memerintahkan Huarang agar tak membuat lelucon yang menghebohkan Setelah itu Huarang pergi menyisakan Momium, Sam, dan Aro Tampak diraut wajah Momium kembali mengingat tentang kematian Makmun Hal itu membuat amarah Momium bangkit untuk membalaskan dendam sahabatnya Di sisi lain Sam termenung mengingat tulisan tersebut Bagaimana mungkin identitas Raja mulai ada yang tahu Tak lama kemudian Aro mendatangi Sam guna menenangkannya Aro bilang bahwa itu cuma tulisan dan dia juga berjanji akan menjaga kerahasiaan Sang Raja Jika dia menjadi Raja, maka Sam bilang bahwa dirinya adalah Raja yang takut menjadi Raja Kemudian diaulah para Huarang tengah heboh akibat tulisan tersebut Mereka berpikir Raja tersebut mungkin benar-benar ada Mereka juga berspekulasi bisa jadi diantara Momium dan Sam Itulah alasan mereka tak jelas asal-usulnya Sementara Pak Tarmo juga berpikiran sama Namun sepertinya beliau lebih condong kepada Sam Hal itu dikarenakan beliau menggabungkan kemungkinan yang pernah ia alami selama bertemu Ratu dan Sam Sementara Momium kembali menubuhkan rasa dendamnya dengan mengingat bahwa Makmun terbunuh karena Raja Tak lama lalu ada salah satu Huarang memberitahu Huarang yang lainnya Bahwa kemungkinan Raja-nya adalah Momium Bagaikan berita dari Instagram melambetura isu tersebut pun menyebar pada seluruh Huarang Sejak kejadian tersebut seluruh Huarang menjadi salah tingkah ketika Momium masuk ruangan Berbeda dengan Sam, dia merasa pemandangan menjadi aneh melihat teman-temannya mendadak canggung kepada Momium Momium bilang ke Sam bahwa mereka mulai menarik perhatianku hingga aku harus benar-benar mencari Raja Di sisi lain, Aru pun gelisah dan menegaskan kepada Huarang bahwa kakaknya bukanlah Raja Aru lalu lanjut mencari Momium Dia melihat Momium yang saat itu dihampiri oleh Putri Sog Myung Kala itu Putri mendengar sebuah rumor dan langsung menebak Momium adalah Raja Disebut Raja, Momium kembali menegaskan tidak peduli siapa aku Kau kemarin yang memanah Aru Jika kau kembali menyagiti Aru lagi, maka kau akan tahu siapa aku sesungguhnya, kata Momium Si Momium pergi dan Sang Putri melihat Aru yang kala itu menguping pembicaraannya bersama Momium Di sisi lain, Sang Ratu marah mengetahui tulisan Raja di antara Huarang tergeletak di halaman Ratu berpikir bahwa yang tahu Sam adalah Raja cuma dirinya dan jenderal-jenderal yang ada di perbatasan Kemudian kita akan diperlihatkan seseorang sedang naik kuda memakai seragam pengawal yang bukan dari Sila Itu adalah tentara dari negara Baekje Lantas, ada apa negara tetangga Sila masuk di komplek ibu kota Sila? Jawabannya ada di istana Yang mana para pejabat protes kepada Ratu bahwa tentara Baekje sering mundur-mandir di sekitar ibu kota Menurut mereka, negara Baekje akan memprovokasi Sila Sebagian pejabat menginginkan agar Raja selama ini yang disembunyikan agar Ratu berkenan mengangkatnya menjadi Raja Dengan begitu, negara Baekje tidak akan meremehkan Sila Ratu lalu bingung ketika pecahtuan akal bertanya apakah benar rumor Raja ada di antara Huarang benar-benar nyata Mendengarnya Sang Ratu marah sekaligus menegaskan siapapun yang membuat isu tersebut, maka Ratu akan membunuhnya Saat malamnya, Momyung masuk kamar Teman sekamarnya menganggap bahwa Momyung adalah Raja Namun bagaimanapun juga, berita tersebut tidaklah pasti Keesokan harinya, para Huarang kembali heboh saat Momyung lewat Mereka canggung melihat Momyung Momyung kemudian bertanya kepada Sam Siapa ya kira-kira Raja di antara Huarang? Sam sedikit bengeng dan bertanya balik Jika kau menemukan Raja, apa yang kau lakukan? Momyung lalu menjawabnya dengan simpel Ya, dia akan membunuh Raja tersebut Kemudian keesokan harinya, Huarang tengah berlibur Saat di rumah, Banryu menuduh ayah angkatnya bahwa yang melakukan kehebohan di sekolah Huarang adalah dirinya Bocahtuan akal yang mendengarkannya pun mengiakan Seraya bilang Bahwa semua rencananya demi untuk membuat Banryu menjadi Raja Banryu yang mendengarnya pun tertekun Park juga menambahkan agar Banryu bisa mencari tahu apakah Momyung benar-benar adalah seorang Raja Saat pulang, Banryu terus berfikir atas ucapan ayah angkatnya kepada dirinya Di sisi lain saat Yung sedang bersama Aru, tiba-tiba Dan Sai sebagai kakak mendatangi Yung Dan Sai berencana akan melatih Yung Mereka berlatih pedang namun sayang sekali Yung tak berkutik menghadapi sang kakak Alasan sang kakak melatih adiknya untuk membuat Yung menjadi kuat Yung bangkit dan marah-marah terhadap kakaknya yang selalu ingin memaksa agar adiknya menjadi kuat Sedikit spoiler ya guys Yung dan Dan Sai ini kan kakak adik Dia mempunyai kakek Nah kakeknya mereka ini sangat membenci Dan Sai sebagai kakak Bahkan Dan Sai sering dibukuli oleh kakak mereka Hal itu dikarenakan Dan Sai adalah darah campuran setengah bangsawan Maka dari itu kakeknya ini lebih sayang terhadap Yung Yung yang kelak akan menjadi penerus sang kakek Sampai-sampai sang kakak dijadikan alat untuk membuat Yung menjadi kuat Di tempat lain Momyung memperlihatkan bendera bertuliskan Raja Ada di tengah huarang di hadapan Ah Ji Gong Momyung dengan mantap akan membunuh Raja karena sudah melenyapkan Mak Moon Malamnya pengawal memberitahu Ratu bahwa sekarang para huarang berpikir Momyung adalah Raja Pengawal bilang itu sangat bagus karena posisi Sam pasti tidak akan terancam lagi untuk sementara waktu Pengawal juga menambahkan bahwa pasti Ah Ji Gong tak akan membiarkan putranya terlipat dengan Sang Raja Mendengar hal tersebut Ratu lalu mendatangi Ah Ji Gong Lagi-lagi Sang Ratu basa-basi kepada Ah Ji Gong tentang masa lalu mereka Dimana dulu saat masih berpacaran mereka bermain-main di tengah hutan Positif aja mungkin main kelereng ya guys Setelah itu Ratu tudupain pada Ah Ji Gong bahwa putranya akan diperalat untuk menepus kesalahan yang dibuat oleh putrinya Saat Ratu sudah pulang Ah Ji Gong pun marah Dia kemudian dihampiri oleh Hui Gong Hui Gong lalu menebak bahwa Ratu Jisoo baru saja menemuinya Ah Ji Gong kemudian memotong pembicaraan seraya bilang bahwa Sang Ratu sudah terlalu banyak merenggut keluar ke Ah Ji Gong Dia membunuh istriku dan anakku dan kini ia berniat membunuh putriku kata Ah Ji Gong Haji Gong pun lalu berencana akan membunuh Sang Ratu Feeling saya sih masa iya Ah Ji Gong tega membunuh Sang Ratu Kita lihat ke depannya ya guys Yang baru gabung subscribe ya Kalau di subscribe Mimin bakalan semangat nih Di rumah Huarang malamnya Pak Tarmo menanyakan kepada Sam mengapa saat yang lain libur dirimu kok tidak libur Sam bilang bahwa di luar tak ada hal yang menarik baginya Pak Tarmo lalu tiba-tiba menyimpulkan sebab akibat selama beliau mengenal Sam Setelah itu barulah Pak Tarmo menebak bahwa Sam adalah seorang raja Pak Tarmo kemudian menunduk kepada Sam Keesokan harinya Ratu lalu mendatangi Ayah Soho Ratu meminta Ayah Soho agar menyuruhnya untuk menghadap Sang Ratu Soho dengan senang dan tampak bahagia lalu diantar menemui Sang Ratu Mula-mula dia melihat Sang Ratu yang tengah berjalan tak memakai sepatu Takut Sang Ratu menginjak duri yang ada di depannya Soho pun dengan cekatan menggendong Ratu sampai ke singgah sana Tidak hanya itu Dengan tulus Soho lalu mengobati luka Sang Ratu Ternyata Sang Ratu mengundang Soho guna menyuruhnya agar melindungi Momyung Tentu saja itu hanyalah akal-akalan Ratu agar para Huarang percaya bahwa Momyung adalah seorang raja Di tempat lain Sang Putri menyuruh Aro agar mengobati kakinya di kamar pribadinya Tak melakukannya justru Aro marah terhadap Putri karena telah mencoba membunuh dirinya Namun kenyataannya Sang Ratu juga telah melukai Momyung Kemudian Sang Putri bertanya apakah Aro mengenal kakaknya Aro sempat terdiam namun dia masih mengaku tidak mengetahui identitas raja Di sisi lain dan saya tengah dikata-kata ini sama Kang Sung tentang status sosialnya Namun tak lama Pak Oh datang dan langsung menyerang Kang Sung saat itu juga Di tempat lain para Huarang tengah berlatih Kebetulan Momyung dihadapkan dengan Sam Momyung menyerang Sam dengan mata kebencian karena teringat kematian makmun sahabatnya Walaupun begitu dalam tanda kutip Momyung tak punya bukti kuat bahwa Sam adalah raja Setelah latihan itu Sam memuji Momyung yang telah mahir bermain pedang padahal Momyung tak pernah berlatih Mendengarnya Momyung kembali flashback saat kejadian dimana Momyung dan Sam bermain di danau Oleh karenanya Amara Momyung kembali reda Sam kemudian meledek Momyung dan Momyung pun mengejarnya Di tempat lain dan saya kembali mencari adiknya guna mencoba membuatnya kuat Si Yeung ini malah marah-marah kepadanya Namun si kakak kembali menyemangati adiknya Kare terus berlatih karena bagaimanapun juga keturunan bangsawan haruslah kuat Di sisi lain Sam kembali ingat tentang perkataan Momyung yang ingin membunuh raja Kala itu Momyung juga memikirkan seluruh ucapan dan tindakan Sam lalu mengaitkan dengan raja yang tak berwajah Singkat cerita hari inilah pertarungan sampai mati diadakan Pertarungan tersebut disaksikan oleh para pejabat dan sang ratu Tak lama Aru pun juga datang Pertama-tama pertandingan oleh Banryu dan Soho Mereka bermain sangat baik hingga Soho berhasil menepas sedikit perut Banryu Soho yang merasa kasihan pun mencoba mengimbangi perlawanan Banryu tanpa melukainya Merasa tak puas dengan pertarungan yang dia lihat Buat catuan akal memiliki permintaan baru kepada ratu Pak meminta agar warang melawan pengawal pribadi Pak yang sangat tangguh Dan parahnya Pak memilih Momyung sebagai lawannya guna memancing sang ratu Apakah Momyung adalah benar-benar raja atau bukan Akhirnya mau tak mau putri dan sang ratu pun menyetujui permintaan Pak Awalnya Soho ini melarang Momyung dan akan menghadapinya sendiri Namun sebagai jiwa kesatria yang tak pengecut Momyung pun maju Si Aru sampai khawatir nih dengan sang kakak Sang ratu tampak biasa saja karena memang Pak bertujuan membunuh raja Dan disitu raja menurut Pak adalah si Momyung Saat pertandingan dimulai Momyung terkena pedang dari pengawal Pak berkali-kali hingga membuat Sam khawatir Saat Momyung tersungkur, pengawal Pak lalu hendak membunuh Momyung Namun sang ratu berteriak agar menghentikannya Tak mau ditolong ratu, si Momyung lalu terbang melompati pengawal Pak menandakan pertarungan belum selesai Pertarungan kembali dimulai lagi dan Momyung menunjukkan kehebatannya dengan menepas rambut pengawal tersebut Para huarang dan semuanya pun tertawa menghinapak Dari kejadian itu, kini si bocatuan akal makin percaya bahwa Momyung adalah raja Setelah pertarungan tersebut, Momyung kemudian dihampiri Sam yang saat itu khawatir dengan keadaan Momyung Setelah itu, tanpa basa-basi Momyung menodongkan pedangnya ke arah Sam Seraya bertanya apakah benar kau adalah raja Di awal episode kita akan diperlihatkan Momyung yang kala itu menebak Sam adalah raja Seraya menodongkan pedang, Momyung begitu antusias mencari pembunuh sahabatnya Sam yang pasrah hingga suatu ketika Aroh pun datang menghadang perbuatan Momyung tersebut Momyung memperingatkan Aroh bahwa semua ini bukanlah urusanmu Aroh bilang dia tahu kenapa Momyung mencari raja, namun dia bukanlah raja tegas Aroh Aroh mencoba mengusir Momyung hingga tangan Aroh sedikit tertebas pedang Momyung Dalam keadaan terluka, Aroh tetap menegaskan bahwa Sam bukanlah raja Mengetahui sang pujaan hati terluka karenanya, barulah Momyung sadar dan kemudian dia pun pergi Kemudian Aroh mengobati lukanya dengan ditemani oleh Sam Sam yang kala itu tak tega melihat Aroh, dia pun lantas membantu Aroh mengobati tangannya Mengetahui Sam tak bisa berbuat apa-apa, Aroh pun lalu memberi motivasi kepada Sam Di tempat lain, Momyung terus memikirkan kala dirinya melukai Aroh untuk yang pertama kali Momyung juga bingung mengapa Aroh bisa melindungi Sam sampai segitunya Tak lama putri datang kepada Momyung seraya berkata kalau Momyung memiliki bakat untuk menang Tak menghiraukannya, justru Momyung menuduh keluarga kerajaan tak tahu malu Menurut Momyung, putri sama seperti keluarga kerajaan yang tak memiliki perasaan Sang putri lalu kemudian menawari Momyung untuk belajar pedang dengannya Momyung dengan cerdas selalu bilang bahwa setelah aku mahir bermain pedang Kau pikir siapa yang akan kubunuh nantinya, kata Momyung Sam lalu mendatangi ibunya dan protes mengapa sang ibu sengaja memalsukan identitas raja Sam menambahkan kenapa juga sang ibu mencoba membunuh Aroh dengan menyuruh Seokmyung sebagai alat Tentu saja ibunya tersebut bilang bahwa semua ini demi melindungimu dari ancaman orang-orang yang akan membunuh raja Ibunya menambahkan jika kau ingin mengambil tahta dariku untuk sementara jangan lakukan apa-apa Di tempat lain terlihat Momyung yang terus memikirkan orang yang kala itu memakai gelang raja Kemudian dia diampiri Pak Tarmo Saat Momyung menanyakan kepada Pak Tarmo tentang status Sam sebagai keponakannya Pak Tarmo pun lalu menebak bahwa Momyung ingin membunuh raja Pak Tarmo lalu memberikan kalimat tentang bahayanya kesalahpahaman akibat pandangan dari satu sisi saja Intinya, hanya kau bisa melihat satu sisi di antara sisi yang banyak bukan berarti kau tahu segalanya Momyung lalu tertegun kalau Pak Tarmo bilang bahwa jangan sampai kau melakukan kesalahan yang belum jelas kau tahu awalnya Setelah itu, Momyung pulang ke kamarnya seraya menyerap semua perkataan dari Pak Tarmo tadi Keesokan harinya, Pak berpikir keras bagaimana cara untuk membunuh Momyung yang ia kira raja Sedangkan pengawalnya saja dapat dikalahkan olehnya Di perbatasan Sila, tampak para penjaga melihat kuda yang sedang membawa kepala orang Di dalam kuda tersebut juga ada tulisan bernada ancaman dari Baekje kepada Sila Ya, itu adalah ulah dari negara Baekje untuk memulai perselisian dengan Sila Akibat itu, para pejabat bingung hingga mereka bertengkar di depan ratu Bagaimana mereka tak takut, putra mahkota Baekje sangat terkenal dengan kehebatan berperang dan kekejamainya Bocah Tuan Akal lalu usul agar melawan Baekje dengan memulai peperangan Namun, Ayah Suho menolak karena kemampuan Baekje yang jauh dengan SDM milik Sila Mendengarnya, Bocah Tuan Akal kembali mengusulkan agar berdamai dengan cara mengirimkan putri ke Baekje bersama beberapa huarang Sang ratu pun lalu menyetujuinya Sang ratu kemudian menyuruh Pak Tarmo untuk mempersiapkan perwakilan dari huarang yang nantinya akan dikirim ke Baekje bersama sang putri Awalnya, Pak Tarmo menyuruh ratu agar kembali mempertimbangkan rencana berdamai Karena memang dari awal Pak Tarmo bertujuan menjadikan huarang untuk berperang Namun, sang ratu bilang bahwa Sila tidak mempunyai pasukan yang cukup kuat untuk melawan Baekje Di sisi lain, Aro memarahi Momyung karena kembali mengacuhkan dirinya Saat itu, Aro terus berkata tentang perasaannya yang ingin Momyung selalu di sisinya Tak menganggap Momyung pun pergi dan hal itu membuat Aro tanpa sedih Momyung lalu lewat di depan Sam Sam memegang tangan Momyung, lalu Momyung balik menyerang Sam Sam bilang, apakah kau masih menuduhku raja? Lalu jika aku raja, apakah kita tak bisa berteman? Tanya Sam Momyung menjawab bahwa saat dia mengetahui Sam adalah raja, maka Momyung akan segera membunuhnya Sam pun kemudian menegaskan, lalu apakah aku harus tak menjadi raja jika ingin menjadi temanmu Momyung lalu memotong perkataan Sam seraya bilang bahwa Sam tak tahu apa-apa tentang arti pertemanan Momyung lalu pergi kemudian Pak Oh datang menghampiri Sam guna menyerahkan surat dari Ratu Isi surat tersebut adalah sebuah suruhan agar nanti jika Huarang pergi ke Baik J, Sam tidak boleh ikut bersama mereka Singkatnya saat para Huarang berkumpul di aula, mereka melihat Momyung dengan tatapan kagum karena berhasil mengalahkan pengawal park Mereka tetap berpikir bahwa Momyung adalah seorang raja Pak Tarmo lalu dengan serius memberikan tugas untuk para Huarang Namun kali ini tugasnya tak bisa menjamin keselamatan nyawa Huarang Ya, dalam tiga hari lagi relawan Huarang akan menemani putri ke Baik J Maka mulai hari ini para Huarang disuruh untuk mempertimbangkan diri maju ke negara Baik J sebagai relawan Sin berpindah pada putri Sok Myung yang menemui Sang Ratu Ratu menyuruh Sok Myung agar pergi ke Baik J guna berdamai Sok Myung menyayangkan tindakan ibunya yang lebih memilih berdamai daripada berperang Sang ibu memberitahu bahwa jika kita berperang maka sudah dapat dipastikan tiga kerajaan akan ikut kacau Setelah itu, Sang Putri menyuruh pengawalnya untuk memanggil Aru Ternyata mau tidak mau Aru harus menemani putri pergi ke Baik J untuk menjadi tabi pribadinya Di sisi lain, Sam tidak yakin dengan membawa putri maka akan berakhir perdamaian Pak Oh lalu menegaskan tidak hanya putri, Sila kali ini akan membawa sutra dan emas sebagai cara untuk berdamai Sam lalu menyayangkan terhadap negara Sila yang selalu tunduk pada kerajaan lainnya Saat warang tengah berkumpul menunggu putri, tak lama putri datang membawa pengawalnya bersama Aru Momyung kaget dengan kemunculan Aru yang bisa saja Aru akan terlibat dalam peristiwa ini Dan benar saja, oleh karenanya mengetahui Aru akan ikut sebagai tabib Sok Myung Momyung pun lalu menawarkan diri untuk menjadi relawan Setelah itu, Soho yang sebelumnya disuruh ratu agar menjaga Momyung, dia pun lantas maju menjadi relawan Kemudian dilanjutkan Banri juga ikut maju Sebagai keturunan raja yang tak kenal takut, Sam pun terpanggil dan juga ikut mengacung gantangannya Awalnya Pak Tarmo yang mengetahuinya mencoba agar mengabaikan Sam untuk menjadi relawan Namun karena Sam berteriak lantang, Pak Tarmo pun mau tidak mau harus terlihat biasa saja di depan warang Agar idinitas Sam tetap terjaga Sam pun juga ikut walaupun sudah dilarang oleh sang ibu Dan empat orang akan menjadi perwakilan untuk melindungi putri Sok Myung di Baik Je Malamnya, Aru mencoba menutupi sesuatu yang terjadi padanya di depan Haji Gong Aru mengaku baik-baik saja selama bertugas di warang agar ayahnya tenang Aru lalu lanjut menulis sebuah surat kepada ayahnya guna digunakan untuk berjaga-jaga Jika ia tidak bisa kembali setelah bertugas di Baik Je Di kerajaan, Ratu marah sejadi-jadinya mengetahui anaknya akan ikut ke Baik Je Di sisi lain, Hansung yang sangat ngefans terhadap Momyung tanpa memohon Momyung agar membawanya pergi bersamanya Dia ingin terus bersama Momyung Tak lama kakaknya datang dan membawa pergi Hansung dari Momyung Tapi walaupun begitu, Hansung memberontak ingin terus bersama Momyung Di sisi lain, Pak Oh menangis mengetahui raja yang sudah ia rawat sejak kecil akan mempertaruhkan nyawanya Kemudian ada Ban Ryu juga yang mendapat pompa semangat dari adiknya Soho Dia diberikan jimat, berupa rambut oleh Susan hingga Ban Ryu dan Susan saling mengerti dan membuka hati satu sama lain Susan berharap Ban Ryu akan pulang dengan selamat Dan hari di mana para perwakilan warang akan pergi itu pun tiba Dan Soho bilang ke Momyung agar bisa pulang dengan selamat Dengan begitu, Dan Soho berjanji akan melayaninya Mendengar hal tersebut dengan rendah hati, Momyung tetap tak mau dilayani Karena menurutnya status mereka semuanya sama saja Tak lama sang putri, ratu, sekaligus pengurus warang berkumpul guna memompa semangat relawan yang hendak pergi Para utusan pun lalu berangkat dengan naik koda Ban Ryu yang kala itu ingat pesan dari ayah angkatnya untuk menyerahkan surat kepada Baekje Terlihat menunjukkan wajah murungnya Di sisi lain, Haji Gung menemukan surat Aro yang tergeletak Tentu isi surat tersebut adalah perihal tentang kepergian Aro ke Baekje sebagai relawan Mengetahui hal tersebut, Haji Gung tampak sangat marah Dia melamun sepanjang waktu hingga Wee Gung mendatanginya Haji Gung dengan emosi bertanya bagaimanakah cara membunuh Jisoo Sin berpindah pada relawan huarang yang tengah beristirahat di sebuah desa Terlihat Momyung kala itu mendatangi putri Momyung menyesalkan perbuatan putri yang menyuruh Aro ikut misi ini Namun walaupun begitu, ternyata sang putri mengaku Beliau mengajak Aro agar Momyung juga ikut Tak lama lalu Momyung melihat lalat di samping kepala putri dan langsung menangkapnya Hal itu membuat sang putri kaget serta menimbulkan sesak nafas Saat sang putri tidak terjatuh karena sesak nafasnya Untungnya Momyung cekatan menarik putri Sehingga putri tak jadi jatuh di lantai Saat itu kejadian Momyung memegang kepala sang putri Dilihat oleh Aro yang tampak begitu cemburu Kecemburuan tersebut membuat Aro termenung hingga malam hari Kemudian Momyung menghampiri Aro Aro kemudian mengungkapkan bahwa ternyata Momyung pergi karena putri bukan karena dirinya Aro menambahkan kesedianya kalah melihat Momyung dengan wanita lain Namun disitu Momyung menjelaskan semuanya dan kembali menguatkan perasaannya di depan Aro Dan hal itu membuat Aro pun sedikit lega Mereka pun lalu berpelukan Saat berpelukan tiba-tiba saja para warga desa yang kelaparan datang menghampiri Aro dan Momyung Di episode sebelumnya kita tahu bahwa Momyung dan Aro saling menyatakan cinta dan mereka berpelukan Saat berpelukan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan warga desa kelaparan yang menghampiri Momyung dan Aro Momyung lalu menyuruh Aro agar tinggal di dalam Tak lama warang yang lainnya pun datang menyusul Momyung Aro memberitahu putri bahwa ada sekelompok perampok di luar dan menyuruh putri agar tak keluar Saat dikerumuni orang-orang tersebut barulah Momyung ingat mungkin saja mereka sedang membawa kereta berisikan sutra dan pembukan emas yang sedang mereka bawa Momyung menyuruh Soho namun sayang sekali warga desa menghadangnya Saat Soho hendak mengeluarkan pedang guna membunuh mereka Sam tiba-tiba datang dan melarang Soho berbuat anarkis Sam bilang bahwa senjata mereka tak layak jika harus melawan pedang warang Karena terbiasa hidup di tengah hutan Momyung lalu menyimpulkan bahwa mereka kelaparan di siang hari dan merampok pada malam harinya Mendengar Sam yang berpegati perlahan orang-orang tersebut pun pergi Momyung menahan Soho yang hendak akan memukul Sam yang kala itu Sebenarnya Sam menyindir dirinya sendiri sebagai pengecut Keesokan harinya para warang menyaksikan bawaan mereka hilang Soho menduga bahwa ini adalah perbuatan orang-orang semalam Namun Momyung berfikir tak mungkin para petani yang kelaparan mencuri perhiasan Tak lama putri datang memarahi warang karena telah membiarkan hadiah Tidak untuk Baek Ji hilang begitu saja Saat yang lainnya pergi Momyung kemudian bertanya kepada Sam kenapa Sam membiarkan petani selamat Padahal Sam tidak ada hubungannya dengan petani tersebut Sam dengan simpel menjawab mereka tak boleh mati tanpa alasan yang jelas Setelah itu mereka bingung lantaran mereka tak bisa kembali ke sila Soho juga menambahkan mereka juga tak akan bisa berdamai jika tak membawa perhiasan Sang putri lalu bilang bahwa empat hari lagi putra mahkota Baek Ji ulang tahun Dia bisa saja merayakan ulang tahunnya dengan menyerang sila kata putri Di sila Ajigung bilang ke ratu bahwa dia berhenti menjadi tapi peratu Hal itu dikarenakan di desa Makmang sedang terjadi wabah Walaupun sudah dilarang oleh Sang Ratu Ajigung bersikeras akan ke sana Parahnya Ajigung menegaskan tidak akan pernah kembali lagi melihat ratu Sang Ratu pun menangis mengeluh tak punya siapa-siapa selain Ajigung Sin berpindah pada relawan yang ada di perjalanan Waktu sudah sore namun mereka tak menemukan penginapan Momyung lalu memerintahkan satu persatu di antara mereka untuk bertugas mencari perlengkapan istirahat Berbeda dengan Aroh dia justru terlihat tengah mendongeng di depan masyarakat sekitar Masyarakat yang mendengarnya pun hanyut dengan kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Aroh Di sisi lain Banriyu dan Soho yang sedang mencari kayu tiba-tiba menjadi akrab Mereka bermain di sungai hingga membuat seragam mereka basah guyup Soho lalu menanyakan terkait adiknya yang menyukai Banriyu Soho melarang Banriyu agar tak menerima cinta adiknya Alasan Soho adalah dirinya dan Banriyu mulai dekat Ia tak ingin canggung ketika bertemu Banriyu jika menjadi kekasih Susan Saat malamnya Momyung menginstruksikan agar para huarang bergantian untuk berjaga Pada waktu itu mereka sangat kelaparan Hingga disitu Aroh tiba-tiba datang membawa banyak makanan dari warga desa Tentu saja hal itu karena ucapan terima kasih masyarakat karena sudah mau mendongeng kepada mereka Setelah itu Aroh memberikan makanan kepada putri Putri bertanya mengapa kau sangat peduli denganku padahal aku pernah mencoba membunuhmu Aroh menjawab bahwa manusia haruslah bermurah hati Selanjutnya Aroh mencoba mengobati prajurit Prajurit terhiran-hiran karena Aroh begitu terampil menjadi seorang tabib Melihatnya Sam kaku melihat Aroh yang sangat hambel kepada semua orang Setelah itu Aroh menemui sang putri Sang putri terus terdiam karena sepertinya ada yang difikirkan Aroh lalu menegaskan kepada sang putri bahwa Momyung bukanlah raja Melainkan dia benar-benar kakakku Sang putri mengakui bahwa dirinya membawa Aroh agar Momyung bisa ikut dengannya Tentu saja Aroh yang mendengarkan perkataan putri menjadi jemburu Keesokan harinya para orang terdekat relawan harap-harap cemas dengan keselamatan mereka Mereka berharap Huarang bisa kembali dengan selamat Kemudian ada juga kakek Anseung dan Danso menjenguk cucu mereka Seperti biasanya kakek mereka marah-marah terhadap Danso Hingga dirinya mendapat pukulan berkali-kali dari sang kakek Menurutnya Danso tak bisa mengajari adiknya dengan baik Hansung yang melihatnya merasa kasian terhadap Danso Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa Nah ini dia yang mencuri barang bawaan Huarang yang akan dihadiahkan Untuk putra mahkota Peje Siapa lagi kalau bukan ulah si bocah tuanakal Park Parahnya Park menggunakan barang curian tersebut untuk menghadiahkan kepada putra mahkota Peje atas ulang taunya Kemudian ini dia putra mahkota Peje Dia bernama Chang Ditemani pengawal beliau terlihat sangat Angkuh dan begitu sombong Dia berniat akan tetap membuat masalah pada Utusan Sila yang akan datang Sedikit spoiler Kenapa Peje membuat masalah kepada Sila Hal itu dikarenakan para petani dari Sila telah mencuri di lahan milik Peje Kenapa mereka begitu parah bisa mencuri sejauh itu Jawabannya nanti ya guys Tak lama lalu utusan Sila bersama sang putri datang menghampiri putra mahkota Peje Chang sangat tak berperilaku baik Dia membiarkan tamunya menunggu di depannya yang saat itu padahal dia sedang makan Setelah makan Chang menyuruh putri untuk maju ke depan Chang menanyakan barang bawaan Sila yang digunakan untuk perdamaian Tak bisa memberi apa-apa sang putri pun lalu bilang bahwa dia yang memakili Sila dan akan berbicara secara pribadi dengan Chang Saat berbicara pribadi Chang mulai menanyakan umur Seokmyung Chang sama sekali tak menginginkan putri untuk diajak menikah karena memang Chang sudah punya banyak istri Dan itu artinya masalah bagi Sila akan segera datang Di sisi lain terlihat Ahro sedang bertemu dengan bocah dari Sila yang kebetulan ada di Peje Kala itu anak kecil tersebut memberikan aksesoris dan memasangkannya ke rambut Ahro Tak lama lalu prajurit Peje datang meringkus anak kecil tersebut Alih-alih Ahro menolong justru para prajurit tersebut mengira Ahro telah bekerja sama dengan pencuri Ahro kemudian diseret ketahanan hingga dia berteriak memanggil kakaknya Sebenarnya Momyung dan Sam mendengarnya namun mereka masih belum begitu yakin Ahro pun lalu dipenjara bersama pencuri-pencuri lainnya Di sisi lain putra mahkota kebingungan dengan para pasukan yang tak membawa apa-apa Mau mempersunting Seokmyung, Chang juga sudah banyak istri Alhasil dia pun akan berencana memperluas tanah Peje Sambil menunggu sang putri, warang yang diluar diberitahu oleh pengawal putri bahwa Ahro telah diculik Tanpa pikir panjang, Sam Momyung dan Seo pun lantas bergegas mencari Ahro Di tengah jalan mereka dihadang oleh para-para jurit Peje Mereka akhirnya tak punya pilihan selain mereka harus ditangkap juga oleh pra jurit Peje Kericuan tersebut didengar pengawal dan langsung dilaporkan kepada Chang Chang bertanya, masa iya hanya karena tabib belaka semua warang jadi ikut terlibat Chang pun tersenyum karena merasa tabib itu mungkin sangat penting bagi mereka Pengawal lalu mengurung para huarang ke penjara Ban Ryu sangat marah ketika melihat utusan si bocah tuanakal hendak masuk ke Baekje Membawa barang huarang yang ternyata telah dicuri oleh ayah angkatnya sendiri Anton lalu menyerahkan barang curianya tersebut sebagai hadiah untuk putra Baekje Di sila Hwi Kung tiba-tiba menerobos masuk menemui Ratu Jisoo Ratu Jisoo ini adalah adik kandung Hwi Kung ya guys Sang ratu kaget melihat kakaknya yang telah lama hilang kini muncul kembali Hwi Kung lalu menyebutkan kesalahan fatal yang telah dibuat oleh adiknya Yang pertama sengaja mengirim putrinya sebagai tumbal untuk perdamaian Yang kedua sengaja menendang putranya sendiri dengan tujuan mengklaim tahta Dan yang terakhir kau tega membunuh warga desa tak bersalah kata Hwi Kung Hwi Kung disitu hanya mengkonfirmasi apakah raja benar ada di antara huarang Kemudian sin berpindah pada Chang yang tengah menerima pemberian hadiah dari Park Namun sepertinya Chang tak begitu suka dengan utusan Park Tak lama lalu Chang membuka surat Perlu diketahui surat tersebut dari Park yang telah dititipkan kepada Ban Ryu Inti dari surat tersebut adalah pemberitahuan bahwa raja sila ada di antara huarang Setelah membaca surat tersebut Chang barulah faham kenapa Park telah mengirim hadiah begitu banyak kepada dirinya Hal itu karena Park ingin dirinya membunuh raja sila Di sisi lain sang putri memarahi huarang yang telah membuat kericuan hanya karena seorang tabib Putri malu karena merasa mempertaruhkan harga dirinya di depan putra mahkota Baikje Namun para huarang malah menambahkan beban Mendengarnya Momyung lalu menyuruh putri agar tak menyalahkan orang lain Menurutnya mereka ada disini untuk menjaga harga diri Kalau diperlukan aku akan berusaha sekuat tenaga menjaga harga diri sila kata Momyung Sang putri pun lalu dipanggil oleh Chang Hal itu tentu saja untuk mengkonfirmasi tentang surat yang diterimanya hari ini bahwa raja ada di antara huarang Sok Myung yang mendengarkannya pun bak tersambar petir Bagaimana bisa berita itu bisa terdengar di telinga putra Baikje Putri pun sudah kehilangan kesabaran Beliau langsung mengambil pedang pengawal dan melemparkan tepat di depan Chang Putri menegaskan bahwa dia tak akan membiarkan Chang membunuh Raja Sila Keesokan harinya para rakyat sekaligus utusan sila ditarik ke halaman istana Ternyata Chang hendak memunculkan raja yang berada di antara huarang Parahnya Chang menggunakan rakyat sila dan Ahroh guna dijadikan umpan agar Raja Sila muncul Sin berpindah pada Hwi Kung yang tengah mengampiri Pak Tarmo Pak Tarmo kaget melihat wangeran Hwi Kung Disitu mereka saling bercerita masa lalu Yang mana dulu ayahnya Hwi Kung ini sangat menginginkan dirinya mati lantaran Hwi Kung lahir dengan tak sempurna Hwi Kung langsung pada intinya apakah Jin Hung adalah raja sebagai solusi Hwi Kung berpendapat jika ada raja yang lebih baik kenapa tak menggandir raja saja Mendengarnya Pak Tarmo masih belum bisa menentang ratu Sin berpindah di Bae C Ancaman pertama Chang menyeret beberapa rakyat untuk dibunuh jika Raja Sila tak muncul Sang Raja tak kunjung muncul Rakyat yang sudah maju pun terbunuh Ancaman kedua Chang menggunakan Ahroh sebagai umpan Jika tak ada yang mengaku raja maka Ahroh akan dibunuh Awalnya Sam maju sedikit namun beliau masih kalah tegas dengan Momiu Ya Momiu dengan pedenya bilang bahwa dialah Raja Sila Tentunya hal itu semata karena Ahroh dan rakyat telah disandra Momiu maju dengan tegas dan sangat keren Kembali di episode sebelumnya Tampak Putra Bae C memancing kemunculan Raja Jin Hung yang diduga ada di antara huarang yang beliau Sandra Putra Bae C akan membunuh Ahroh jika tidak ada yang mengaku raja Sam hendak maju namun dia kalah tegas dengan si Momiu yang kala itu berteriak maju seraya bilang Ya Momiu maju dengan gagahnya mengorbankan nyawanya demi Ahroh dan rakyat Sila Penghuni Sila termasuk Sam yang melihatnya pun harap-harap khawatir Semua yang menyaksikan pun tertegun melihat Momiu yang mengaku raja Di saat Momiu maju Chang masih ragu apakah Momiu benar-benar raja Momiu lalu bilang dengan tak sedikit pun rasa takut kepada Putra Bae C jika kau tak percaya aku raja Dia ngapain kau menyuruhku maju ke depan Melihat keberanian Momiu Chang lalu mengajak Momiu bertemu secara pribadi Di tahanan Suho mengkhawatirkan Momiu karena bisa mati melawan sang raja Suho percaya bahwa Momiu raja namun tidak untuk Ban Ryu Sementara Sam terus melamun seraya mengingat keberanian Momiu Dia begitu lemas dan tak percaya diri Chang kemudian bilang ke Momiu bahwa ada salah satu warga Sila memberikan emas kepadanya Seraya bilang bahwa ada raja di antara warang Mendengarnya Momiu pun terkejut Chang menambahkan walaupun beliau masih kurang percaya Momiu raja atau bukan Namun beliau akan tetap menganggap Momiu adalah raja Putra Baik Ji berencana akan membuat Momiu berlutut di hadapannya Momiu dengan sangat santainya bilang bahwa jika kau kalah dan mengetahui bahwa yang maju adalah seorang pracurit Maka mau ditaruh mana mukamu Oleh karenanya disitu Momiu malah bertindak seolah dirinya lebih hebat daripada Putra Baik Ji Momiu memberikan kesempatan Putra Baik Ji agar mundur dari pertempuran satu lawan satu Sebelum terlambat Merasa direndahkan oleh Momiu Putra Baik Ji terpancing emosinya seraya bilang bahwa dirinya telah tumbuh besar bersama peperangan Putra Baik Ji menyindir Momiu sebagai raja yang tumbuh dalam persembunyian di masa hidupnya Namun bukan anjing burung namanya kalau Momiu tak bisa menjawab ejekan Putra Baik Ji Momiu bilang bahwa binatang buas yang hidup di tengah hutan sejak kecil Tidak akan lupa kalau dirinya adalah binatang buas Putra Baik Ji kemudian membuat kesepakatan kepada Momiu untuk bertarung secara adil Mendengarnya Momiu lalu menyuruh Chang untuk melakukan apa saja jika dirinya bisa mengalahkan Momiu Mendengar Momiu sangat percaya diri Putra Baik Ji memutuskan untuk bertarung satu lawan satu dengan syarat Jika Putra Baik Ji berhasil maka beliau akan membunuh para huarang serta rakyat sila Sebaliknya jika Momiu menang dia ingin semua rakyat sila termasuk huarang dibebaskan Raja Baik Ji lalu meminta Momiu agar bermain dadu guna mengetes keberuntungan Saat itu Putra Baik Ji mendapatkan angka 11 Kemudian saat giliran Momiu melemparkan dia begitu tampak percaya diri Melihat hasil lemparan Momiu tiba-tiba saja Putra Baik Ji mendadak ramah terhadap Momiu dan percaya bahwa dia adalah raja Berapakah hasilnya? Jawabannya nanti ya guys Pengawal Chang hendak mengantarkan Momiu ke tempat yang istimewa namun Momiu menolaknya dan akan tetap bersama huarang ditahanan Di sisi lain Putri tidak yakin kalau Momiu adalah raja Menurutnya dia hanya mengaku demi rakyat untuk mengorbankan nyawanya Sedangkan Ahru terus memberikan motivasi kepada rakyat yang ada di tahanan Ahru meyakinkan bahwa orang yang ia kenal pasti tidak akan membiarkan rakyat menderita Walaupun disitu ada beberapa orang yang sudah frustasi mencoba menampik bahwa apa mungkin bisa Raja Sila menyelamatkan mereka Saat Momiu kembali ke tahanan dia disambut begitu baik oleh Soho Berbeda dengan Ban Ryu dia justru marah-marah tak jelas kepada Momiu karena telah salah mengambil keputusan Momiu lalu bilang dia adalah raja selama di Baik Ji Karena menurutnya kita saat ini perlu raja sambil memandang Sam yang kala itu terus diam Momiu menambahkan dia akan melawan Putra Baik Ji besok Saat yang lainnya tertidur Sam berkata bahwa Momiu sangat ceroboh karena menerima tantangan seorang Putra Mahkota yang terlatih dalam perang Walaupun begitu Momiu dengan penuh percaya diri berkata bahwa dia akan menang karena memang ada yang harus ia lindungi Sam dengan mata berkaca-kaca melihat Momiu dengan tatapan penuh harap dan juga minder Sementara di sila pengawal mendapatkan informasi bahwa ada anak angkat berasal dari Gak Gan memberikan hadiah emas yang secantinya Itu adalah emas yang sudah dicuri dari warang Perlu sedikit diketahui Gak Gan ini adalah kompleks perumahan keluarga si bocah tuan akal ya guys Pak Oh lalu berlutut kepada sang ratu agar menyelamatkan Sam Hal yang sama juga dialami Pak Tarmo Pak Tarmo menerima info dari Huy Kung bahwa warang dalam masalah besar dan kemungkinan tidak akan bisa kembali Lebih parah lagi Mahkota Baik Ji juga mendapati info bahwa raja ada di antara warang Huy Kung menembak bahwa itu adalah ulah dari Park Saat ditanya apa tindakan selanjutnya Pak Tarmo seperti biasa hanya tersenyum dan sepertinya dia akan melakukan sesuatu Dibaik Ji Putra Mahkota akan berencana membunuh raja dalam pertempurannya besok Dengan begitu dia akan pisang menguasai kerajaan sila Keesokan harinya berita warang tidak akan bisa kembali tersebar luas di sekolah warang Mereka tampak khawatir mendengar berita tersebut Sementara di Baik Ji tampak Momyung sedang siap-siap untuk menghadapi Chang Soho berharap agar Momyung menyerah saja sebelum terlambat Namun walaupun begitu Momyung tetap akan maju daripada tak berbuat apa-apa Saat Momyung pergi Sam berpesan agar Momyung tak mati Di perjalanan menuju arena Momyung tiba-tiba ditebas oleh pengawal Chang tepat di lengahnya Tentu saja itu adalah suruhan Chang agar Momyung dalam kondisi tak prima Chang sudah menunggu dan siap dengan seragamnya Begitu pula Momyung dia sudah siap dengan segala kondisi Pertandingan tersebut disaksikan oleh rakyat sila dan huarang yang saat itu berada di Baik Ji Putri memarahi pengawal Chang yang telah menebas lengan Momyung Mula-mula Chang bilang bahwa dia sangat tertarik dengan Aro Mendengarnya Momyung langsung memotong pembicaraan seraya bilang bahwa Chang takut Sehingga dirinya buang-buang waktu dengan bicara yang tidak penting Saat hendak dimulai semua rakyat sila khawatir Pertarungan dimulai dengan pergerakan Chang yang begitu agresif Dan tentu saja membuatnya mudah menggoreskan pedangnya ke arah lengan Momyung Momyung yang tak terima kemudian melompat seperti biasa Namun kali ini dia kembali terkena pedang milik Chang tepat di kakinya Sam jatuh dan membuat putri dan para huarang lainnya khawatir Chang meledek kenapa kekuatan raja seperti ini Saat Momyung bangun dan kembali menyerang Dia kembali tertepas pedang untuk ketiga kalinya Dan kali ini membuatnya sedikit lemas Kala itu Momyung kemudian menganalisis pergerakan setiap pergerakan dari putra Peje Hingga berkesimpulan dia harus lebih cepat dari Chang dan membuatnya lengah jika ingin melumpuhkan Chang Ya benar saja Momyung berhasil menggoreskan pedangnya ke arah lengan Chang Setelah Chang fokus dengan lukanya Momyung pun langsung bertubi-tubi menyerang Chang hingga terluka dan kemudian tersungkur Pengawal yang melihat Chang tersungkur berniat akan ikut maju namun oleh sang putri sila dilarang Chang berdiri lagi namun kali ini dia tak memegang pedang karena pedangnya sudah terlempar akibat dari tendangan Momyung tadi Walaupun begitu Momyung dengan berani membuang pedangnya agar tampak adil Mereka kembali berperang hingga Momyung kembali diserang dengan pukulan bertubi-tubi dari Chang Chang lalu memukul Momyung dan mengunci Momyung dengan jenikan begitu kuatnya Bebarengan dengan itu Ajikung penasaran dengan tempat tinggal anaknya dan Momyung tinggal dulu Dia diantar Pak Agus untuk melihat-lihat Pak Agus bilang Momyung bukanlah lelaki biasa Dia pemuda pantang menyerah walaupun sudah pada titik darah penghabisan Kita kembali lagi di Baiji terlihat Chang terus-terusan memukul Momyung hingga lemah Alih-alih tak mau mengalah Momyung lalu bangkit dan balik memukul Chang hingga bertubi-tubi Dengan nafas yang terhelah-lah Momyung lalu memukul Chang hingga berdarah dan tak berdaya Merasa tak bisa berbuat apa-apa Chang flashback ketika Momyung melemparkan dadu yang ternyata Momyung menjatuhkan angka 12 mengalahkan Chang yang waktu itu hanya mendapatkan 11 Momyung dengan tertatih-tatih dengan nada marah lalu berteriak menandakan bahwa dia telah menang Setelah itu Momyung mengacungkan pedang di depan Chang agar dirinya mengakui kekalahan Dengan berat hati walaupun begitu Chang mau mengakuinya Chang berjanji akan menghentikan perlawanannya untuk silah dan membebaskan putri beserta relawan Namun sayang sekali Chang tidak mengizinkan rakyat bebas dengan alasan rakyat telah mencuri di tanah Baekji Momyung protes namun dia tak bisa apa-apa melihat Aro dan rakyat lainnya kembali ditahan Saat sang putri mengajak pulang ke silah, justru Momyung dan Sam bekerjasama untuk mengeluarkan Aro dan rakyat lainnya di tahanan Hanya berdua Momyung dan Sam menyelinap ke arah rakyat yang ditahan dan menghabisi satu persatu penjaga Mereka kerjasama dengan baik dan berhasil membawa keluar tahanan Namun di tengah perjalanan dia dihadang oleh banyak pengawal Baekji hingga mereka tersudutkan Merasa tak punya pilihan lain Momyung dan Sam pun melawan para pengawal tersebut hingga Soho dan Banryu kemudian datang Mereka kemudian mengatur strategi hingga mereka semua berhasil lolos Ternyata Chang sengaja membiarkan para huarang dan rakyat pergi Rencananya setelah para rakyat dan huarang pergi Chang dan seluruh pasukannya akan melakukan perburuan Hingga waktu pagi rakyat dan huarang terlihat senang karena sudah keluar dari perbatasan Baekji Namun tak lama kemudian Ya serangan datang dari tentara Baekji bersama Chang Saat Chang hendak memanah Momyung, Soho lalu menghadang anak panah tersebut sehingga mengenai dirinya Pengawal Chang lalu bilang bahwa sangat tak baik memulai peperangan di perbatasan sila Namun walaupun begitu Chang tetap melancarkan aksinya Mereka membunuh beberapa rakyat sila yang tak bersalah Saat para tentara Baekji sudah siap untuk memanah para huarang dan pengikutnya Tiba-tiba saja Pak Tarmo dan seluruh huarang pun datang membantu mereka Pak Tarmo kemudian meledek para pasukan Baekji sebagai sekelompok yang tersesat berburu Parahnya Pak Tarmo menuduh Chang sebagai pasukan yang mengemis perdamaian pada sila Saat para huarang hendak memanah pasukan Baekji Akhirnya mau tak mau Chang menyuruh pasukannya agar menyerah Dia meminta maaf kepada Pak Tarmo dan Momyung yang ia kira sebagai Raja Jin Hung Para huarang senang dan merayakan kemenangannya di sekolah huarang dengan makan-makan Begitu juga Ratu senang mendengar kabar baik dari Ayah Soho bahwa seluruh utusan telah selamat Ayah Soho kemudian bertanya apa benar Raja adalah Momyung Karena berita tersebut sudah beredar kemana-mana Kemudian kita akan diperlihatkan Ah Ji Kung yang tampak putus asa Karena wapas sudah semakin menyepar di desa sedangkan dia belum mempunyai obatnya Malamnya para huarang merayakan kemenangan mereka atas putra mahkota Baekji Mereka terlihat sangat senang saat makan bersama Berbeda dengan Sam dia justru menyendiri dan terbayang-bayang Momyung saat di Baekji begitu berani mengorbankan dirinya Dia termenung sendiri sampai suatu ketika dia melihat Aro yang sedang lewat Sayangnya Sam melihat Aro yang hendak menghampiri Momyung Layaknya seorang kekasih yang lama tak jumpa Momyung lalu memeluk Aro Sam kaget dengan apa yang dia lihat bagaimana mungkin kakak adik bisa seperti itu Tak lama kemudian Momyung dan Aro kembali menyatakan kerinduan mendalamnya hingga mereka pun berciuman Melihat pemandangan tersebut Sam tambah merasa bersedih dan yakin bahwa Momyung dan Aro bukanlah kakak adik Di episode sebelumnya Sam melihat Momyung dan Aro yang kala itu saling menyatakan cinta Tidak hanya itu Mereka berciuman hingga Sam berkesimpulan bahwa mereka bukanlah kakak adik Sejak saat itu Sam tidak bisa tidur karena api cemburu yang membakarnya Layaknya Sasuke atas keirianya terhadap kekuatan Naruto Dia berlatih panah dan pedang seraya membayangkan Momyung yang tampak begitu kuat di matanya Scene berpindah saat Aro begitu senang dengan kisah cintanya Berbanding terbalik dengan Susan Susan justru merasa kisah cintanya terhadap Ban Ryu tampak gelap dan mengesalkan Susan sangat sebal karena Ban Ryu tidak mengabarinya sama sekali semenjak pulang dari Baikce Di sisi lain Ban Ryu bertemu Kang Sil Kang Sil mengirimkan surat untuk Ban Ryu dari Sibo Jatuan Akal Kang Sil meledek Ban Ryu lantaran isi surat tersebut bernada cemohoh untuk Ban Ryu Ban Ryu lalu marah dan mencoba memukul Kang Sil namun tidak jadi Entah apa yang terjadi pada Ban Ryu kenapa dia sama sekali tak terlihat memukul Kang Sil pada film ini Padahal dia sering lho meledek Ban Ryu dan hal itu gak cuma sekali dua kali Di sisi lain terlihat Mo Myung yang mencoba mencari perhatian pada Aro yang tengah lewat Aro tak menanggapinya dan justru malah mengobati luka Suho Saat mengobati luka panas Suho bilang bahwa Aro adalah satu-satunya teman adiknya yang belum pernah ia pacari Ternyata disitu Suho mengungkapkan bahwa Aro bukanlah tipenya Tak lama kemudian Mo Myung pun datang Suho kaget dan masih saja menganggap Mo Myung sebagai raja Mo Myung kemudian memegang tangan Aro dan kemudian mengambil alih pengobatan Suho Kemudian pertemuan mereka dilanjutkan dengan Aro yang berterima kasih kepada Mo Myung karena berkali-kali menyelamatkan nyawanya Disitu mereka saling membuat janji agar selalu menjaga baik diri sendiri Pertemuan musra mereka dilihat oleh Hansung dan Yul Hansung menebak bahwa mereka sekarang bukanlah kakak adik Menurutnya hal itu diperkuat dengan Mo Myung yang kemungkinan adalah raja Tidak hanya itu Kurang puas bersama akhirnya Mo Myung dan Aro kembali melakukan adegan romantis di pinggir danau Sin berpindah pada putri Sook Myung yang memberitahu ibunya bahwa Mo Myung telah mengorbankan nyawanya selama di Baeje Kemudian Sang Ratu menanyakan pendapat putri tentang Mo Myung Putri pun menjawab bahwa Mo Myung adalah orang yang adil dan tak kenal rasa takut Sang Ratu kemudian menebak bahwa anak wanitanya tersebut menyukai Mo Myung Ratu menegaskan bahwa Sook Myung sedikit mewarisi sifatnya Kemudian Ratu berencana untuk membuat Won Hua dan mengangkat Sook Myung di dalamnya Perlu diketahui Won Hua ini adalah dua pemimpin wanita yang akan mengambil alih warang ya guys Penjelasan mengenai Won Hua ini lebih detailnya di episode selanjutnya ya Karena sejarah Korea ini agak sulit sih kalau dijelasin cuma sekilas Harus dijelasin dengan akar-akarnya Kemudian kita akan berpindah pada Huarang yang tengah kumpul di aula Huarang yang lain melihat Mo Myung seperti biasa Dia tanpa sedang membicarakan Mo Myung yang kala itu memang Mo Myung lagi naik daun Tentu saja akibat dirinya yang berhasil mengalahkan putra Baeje Tak lama kemudian Pak Tarmo pun datang Pak Tarmo menyuruh Sam agar maju menyanyikan lagu yang tepat menggambarkan dengan kehidupan Sam Pak Tarmo sengaja menyuruh Sam membaca nyanyian tersebut Guna membangunkan jiwa keterburukan Sam selama ini Setelah itu Pak Tarmo diberitahu oleh pengawal teriman bahwa Huarang harus segera dikumpulkan Hal itu terkait dengan sang ratu yang memberi penghargaan kepada mereka atas kemenangan putra Baeje Pak Tarmo protes mengapa hanya Huarang sedangkan dirinya juga ikut berpartisipasi mengusir tentara Baeje Sin berpindah di desa Makmang Yang mana Pak Agus dan Aji Kung sama-sama frustasi dengan wabah yang tak ada obatnya Wabah tersebut makin hari makin menular oleh karenanya Pak Agus menyuruh Aji Kung agar keluar dari desa ini Jika tak ingin tertular wabahnya Sedikit spoiler sebenarnya obatnya sudah diketahui Aji Kung Namun sayang sekali obat-obat tersebut sudah tidak ada lantaran si bocah Tuan Akal telah menimbunnya di suatu tempat Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang Pak yang masih mempunyai keturunan kerajaan dia sudah menguasai desa tersebut sejak lama Oleh karenanya tempat tersebut bagaikan tambang emas untuk Pak Sin berpindah pada huarang yang kemarin di Baeje Mereka masuk di ruangan ratu dan hendak akan diberikan penghargaan satu persatu Saat Momyung dipanggil Ratu memberitahu bahwa Aru akan dijadikan Wonha mendampingi Seokmyung Momyung kakit seraya berkata apa tidak cukup kau menggunakan aku selama ini Sang ratu menegaskan memang harus sengaja digunakan demi kemampuan terbaik Momyung Ratu menyuruh Momyung agar tetap berpura-pura berlagap menjadi raja sampai kelak Jin Hung mengambil tahta Di situ Momyung disuruh untuk menipu rakyat dan dunia atas status rajanya Di saat yang lain menunggu Sam tiba-tiba pergi di depan rumah keluarga kerajaan Tak lama lalu Seokmyung pun datang menghampirinya Seokmyung menegur Sam kenapa bisa berada di tempat ini Sam beralasan bahwa dia sedang tersesat Ya bagaimanapun juga Seokmyung tidaklah bodoh Bagaimana mungkin ada orang tersesat di depan keluarga kerajaan Pikir Seokmyung Saat Sam pergi Seokmyung lalu menghadang Sam dan tanpa pikir panjang bilang bahwa Sam adalah kakaknya Sam tetap mengelak namun Seokmyung dengan nada bicara yang tinggi bertanya Sejak kapan kakak hidup seperti ini Sam lalu menjawab bahwa aku hidup seperti ini dari waktu yang bahkan tidak Seokmyung ketahui Di sisi lain Momyung tampak begitu menderita ketika dia keluar dari istana Dia marah namun tak bisa apa-apa mengetahui bahwa dirinya dan Aru akan dimanfaatkan sampai sejauh ini Singkat cerita saat malamnya Banryu tengah pulang Dia dihampiri Susan yang kali itu sangat merindukan Banryu Sayangnya Banryu tak memperdulikan Susan dan menyuruhnya agar tak menyukainya Setelah itu Banryu sujud meminta maaf di depan si bocah tuan akal Awalnya si bocah tuan akal ini tak akan menghiraukan lagi Banryu karena telah gagal Namun disitu Banryu kembali meyakinkan Pak bahwa dirinya bersedia melakukan apa saja demi ayah angkatnya Tentu saja jika ayah angkatnya tersebut mau memberikan kesempatan kedua Banryu juga bilang bahwa akan membantu si bocah tuan akal menjadi raja walaupun harus menggilas tulangnya Di sisi lain Momyung yang sedang depresi dia mencoba menghibur dirinya dengan meminum arak Tak lama Wikung pun menghampirinya Momyung tak mengenali Wikung namun Wikung malah bersikap sok akrab terhadap Momyung Awalnya Wikung menanyakan Momyung atas kemenangannya terhadap Putra Baice sampai Bapak Belur Wikung yang kala itu memahami luka Momyung yang sedang dimanfaatkan Dia pun menawarkan Momyung untuk menjadi raja sungguhan Dengan kata lain Wikung bisa memberi jabatan raja kepada Momyung Momyung yang mendengarnya pun tersenyum tipis karena dia tidak tahu status Wikung Sementara di tempat lain Sam masih saja tetap terbayang-bayang atas kemenangan Momyung terhadap Putra Baice Tak lama Pak Tarmo pun lalu datang menghampirinya Sam mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang pengecut dan tidak pantas menjadi raja Mendengarnya Pak Tarmo justru kagum dengan pengakuan Sam yang berani mengakui dirinya sebagai pengecut Sebab menurutnya banyak raja yang pengecut namun jarang sekali ada raja yang mengakui dirinya adalah pengecut Tutur Pak Tarmo Pak Tarmo lalu menyuruh Sam agar terus menghadapi apapun yang terjadi sampai Sam benar-benar menjadi raja dan bisa mengubah sila Sin berpindah pada Ajigong yang kala itu bertamu di rumah si bocah tuanakal Pak Tujuannya karena Ajigong ingin meminta obat-obatan kepada Pak terkait wabah yang sedang terjadi di desa Mendengarnya Pak pun dengan terus terang bilang bahwa dirinya memang sengaja membuat wabah semakin parah Jika sudah parah maka Pak barulah akan menjual obat-obatan yang sudah ia ambil tersebut dengan harga yang sangat mahal Semoga negeri ini dijauhkan dari orang-orang seperti Pak ini ya guys Yang memanfaatkan wabah untuk kepentingan memperkaya diri Setelah itu Pak melakukan diskusi dengan kakek Hansung Disana kakek Hansung mengakui bahwa dirinya hanya memiliki keturunan murni cuma satu yaitu Hansung Dan So masuk kategori setengah bangsawan karena ibunya bukan berasal dari keluarga bangsawan Kakek Hansung tersebut lalu memohon Pak agar menikahkan cucunya tersebut dengan keluarga Pak Tentu saja agar keturunan bangsawannya terus hidup Pak dengan santainya bilang semua itu bisa terjadi asalkan rencananya bisa menjadi kenyataan Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan Hansung yang kala itu dilatih pedang oleh kakaknya Hansung mengeluh bahwa dirinya sama sekali tak pandai pedang seperti kakaknya Kemudian keesokan harinya Pak dipanggil oleh sang ratu Ratu menyendir kepada Pak bahwa dirinya selalu ingin mencoba menggulingkan ratu dari singgah sana Ternyata disitu sang ratu hanya ingin memamerkan prestasi raja yang telah kembali dan berhasil mengalahkan putra makota Baece Oleh karenanya ratu mengklaim dirinya menang dan menyuruh Pak agar menyerah atas usahanya selama ini yang mencoba melengsirkan dirinya Ternyata ratu memamerkan prestasi momyung tersebut agar Pak tidak mencoba melengsirkan dirinya lagi Dengan kata lain Pak tidak akan memburu Sam lagi Sepulangnya dari ratu Pak yang benar-benar sudah percaya bahwa momyung adalah raja pun marah Kokong mencemaskan jika Jin Hung mengambil tahta maka akan sia-sia rencana Pak selama ini Di tempat lain Sam dan momyung bertemu di suatu tempat Mereka sama-sama mengakui bahwa mereka tak memiliki tujuan Sam kemudian bilang bahwa semua orang sudah mengira momyung raja tapi mengapa kau masih mengira aku raja Momyung lalu to the point bilang ke Sam apakah kau seumuran hanya hidup seperti ini Menurut momyung raja tak berwajah tersebut hanya melayani dirinya sendiri tanpa tahu penderitaan rakyat Momyung seraya menahan emosinya lalu bertanya apakah benar jika ada seseorang melihat raja maka akan dipunuh Sam pun membenarkannya seraya menjelaskan bahwa sebenarnya kejadian tersebut tidaklah digendaki raja Itu adalah aturan menjijikan yang dibuat oleh ratu sehingga raja tak bisa berbuat apa-apa tutur Sam Setelah itu Sam lanjut menemui Aru Sam sepertinya sudah putus asa dengan aturan yang dibuat oleh ratu Dia kembali menyatakan cinta kepada Aru Sam akan membuktikan ketulusannya kepada Aru dengan cara meninggalkan tata rajanya untuk menikah dan mempunyai anak dari Aru Aru pun menangis mendengar ketulusan dari Sam Aru kemudian menyemangati Sam agar tetap menjadi raja Mungkin Aru berpikir jika Sila tak memiliki raja dan hanya diatur sang ratu Maka negara Sila tidak akan pernah maju-maju Sim berpindah pada Momyung yang kala itu termenung di halaman sekolah warang Bebarengan dengan Pak yang memerintahkan pasukannya agar membunuh Momyung yang dia kira adalah raja Saat Momyung berada di halaman kemudian Banryu terlihat berjalan menghampiri ninja utusan Pak Ternyata Banryu memberitahu para ninja tersebut dimana posisi Momyung berada Di sisi lain secara bersamaan Sam menyelinap masuk ke kamar Pak dan mengambil gelangnya Sam yang mengetahui gelangnya telah dicuri Pak Lalu dia pun melompat dan menodongkan pisau ke arah Pak yang kala itu sedang tertidur Seraya memberitahukan status rajanya Sam bilang kepada Pak bahwa orang yang selama ini ia cari bukanlah Momyung melainkan adalah dirinya Kita berpindah lagi pada Momyung yang kala itu diserang oleh para ninja utusan Pak Momyung sudah faham bahwa orang-orang tersebut dikirim untuk membunuh raja Saat Momyung tengah dikepung tiba-tiba Soho, Yowul, dan Dansai datang untuk melindungi Momyung Mereka pun berperang hingga Momyung yang kala itu kurang fit tiba-tiba bingsan seperti biasa Asisten Pak Tarmo yang mendengar laporan dari warang pun lalu membangunkan Pak Tarmo Di episode sebelumnya ada ninja suruan Pak mencoba membunuh Momyung yang kala itu mereka kira adalah raja Saat insiden tersebut Momyung pingsan karena penyakit yang sudah lama ia derita Di tempat lain, Sam mengambil gelang miliknya yang dicuri oleh si bocah tuan akal Pak yang kala itu tertidur oleh Sam langsung ditodong pisau Sam bilang ke Pak bahwa dirinya adalah orang yang selama ini dia cari Sam mengancam Pak lain kali akan membunuhnya Sam pun kemudian pergi meninggalkan pisaunya yang kala itu sedikit menggeriskan ke leher Park Kemudian Sam lanjut menduduki singgah sana yang memang harusnya dialah yang menempati Sang ibu lalu mendatanginya Sam berkata pada ibunya bahwa dia sudah tak bisa menghindar dari status rajanya Merasa belum siap, sang ibu seakan tak rela tata yang selama ini ia perjuangkan Yang selama ini dijaga ketika sila sedang goyah diambil alih begitu saja oleh anaknya Sang anak pun menegaskan bahwa tidak ada sejarahnya ratu menjadi raja Yang menjadi raja adalah Jin Hung Tegas Sam Tak lama lalu ratu tertidur dan bermimpi Sam mencekiknya Hal itu karena beliau sedang dilanda khawatir kalau tak tanya direbut oleh anaknya Ratu lalu terbangun dari mimpi buruknya dan menyuruh pengawalnya agar memanggilkan Aji Kung Namun pengawal bilang bahwa Aji Kung sedang mengobati wabah di desa Tak lama si pengawal tersebut kemudian menawari teh kepada sang ratu yang terlihat sangat panik Keesokan harinya si bocah tuan akal bercerita tentang kejadian yang dialaminya semalam kepada Ho Kong Di tempat lain Momyung masih tak sadarkan diri akibat pingsan semalamnya Yowul berkesimpulan bahwa Momyung menderita pingsan sebagian Yang mana penderita akan mengalami pingsan secara tiba-tiba Sin berpindah pada Aji Kung yang berada di desa Sebagai tabib yang disegani masyarakat Aji Kung terus mencoba menolong warga yang kala itu wabahnya semakin menyebar Mirisnya Aji Kung tak punya cara lain selain memberikan obat yang mana peminumnya akan mengalami dua kemungkinan Kalau obat tersebut bisa diterima tubuh maka peminum akan sembuh Namun bila tubuh peminum tak menerimanya maka obat tersebut secara sekejap akan membunuh si peminum Saat diminumkannya Ya orang tersebut pun mati Hal itu membuat Aji Kung terpukul karena merasa membunuh orang yang tak bersalah Kala itu Aji Kung menangis berteriak melihat kondisi para warga yang kesakitan Di sisi lain ada Aroh mencari obat gingseng dan peuni di kedairah muan obat Namun Sang penjual bilang bahwa obat tersebut sangat langka dan mungkin sudah tidak ada Tak lama Aroh lalu menemukan tanaman bintang ades yang tercecer akibat tumpukan yang sedang dibawa oleh orang menuju suatu tempat Perlu diketahui bintang ades ini yang kemarin dicari Aji Kung di rumah Park ya Bintang ades adalah tanaman yang ada pada dinasti Sila Yang diduga obat tersebut sangat ampuh menyembuhkan segala wabah jika seseorang bisa meraciknya Aroh terheran-heran mana mungkin bintang ades tercecer di ibu kota Ternyata bintang ades tersebut tidak ditimbun oleh Park di kudangnya Menurut Park, kelak itu bisa menjadikan emas jika rakyat sudah sangat membutuhkannya Di sisi lain, Hwi Kung mendatangi adiknya Hwi Kung marah lantaran Ratu berani menciptakan murah lagi Kenapa Hwi Kung bisa marah? Jawabannya nanti ya guys, kita ikuti alur filmnya dulu Hwi Kung lalu menyuruh adiknya tersebut agar mundur dan serah tahta Ratu marah mendengar Hwi Kung yang tiba-tiba seolah menjadi sekolompok pemberontak Hwi Kung lalu menegaskan kepada adiknya bahwa ada seseorang yang dilahirkan tanpa nama namun seolah-olah dia tak dilahirkan Sang ratu kaget dan menanyakan siapa yang dimaksud Hwi Kung Hwi Kung marah seraya berkata bahwa semua awal dari masalah adalah karena keserakaan Ratu Jisoo Tak lama Ratu datang menemui Pak Tarmo Dia melapor bahwa ada wabak aneh yang melanda desa Makmang Parahnya tidak ada obat untuk mengobati para warga Seraya memberikan bintang ades yang ditemukannya tadi di ibu kota Ratu melapor bahwa bintang ades tersebut ditimbun di gudang penjempanan milik Sibo Jatuan Akal Aru meminta Pak Tarmo agar membantunya mengambil ades tersebut Dengan wajah melasnya Pak Tarmo bilang bahwa dia sama sekali tak punya kekuatan untuk melawan Pak Mendengarnya Aru pun marah-marah kepada Pak Tarmo Disitu Kim Kew lalu bilang ke Aru bahwa kakakmu telah dirawat Karena kejadian semalam ada beberapa ninja yang mencoba membunuh kakakmu Aru lalu bergegas menemui Mo Myung Namun sayangnya dia sudah keduluan oleh Putri Sook Myung Putri Sook Myung kala itu tengah mendekatkan wajahnya ke arah wajah Mo Myung Mo Myung yang kala itu sedang mengingat Aru pun lantas berpikir bahwa orang yang sedang membelainya sekarang ini adalah Aru Tanpa pikir panjang Mo Myung yang kala itu siuman lalu tiba-tiba saja mencium Putri Sook Myung yang ia kira adalah Aru Kejadian tersebut tentu saja disaksikan oleh Aru Sang Putri kemudian bilang ke Mo Myung bahwa dia telah memiliki tunangan Lagi Andi juga tak akan menikah dengan setengah bangsawan seperti Mo Myung Kemudian Putri mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa menyimpulkan sebenarnya perasaan apa ini ketika dekat dengan Mo Myung tampak begitu berbeda dengan yang lain Sang Putri kemudian menyuruh Mo Myung agar selalu dekat dengannya untuk sementara ini Hal itu dikarenakan Putri merasa penasaran dengan perasaannya terhadap Mo Myung Mo Myung kemudian keluar dengan Aru yang sudah menunggunya sejak lama Aru menanyakan keadaan Mo Myung namun sayang sekali Mo Myung bersikap biasa saja Tentu saja hal itu sebenarnya karena Mo Myung tidak mau Aru dimanfaatkan lebih jauh oleh Sang Ratu jika terlalu dekat dengannya Aru lalu balik ke ruangannya Di situ dia sudah ditunggu oleh Putri Sook Myung Aru kaget kalau Putri Sook Myung mengetahui Sang adalah Raja Menurut Sook Myung Aru sangat telah serakah menjaga dua orang sekaligus Putri lalu menebak bahwa Mo Myung bukanlah kakak Aru yang sebenarnya Hal itu karena cara memandang Aru kepada Mo Myung tampak berbeda kata Putri Namun Aru menjawab dengan penuh keyakinan bahwa Sang Putri lah yang serakah Hal itu dikarenakan Putri ingin memiliki Mo Myung yang jelas tak suka padanya Sook Myung kemudian bilang bahwa kini ia sudah paham kenapa Ratu memilih Aru Aru lalu mempertanyakan tentang Sang Ratu yang memilihnya dalam hal apa Tak menjawab Sook Myung pun pergi Di sisi lain saat Ban Riu makan Soho tiba-tiba mendatanginya Soho marah lantaran dirinya tahu bahwa Ban Riu juga ikut terlipat atas percobaan pembunuhan Mo Myung tadi malam Soho sangat menyayangkan atas perilaku Ban Riu yang kembali menjadi jahat Tak lama Mo Myung datang dan teman-temannya kemudian menunduk Kemudian ada salah satu orang yang tiba-tiba memberi makan Mo Myung Langsung bilang karena semalam ada yang mencoba membunuhnya Kini teman-temannya percaya bahwa dirinya adalah Raja Mo Myung lalu pergi saat Yaul bertanya apakah kau adalah Raja Singkat cerita saat Mo Myung dan Sam tak sengaja bertemu Mo Myung lalu memukul Sam Seraya mengatakan sampai kapan kau akan terus sembunyi begini Rupanya Mo Myung memang benar-benar sudah mengerti bahwa Sam adalah Raja Sam lalu balik memukul Mo Myung Seraya berkata bahwa dia juga terus berusaha untuk membuat rakyat Sila menjadi lebih baik lagi Tidak akan lagi ada pembunuhan karena aturan Sila dan para petani juga tidak akan mencuri karena kelaparan Mendengar pengakuan tersebut Mo Myung lalu terdiam Sam menjelaskan dengan begitu emosional karena memang Mo Myung tak tahu apa yang dialami Sam selama ini karena aturan ibunya Di tempat lain Ratu sedang mengadakan kumpulan dengan pejabat Pejabat yang pro kepada Ratu usul akar segera menemukan jalan keluar untuk menangani wabah desa Jika tidak maka wabah tersebut kemungkinan akan menyebar di ibu kota juga Yang jadi masalah pada pertemuan mereka adalah ketidakadanya obat untuk menangkal wabah tersebut Namun disitu kelompok Pak santai-santai saja Mereka tak ingin membahas tentang petani yang tidak begitu penting menurut mereka Kelompok yang pro dan kontra dengan Ratu terus berpendapat mengeluarkan masalah mereka masing-masing hingga membuat Sang Ratu pusing Sampai-sampai Sang Ratu berhalusinasi para pejabat yang ada di depannya menuntut Sang Ratu untuk turun tahta Padahal mereka tak membahas raja sedikit pun Di sisi lain terlihat Pak Tarmo sedang mencari ide bagaimana caranya mengambil obat-obatan tersebut dari Park Oleh karenanya Pak Tarmo menyuruh Momyung dan Sam untuk berpikir bagaimana cara mengambil obat tersebut Pak Tarmo bilang bahwa dia merasa Momyung dan Sam adalah orang yang cocok untuk menangani masalah ini Walaupun disitu Aroh protes ke Pak Tarmo bahwa mereka memiliki watak yang keras dan bisa saja mereka akan membuat masalah Pak Tarmo kemudian dengan entengnya bilang bahwa memang dia sengaja membuat masalah Karena terkadang dunia tidak akan berubah tanpa adanya masalah kata Pak Tarmo Sam dan Momyung lalu berdiskusi untuk menangani cara bagaimana mengambil bintang ades di gudang Park Tanpa saling memberitahu ternyata Momyung dan Sam sama-sama tahu jawaban mereka adalah sama Di sisi lain Banriyu tengah melamun tentang perbuatannya yang mencoba membunuh Momyung Dia juga ingat perkataan Soho yang terlihat perhatian dengannya Tak lama kemudian Susan memanggilnya Banriyu berkaca-kaca kalau Susan sangat melindukannya Namun walaupun begitu Banriyu sebenarnya lelah dengan semuanya Di sisi lain ayah angkatnya bermusuhan dengan ayah Soho Di sisi lain Banriyu juga sangat mencintai Susan Banriyu menyuruh Susan agar menjauh darinya supaya kelak Susan tak akan tersakiti karenanya Sin berpindah ke alam Momyung dan Sam meminta bantuan kepada Soho dan Yeowul Mereka rencananya akan menyelinap ke gudang Park pada malam hari Soho dan Yeowul pun bersedia melakukan hal tersebut Soho juga menegaskan agar perbuatan mereka jangan sampai Banriyu tahu karena bisa menyakiti hatinya Bersamaan Soho berkata demikian Banriyu datang dan mendengar semua ucapan mereka Yang tengah berencana merampok di gudang ayah angkatnya Nah malam itu pun tiba Mula-mula Pak Tarmo berpura-pura mabuk untuk mengalihkan perhatian Park Hal itu karena Momyung lah yang menyuruh Pak Tarmo agar berbuat demikian Di luar rumah Pak Tarmo terus memanggil Park dan mengajaknya minum arak Sementara Pak Tarmo berulah Momyung dan kawan-kawan pun mulai melancarkan aksinya Kita berpindah pada Pak Tarmo yang kala itu diseret menuju ruangan Park Park lalu bertanya apa tujuan Pak Tarmo ke rumahnya Pak Tarmo berpura-pura mabuk dan menawarkan arak kepada si bu catuan akal Tak disangka Banriyu pun tiba-tiba juga ikut-ikutan mengalihkan perhatian Park Dia terlihat mabuk dan langsung memanggil ayah angkatnya tersebut Parahnya si Banriyu sengaja melontarkan kalimat yang mana kalimat tersebut adalah tujuan Park yang ingin merebut tahta dari Ratu Oleh karenanya disitu Pak Tarmo jadi faham tujuan Park selama ini Di sisi lain Aro tiba-tiba saja dihampiri para utusan Ratu Tanpa memberitahu tujuan mereka Aro kemudian diseret Park seakar menemui sang Ratu Kita berpindah pada Momyung dan kawan-kawan yang telah berhasil masuk di gudang milik Park Mereka menemukan sejumlah tanaman langka serta perhiasan yang sengaja ditimbun oleh Park Tanpa banyak basa-basi mereka pun langsung membawa keluar tanaman sekaligus obat-obatan tersebut Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Anton si anak buah Park Kala itu Anton bersama pria besar yang tempoh lalu pernah mengikat Momyung dan Sam Oleh karenanya Sam meminta izin Momyung agar kali ini Sam saja yang menangani pria tersebut Sam menghajar anak buah Park hingga pingsan Besokan harinya Aji Gong dan Pak Agus mendapat kiriman obat-obatan yang kemarin dicuri oleh Momyung dan kawan-kawan Di sisi lain Yaul bertanya kepada Soho mengapa semalam Ban Ryu membuat keriputan di rumahnya Soho hanya bisa tersenyum lalu Ban Ryu pun datang Soho dengan senyum lebar lalu mengucapkan terima kasih kepada Ban Ryu Di tempat lain Ratu Jisoo flashback kalau beliau kemarin bertemu Huikung kakaknya Kala itu dengan mata berkaca-kaca Ratu bilang jika Huikung mengambil tahta maka dirinya tidak akan menyerapi gitu saja Tampaknya Ratu sedang dihantui rasa gelisah lantaran kedatangan kakaknya yang tiba-tiba meminta serah tahta Ratu tampak merasa bersalah kalau mengingat kakaknya memarahinya karena perbuatan Jisoo tempo dulu Lantas perbuatan apakah itu? Baik simak baik-baik ya guys Tepatnya 20 tahun yang lalu Ratu Jisoo dan istrinya Huikung ini menjadi Wonhua Nah istri Huikung pada saat itu tengah mengandung Jisoo yang takut anak itu dilahirkan kelaakan menjadi raja Dia pun terpaksa membunuh istri Huikung yang kala itu sebenarnya adalah sahabat baik Jisoo Hal itu dilakukannya karena Jisoo takut lantaran anak Huikung akan mengambil tahta Oleh karenanya mengapa Momyung takut Ahro menjadi Wonhua? Ya karena sejatinya Wonhua itu dibentuk untuk memimpin Huarang Nah jika tujuan Ratu sudah tercapai maka beliau akan menyingkirkan Ahro atau mungkin Sog Myung lah yang akan membunuh Ahro sebagai partnernya Sementara Momyung yang kala itu sedang santai dia lalu dihampiri Sam Dengan nada ketakutan Sam bilang ke Momyung bahwa Ahro sedang dibawa ke istana Momyung yang berfirasa tidak baik lalu menanyakan hal tersebut kepada Sam namun sayangnya Sam juga tidak tahu Kemudian kita akan berpindah pada Ahro yang menemui Ratu Ratu mengungkapkan kini Sam berubah semenjak mengenal Ahro Kalau dulu Sam bersedia menunggu ibunya turun tahta Namun sekarang Sam menjadi pemberontak dan ingin mengambil tahta Sang Ratu mengaitkan pada ibunya Ahro dulu yang menurut Ratu sudah mengambil Ajigong darinya Apa sekarang kau ingin meniru ibumu? Tanya Ratu dengan nada tegas Setelah itu Sang Ratu lalu bilang bahwa beliau akan membuat Ahro menentukan nasib di Wonwa Di awal episode ke-18 tampak Ahro diberitahu Ratu bahwa dirinya Akan direkrut menjadi seorang Wonwa Ahro menangis dengan penuh keyakinan lalu bilang bahwa dirinya tak akan mati seperti yang direncanakan oleh Ratu Momyung yang tahu pujaan hatinya sedang dalam bahaya Ia pun langsung menghampiri Wikung Momyung bertanya bagaimana cara mengeluarkan Ahro dari istana Mula-mula Wikung menjelaskan bahwa Ratu Jisung menggunakan Wonwa untuk menggenggam buarang Dan setelah tak dibutuhkan lagi Ratu mungkin akan membunuh Ahro dengan alasan apapun Mendengar hal tersebut Momyung marah kepada Wikung Wikung lalu menanyakan kepada Momyung apakah engkau benar-benar mau menjadi raja yang sesungguhnya Menurut Wikung jika Momyung menjadi raja Maka semua akan tunduk pada perintahnya Dan tidak ada sedikitpun yang berani menyakiti orang terdekat Momyung Momyung tertegun dan bilang bahwa Wikung hanya omong kosong Wikung lalu bilang bahwa dia adalah orang yang tahu siapa ayah Momyung Mendengarnya Momyung pun bertanya siapakah ayahku Wikung lalu dengan tegas bilang bahwa belioulah ayahnya Momyung pun tertegun mengetahui kenyataan tersebut Ya dengan kata lain Ratu Jisolah yang membunuh ibu Momyung saat Momyung masih dalam kandungan Itulah mengapa Momyung lahir dengan penyakit aneh hal itu Karena tusukan pedang Ratu Jisolah terhadap ibunya yang waktu itu tengah mengandung dirinya Sin berpindah pada Shok Myung yang menyuruh pengawalnya agar mengganti pakaian Aro Hal itu dikarenakan Aro yang sudah berganti status menjadi Wonhwa Nah karena Wonhwa sudah dibentuk maka disitu Ratu memecat Pak Tarmo sebagai pemegang warang Kala itu Aro dan Putri Shok Myung dipersilahkan masuk oleh Sang Ratu untuk menemui Pak Tarmo Dalam pandangan Pak Tarmo terhadap Aro dia sudah bisa menembek bahwa Ratu ingin mencari alasan untuk membunuhnya Wonhwa mengambil alih warang dan Pak Tarmo terpaksa harus keluar Aro yang saat itu berada di ruangan tiba-tiba pengawal istana masuk memberikan minuman Pengawal istana memuji keanggunan Aro Sambil menangis Aro mengeluh bahwa dia sama sekali tak menyukai statusnya ini Malamnya Momyung terus mengingat dimana dia bertemu ayahnya untuk pertama kali Momyung lalu mendatangi Pak Tarmo guna memastikan apakah benar Aro sudah berstatus Wonhwa Pak Tarmo menghibur Momyung agar tampak seolah baik-baik saja Mendengar hal tersebut justru Momyung marah atas perbuatan Pak Tarmo yang diam saja tanpa tindakan apapun kepada Sang Ratu Pak Tarmo dengan santainya bilang bahwa Momyung tiba-tiba saja seolah ingin menjadi Raja Momyung lalu berkata bagaimana jika aku benar-benar orang yang kuat untuk menjadi kandidat seorang Raja Pak Tarmo yang mendengarkannya pun tertegun Di tempat lain ada dan saya yang melihat kakeknya begitu tunduk terhadap si bocah Tuhan Akal Park Dan saya merasa tak tega melihat kakeknya diinjek-injek seperti itu Kala itu kakek dan saya tidak ingin berbicara kepada Park Namun sayang sekali Park tidak ingin berbicara jika kakek dan saya tidak berhasil membunuh Raja Kakek dan saya begitu tunduk dengan ucapan Park tadi sehingga sang kakek yang tidak mau dijauhi oleh Park Dia pun menyuruh dan saya agar membunuh sang Raja Di sisi lain ada Hansung yang sedang mencari idolanya Momyung tak kunjung ditemui karena Momyung sedang melamun di belakang rumah warang Waktu itu Momyung lagi-lagi melamun perihal ucapan ayahnya Tak lama Hansung pun kemudian datang Hansung kemudian mengucapkan seluruh kata motivasi yang pernah diucapkan oleh Momyung Momyung yang mendengarnya pun sedikit terhibur Hansung kemudian curhat bahwa dia akan menulis surat untuk sang kakek agar kakeknya tersebut tak lagi menyakiti Dansai Hansung kali ini akan memutuskan untuk pertama kalinya melawan kakeknya itu Hal itu dikarenakan Hansung terinspirasi oleh Momyung yang telah berani melawan setiap kejahatan Oleh karenanya Hansung sangat ingin menjadi Momyung Mendengar hal tersebut Momyung akan berjanji akan terus mendampingi Hansung Hansung yang mengetahuinya pun senang bukan main Di sisi lain Sam tengah merenung dia diberitahu oleh Pak O bahwa Aro akan dibawa ke kuil guna melangsungkan pelantikan Wonhwa Sam yang takut karena akan terjadi apa-apa pada Aro di kemudian hari Dia pun lantas menyuruh Pak O agar segera membawa pergi mengamankan Aro saat dirinya keluar dari kuil tersebut Di sisi lain Banryu dan Susan sedang bertemu Banryu yang sudah menjadi orang baik dia pun makin pede mendekati si Susan Bahkan si Banryu mulai berani menyentuh Susan tanpa rasa malu sedikitpun Mereka pun berpacaran layaknya anak ABG jaman sekarang Kemudian saat Banryu kembali ke asrama dia terlihat memegang barang pemberian Susan Nah kebetulan juga Suho datang melihatnya Suho lalu menepak bahwa adiknya telah menjalin asmara dengan Banryu Suho marah karena sejatinya ayahnya mereka bermusuhan Sang kakak mengungkapkan bahwa dia takut nanti adiknya akan tersakiti karena Banryu Di tempat lain Hansung sangat senang mengingat janji Momyung yang akan terus mendampinginya Tak lama kemudian Hansung dihampiri oleh temannya Temannya itu membawa paket dari sang kakek untuk Dansai Hansung lalu membuka isi paket yang ia kira kakeknya telah mengirimkan untuknya namun ternyata itu untuk sang kakak Hansung lalu memberikan paketnya untuk Dansai yang kala itu sedang melamun Setelah menyerahkan paketnya Hansung kemudian lari menghampiri Momyung Dansai lalu flashback saat kakeknya menyuruh dirinya untuk membunuh raja agar sang kakek bisa dekat kembali dengan pak Sang kakek lalu memberikan racun untuk dioleskan kepada Dansai Dengan racun tersebut Dansai hanya perlu menggoreskan sedikit pedangnya ke arah lawan agar lawan tersebut mati Sang kakek mengancam akan meminum racun tersebut bersama Hansung Jika Dansai tak mau melakukannya Selesai flashback dan saya pun mendatangi Momyung yang sedang berlatih Tentu saja Dansai mengira Momyung adalah raja dan dengan berat hati Dansai harus membunuh Momyung demi diakui oleh sang kakek Dan saya kemudian mengajak Momyung bermain pedang Mula-mula Dansai mengambil racun tersebut untuk dioleskan ke pedangnya Saat hendak mulai bertarung Momyung terlihat tak begitu serius karena memang Momyung menganggap ini hanya latihan Berbeda dengan Dansai dia begitu antusias hingga membuat Momyung merasakan Dansai seperti ingin membunuhnya Momyung bertanya mengapa Dansai bersikap demikian Dansai yang kala itu sudah mantap pun langsung tanpa basa-basi diandak menusukan pedangnya ke tubuh Momyung Hansung yang kebetulan lewat melihat pertarungan tersebut dia jadi ingat akan surat dari kakeknya untuk Dansai Hansung tak menyangka bahwa kakaknya mau melakukan percobaan pembunuhan terhadap idolanya tersebut Tanpa fikir panjang Hansung pun lalu melindungi Momyung yang kala itu akan ditusuk oleh Dansai Hansung bilang mengapa kakak tidak membunuh Momyung Tak lama Hansung pun lalu sekarat akibat racun dari pedang tersebut Momyung berteriak dan Dansai pun bilang bahwa itu adalah racun Momyung bergegas membopong Hansung untuk dirawat Namun sayang sekali Hansung semakin kritis Hansung kemudian berwasiat agar Momyung tak membenci kakaknya itu Setelah itu Hansung pun mati Momyung lalu membawa mayat Hansung di aula Pak Tarmo lalu menyimpulkan bahwa Hansung telah meninggal Sahabat-sahabat yang lain menangis melihat Hansung yang sedang mati Di sisi lain sang kakak yang merasa bersalah mencoba untuk bunuh diri Namun belum sempat dilakukannya oleh Momyung digagalkan Momyung lalu menyerahkan surat yang dibuat oleh Hansung kepada kakeknya yang isinya mengenai Dansai Dan Sai membuka surat tersebut yang isinya ternyata sebuah permohonan kepada sang kakek agar tak lagi memukul kakaknya Tentu saja Dansai tambah begitu sedih setelah membaca isi tulisan Hansung tersebut Upacara pemakaman disambut penuh haru oleh warang yang lainnya Begitu pula sang kakek yang tampak begitu menyesali perbuatannya Kakeknya semakin bersedih mengetahui isi surat tersebut juga terdapat janji Hansung untuk menjadi kuat Hal itu karena Hansung merasa punya kekuatan jika terus berada di dekat orang yang bernama Momyung Kata Hansung Dan selamat jalan Hansung Di tempat lain Triman mengadu kepada sang ratu bahwa rakyat semakin gembira dengan isu Momyung sebagai raja Triman juga bilang hal itu akan menjadi sulit dan mustahil mengubah rakyat yang makin hari makin senang dengan Momyung Tak lama lalu Pak mendatangi sang ratu Dia bersama pejabat lainnya meminta akar sang ratu mundur Menurut para pejabat tersebut Sila sudah mempunyai raja yang telah mengalahkan putra Pace Ternyata disitu Pak sebenarnya sudah tahu kalau Momyung hanya dijadikan sebagai alat untuk menutupi raja yang sesungguhnya Oleh karenanya dia akan membuat Momyung sebagai raja sungguhan agar ratu termakan oleh rencananya sendiri Di sisi lain Ah Jigong mendapat kabar dari Wikung bahwa putrinya telah dijadikan Wonwa Ah Jigong yang mengetahui hal tersebut tampak marah namun dia tak bisa berbuat apa-apa Setelah itu Wikung lalu berkata bahwa dia akan membuat Momyung menjadi raja Di sisi lain Ah Roo di istana malah main-main terhadap para pengawal Para pengawal hanyut dengan sikap Ah Roo yang begitu menyenangkan Tak lama lalu Putri Sok Myung pun datang Putri Sok Myung memuji Ah Roo yang begitu mengesankan karena sebentar saja sudah memiliki banyak teman di istana Sok Myung bilang ke Ah Roo Momyung terus-terusan mendapat ancaman dari orang-orang yang telah menganggapnya raja Namun walaupun begitu Ah Roo tetap yakin kalau Momyung akan baik-baik saja Di sisi lain Ah Jigong mendatangi ratu dan protes karena telah memasukkan Ah Roo sebagai Wonwa Ratu berdalih bahwa itu adalah suatu kehormatan Kemudian Ah Jigong dengan lantang bilang bahwa ia akan membuat Momyung menjadi raja Sang Ratu kemudian mempertanyakan bagaimana bisa petani rendahan bisa menjadi seorang raja Oh sepertinya Anda geliru Momyung bukanlah petani melainkan anak pangeran Huikung yang juga berhak menjadi raja tutur Ah Jigong Bag di sampar petir sang ratu pun tertuduk lemas Keesokan harinya Ah Roo dan Putri Sok Myung hendak dibawa ke kuil untuk acara pelantikan Wonwa Terlihat juga Momyung dengan kudanya bergegas mendatangi kuil tersebut Pada saat itu dia diikuti oleh Triman yang ingin membunuhnya Tentu saja itu atas dasar perintah ratu karena takut Momyung akan menjadi raja Aro yang kali itu berada di kuil Sang Putri pun lalu flashback atas kejadian tadi dimana ratu yang menyuruh Triman agar membunuh Momyung Tentu saja Sang Putri tampak begitu sedih Saat ritual Wonwa diadakan Aro bertanya kepada Sang Putri terkait dirinya dijadikan Wonwa Atas dasar karena dirinya melihat raja ataukah karena dirinya berstatus sebagai adik Momyung Sang Putri justru marah dan menuduh Aro telah membahayakan nyawa Momyung jika terus di sampingnya Aro lalu keluar kuil dan membayangkan saat Momyung melindunginya dengan mengorbankan nyawanya Tak lama lalu Momyung datang di depan Aro Aro menangis betapa akan menjadi sejauh ini berharap cintanya Mereka berhadap-hadapan hingga Aro tiba-tiba melihat sesuatu Mengetahui itu adalah panah yang mengarah kepada Momyung Dia pun lalu bergegas melindungi Momyung dari panah tersebut Ya, kini giliran Aro yang mengorbankan nyawanya demi Momyung Dia tertancap panah tepat di dada kanannya Momyung yang mengetahui hal tersebut menangis berteriak Di sisi lain sang ratu tengah diprotes oleh pejabat agar segera mengundurkan diri Mereka tetap menginginkan Momyung menjadi raja Tak lama kemudian hal yang selalu ditakutkan ratu akhirnya terjadi Ya, Sam tiba-tiba datang di tengah-tengah pertengkaran mereka Sam yang kala itu mengenakan pakaian raja membuat heboh para pejabat Sam kemudian maju di depan sang ratu seraya mengucapkan Di awal episode ke-19 ini ada Sam yang tiba-tiba menerobos masuk ke istana Akhirnya dia mengaku sebagai raja di depan para pejabat Sebagian para pejabat pun tunduk melihat Sam Di sisi lain ada Momyung yang menghampiri Aro Tanpa ia sadari terima dan pasukannya sudah siap memanah dirinya Aro yang melihat pasukan tersebut pun lantas melindungi Momyung Dan terpaksa dia harus terpanah tepat di dada kanannya Saat hendak dipanah untuk yang kedua kali Pak Oh datang menghalangi lecu panah tersebut Triman kemudian datang seraya menegur Pak Oh yang tak menaati ratu Pak Oh dengan cerdas bilang bahwa Triman terlalu banyak mengabdi kepada raja palsu Sehingga dia lupa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pak Oh sekarang ini Adalah perintah raja yang benar-benar asli Triman yang tak terima pun lantas segera melawan Pak Oh Namun sayang sekali Sang Putri datang dan langsung memanah kaki Triman Sang Putri juga bilang ke Triman agar menaati perintah Sang Raja Momyung lalu membawa Aro ke tempat Aji Gong Aji Gong kaget dan langsung membawa Aro ke dalam untuk jawabati Dengan penuh emosional sebagai ayah dia akan berjanji akan menyembuhkan putrinya itu Momyung lalu menunggunya di luar Diharap-harap cemas dan melamun kejadian dimana tadi Aro telah melindunginya Tak lama Aji Gong pun keluar Seraya marah Aji Gong menanyakan apa yang barusan terjadi kepada Aro Momyung bilang bahwa Aro sengaja melindungi dirinya dari serangan pasukan istana Beruntung Aji Gong bilang bahwa luka Aro masih bisa ditangani Momyung lalu mendatangi Aro yang tengah terkapar Seraya mencium Aro, Momyung berharap agar Aro bisa cepat siuman Sin berpindah pada Sam yang tengah duduk disinggah sana Sang Ibu lalu datang menghampirinya Sang Ibu lalu bilang akan melupakan kejadian tadi siang dan menyuruh Sam agar sembunyi lagi Parahnya Sang Ratu berencana membuat istana kedua untuk Sam agar bisa dia sembunyi Namun Sam dengan yakin bahwa dia sudah tak bisa menghindari status rajanya Sang Ibu pun marah Menurut beliau Sam masih belum cukup kuat untuk memimpin kerajaan Sang Ibu juga khawatir jika Sam menjadi raja akan ada banyak pembunuh yang mengincarnya Dan jika Sam mati maka tidak akan ada lagi keturunan bangsawan tutur Sang Ratu Namun mendengar hal tersebut bukannya membuat Sam luluh Dia justru makin tertantang untuk mengubah silam menjadi lebih baik Sang Ratu pun hanya bisa pasrah dan mengecam Sam suatu saat pasti akan menyesalinya Di tempat lain Momyung menemui ayahnya Momyung menanyakan perihal ibunya yang belum ia jumpai sama sekali Hui Kung bilang ibunya bernama Junjung berstatus Wonwa Dia sangat cantik dan dicintai banyak Rai Atsila Dia mati karena dibunuh oleh rekan Wonwanya yang saat ini menjadi ratu Karena sejatinya kala itu Wonwa dibentuk oleh keluarga kerajaan untuk sebuah alasan saling membunuh Terutama bagi keluarga kerajaan yang sedang mengandung darah suci Kala itu Ratu Jisoo khawatir jika Momyung akan menjadi saingan Sam Oleh karenanya Ratu Jisoo memilih untuk membunuh rekan Wonwanya tersebut Mendengar cerita Sang Ayah Momyung menangis Mengetahui kenyataan bahwa dia telah dibuang selama ini Namun Sang Ayah bilang dia tak akan meminta maaf karena itu semua Demi untuk melindungi Momyung dari ancaman keluarga kerajaan Wigong menambahkan kini waktunya sudah tiba Untuk menjadikan Momyung sebagai raja yang bisa membuat Sila berubah Di sisi lain ada Sang Ratu yang sedang memanggil anak buahnya Sang Ratu meminta dibawakan teh seperti biasanya Ratu lalu meminum teh tersebut namun kali ini ada sebuah tatapan yang jahat dari Sang Pengawal Wanita tersebut Setelah itu Sang Ratu lalu menyuruh Ayah Soho untuk melakukan sesuatu untuknya Sementara si bocah tuan akal sedang memimpin rapat Disitu tiba-tiba pengawal perempuan Ratu datang menghampiri Park Ternyata perempuan tersebut adalah anak buah Park ya guys Perempuan tersebut lalu mempresentasikan keadaan Sang Ratu setelah minum teh yang sudah dikasih racun olehnya selama beberapa tahun ini Sang Ratu mulai berhalusinasi dan keadanya mulai memburuk kata perempuan tersebut Si bocah tuan akal memang sengaja menyingkirkan Raja dan Ratu pelan-pelan guna memperlancar jalannya untuk menjadi Raja Karena tadi Ayah Soho sudah diberi perintah oleh Sang Ratu Beliau lalu bilang ke anaknya bahwa Raja telah kembali Oleh karenanya Ayah Soho meminta agar anaknya tersebut melakukan sesuatu Sesuatu apakah itu? Jawabannya nanti ya Keesokan harinya berita tentang Sang Maikjung adalah Raja pun tersebar luas di huarang Mereka kaget dengan berita Raja yang tiba-tiba tertukar tersebut Yowl mulai berfikir tentang perilakunya terhadap Sam selama ini Nah ini dia Pak Tarmo Kini dia berubah tampilan menjadi seperti Kembel Tidak hanya penampilan tapi juga perilakunya Kemudian asisten Pak Tarmo datang di aula huarang dan bilang bahwa Pak Tarmo sudah tidak lagi mengajar di huarang Mereka tampak begitu sangat kecewa atas kemunduran Pak Tarmo Sementara di sisi lain ada Sook Myung yang untuk pertama kalinya dimarai oleh Sang Ibu Hal itu lantaran kejadian kemarin pagi dimana Sook Myung berani menggagalkan rencananya untuk membunuh Mom Myung Sook Myung beralasan hal itu dilakukannya karena perintah Raja Ibunya pun marah karena perlahan orang-orang terdekatnya lebih memihak kepada kakaknya ketimbang ibunya sendiri Tak lama Ratu pun tergeletak pingsan Sook Myung kaget dan langsung memanggil para pengawal Di desa Mak Mang kini tersebar sebuah tren Tren tersebut adalah sebuah nyanyian yang mana isi liriknya adalah sebuah dukungan untuk Mom Myung sebagai Raja Dan Sam sebagai warang yang terbaik Kebetulan Mom Myung mendengarkan nyanyian tersebut di desa itu Bahkan Yaul juga mendengar lirik lagu tersebut dari anak-anak Di tempat lain ada Sam yang sedang didandani layaknya seorang Raja Dia tampak gagah dan keren Bahkan Pak Oh yang selama ini mendampingi pun ikut Raharu Sam lalu menanyakan keadaan Ahru kepada Pak Oh Pak Oh menceritakan bahwa Ahru terpanah Panglima Kerajaan Di sisi lain Pak Tarmo menjadi seperti orang gila Dia bermain kuda-kudaan di tempat Kim Kyu Kim Kyu lalu memberitahu Pak Tarmo bahwa kini semua warga desa menyanyikan sebuah laku yang isi liriknya menunjukkan Mom Myung sebagai Raja Dan Sam sebagai warang yang terbaik Saat Kim Kyu membahas hal tersebut dengan Pak Tarmo tak lama Mom Myung pun datang Di sisi lain Pak datang di ruangan istana Raja Tak lama Sam pun datang menghampiri Pak Bukannya tunduk Pak dengan beraninya naik ke singgah sana dan meledek Sam Pak lalu lanjut tidur di singgah sana seraya berkata bahwa dirinya akan menjadi Raja Sam yang melihatnya pun hanya diam saja Kita berpindah lagi pada Mom Myung yang bertanya kepada Pak Tarmo Apakah dirinya pantas memimpin Sila sebagai Raja Karena disitu Mom Myung merasa Pak Tarmo adalah orang yang paling tepat untuk dimintai sebuah pendapat Sementara Sam tampak tertutup lesu akibat perbuatan Pak tadi Sam menyadari bahwa ternyata dirinya masih lemah untuk ukuran menjadi Raja Oleh karenanya Pak tadi memperlakukan dirinya layaknya bawaannya Yang jadi masalah pada hidup Sam saat ini adalah ketidakadanya pendukung dirinya sebagai Raja Tak lama lalu Sook Myung datang menghampiri Sam Sook Myung bilang dia tak ingin menikah dengan kakaknya sendiri Sam juga sependapat bahwa dirinya tak suka dengan aturan keluarga kerajaan yang mengharuskan untuk menikahi saudaranya sendiri Dengan alasan meneruskan darah suci Setelah itu Sook Myung menyuruh Sam agar membujuk sang ibu untuk membatalkan pernikahan mereka Itu karena Sook Myung hanya menginginkan Mom Myung sebagai pendamping hidupnya Sementara di tempat lain Pak Tarmo memberikan jawaban prihal pertimbangan Mom Myung untuk menjadi Raja Menurut Pak Tarmo sebuah alasan yang tak jelas untuk menjadi Raja akan menyebabkan pertumpahan darah Apa itu yang kau inginkan tanya Pak Tarmo Mom Myung menampik pertanyaan Pak Tarmo seraya menjawab tujuan dia menjadi Raja adalah ingin melindungi rakyat Pak Tarmo lalu tersenyum mendengar jawaban Mom Myung tersebut Karena jika hal itu terjadi maka Sam dan Mom Myung sudah dapat dipastikan akan persaing Karena Pak Tarmo tahu bahwa tujuan Sam dan Mom Myung ini adalah sama Mereka juga sama-sama meminta pendapat kepada Pak Tarmo Di sisi lain Pak menemui Hui Kung Hui Kung bertanya kepada Pak apakah tujuanmu kemari untuk membuat Putraku menjadi Raja? Perlu diketahui menjelang episode terakhir ini memang adegan sering berpindah-pindah Karena pembuat film mungkin ingin membuat penonton penasaran sebelum tahu jawabannya Oleh karenanya Max juga akan mengikuti alurnya walaupun sering pindah-pindah adegan Sin berpindah pada Aji Kung yang tengah mengobati Aro yang masih pingsan Aji Kung jadi faham mengapa Hui Kung sangat ingin menjadikan Mom Myung sebagai Raja Hal itu lantaran Aji Kung mencoba menyelamatkan dirinya dan Aro dari ancaman Ratu Jisoo Mengapa demikian? Ya karena dulu yang menyelamatkan nyawa Mom Myung ternyata adalah Aji Kung sendiri guys Kala itu istri Hui Kung sedang sekarat Aji Kung yang melihatnya pun bergegas menolongnya Saat istri Hui Kung sekarat Aji Kung lalu bergegas mengeluarkan bayi Mom Myung yang kala itu masih dalam kandungan Oleh karenanya semua rencana Hui Kung adalah bentuk rasa terima kasihnya terhadap Aji Kung Malamnya Aro kemudian siuman dari pingsannya Pertama-tama dia menanyakan keadaan Mom Myung kepada ayahnya Sin berpindah kalau Mom Myung mendatangi Pak Ternyata Mom Myung mendatangi Pak atas suruhan dari ayahnya Mom Myung dengan sombongnya bilang bahwa dia tak butuh bantuan Pak Pak dengan penuh sabar meyakinkan Mom Myung untuk menjadi raja dan Pak lah yang akan membantu Mom Myung untuk mengusulkannya Namun untuk menjadi raja Mom Myung tak perlu bantuannya Mom Myung pun malah mengancam Pak atas perbuatan kejinya selama ini Sin berpindah kalah Aro yang sedang melamun Tak lama lalu Seok Myung mendatangi Aro Seraya memarahi Aro, Seok Myung bilang bahwa Aro sudah membuat Mom Myung dalam posisi bahaya Mendengarnya Aro tetap menjelaskan bahwa walaupun Mom Myung dalam bahaya maka dirinya akan sekuat tenaga melindungi Mom Myung Sang putri yang cemburu pun menampik jawaban Aro dan berpendapat bahwa dirinya lah yang paling bisa melindungi Mom Myung Di sisi lain saat Sang Ratu bersama Soho, Sam lalu datang menghampiri ibunya tersebut Sang Ratu menyalahkan Sam atas perbuatannya selama ini Menurut Sang Ratu sejak Sam menjabat raja kini Pak dan kawan-kawan makin berkesempatan untuk membahayakan keluarga kerajaan Karena Sang Ratu takut atas ancaman keturunan darah sucinya Ratu pun lalu menyuruh Sam agar segera menikahi adiknya untuk menciptakan keturunan darah suci lagi Dengan begitu keluarga kerajaan akan semakin kuat Sam lalu meyakinkan kepada ibunya bahwa dirinya akan menggunakan warang untuk menekan Park Sang Ratu dengan tegas selalu bilang bahwa warang yang bernama Mom Myung adalah juga keturunan darah suci yang berstatus sebagai anak dari pangeran Hui Gong Dia juga punya hak untuk berperang mengambil tahta dari Sam tegas Sang Ratu Mendengarnya Sam dan Soho kaget mengetahui kenyataan tersebut Di sisi lain Mom Myung berlari menuju rumah Aru Mengetahui Aru sudah sadar Mom Myung pun lalu memuluk Aru Mereka saling tatap-tatapan dan menyatakan rasa rindu mereka yang amat mendalam Sementara Sam diberitahu Pak Oh bahwa kini para warga menyanyikan lagu tentang dukungannya untuk Mom Myung sebagai raja Sam sudah menduga karena rakyat dulu berhutang kepada Sam lantaran peristiwa di Baikji dulu Kemudian Sam pun menyuruh Pak Oh agar membawa Mom Myung kehadapannya Kala itu Mom Myung masuk menemui Sam sendiri Awalnya Mom Myung kebingungan karena tak melihat Sam disinggah sana Tak lama lalu Sam muncul dan menodongkan pedang ke arah Mom Myung Mom Myung yang mengetahui dirinya ditodong pun secara refleks dia balik menodong Sam Kini mereka sama-sama dalam posisi mengarahkan pedang ke arah leher masing-masing Mom Myung lalu bertanya kepada Sam apakah kau fikir singgah sana itu milikmu Diawali dengan Mom Myung dan Sam yang saling mengancam dengan pedang mereka Mom Myung berkata dia sebenarnya sangat ingin membunuh Sam karena telah menyebabkan sahabatnya mati Namun Mom Myung berkata setiap kali dia melihat Sam dia selalu mengurungkan niat hal tersebut Melihat Mom Myung begitu marah karena Murni ingin membalas dendam untuk temannya Serta bukan ada embel-embel merebut tahta Sam lalu membuang pedangnya dan mempersilahkan Mom Myung untuk membunuhnya Sam kemudian menuturkan keinginannya mengubah silat dengan Mom Myung Namun bila dirinya akan berakhir disini maka bunuhlah aku kata Sam Mom Myung lalu tak jadi membunuh Sam namun dia hanya menggoreskan pedangnya ke tangan Sam hingga membuat gelang Sam terputus Setelah kejadian itu Mom Myung berkata bahwa Sam sudah tak mempunyai hutang dengannya Sam lalu menambahkan jika ini sudah berakhir maka jika kita bertemu lagi kau akan kuanggap sebagai musuh kata Sam Di sisi lain si bocah tuan akal tengah menyusun rencana guna menggantikan Raja Jin Hung Rencananya Park ingin membuat Mom Myung menjadi raja Karena hanya Mom Myung lah untuk saat ini yang bisa dimanfaatkan Hal itu dikarenakan dirinya satu-satunya pemuda yang memiliki keturunan darah suci Menurut Park dengan menyingkirkan Ratu dan Sam Maka Park dan yang lainnya akan makin mudah untuk menimbun gudang harta karun mereka Di tempat lain Sam lalu menyuruh Paoh agar esok pagi membawa Aro ke istana Berita itu sudah sampai ke telinga Park Mendengarnya Park pun marah Karena rencana Park adalah menggunakan Aro untuk menggerakkan Mom Myung Park pun akhirnya kehilangan rencana untuk menggunakan Aro Tak lama Park kedatangan Mom Myung dan Hwi Kung Didatangi ayah dan anak Park tampak begitu senang Park lalu menanyakan kepada Mom Myung apakah dirinya sudah mantap untuk menjadi raja Mom Myung dengan simpel bilang bahwa kita harus mengubah pemilik sila Park bersedia membantu Mom Myung untuk menjadi raja Namun si Mom Myung dengan penuh keyakinan Dia bilang bahwa akan maju bersama warang saja Park dalam hatinya berkata sekuat apapun kalian berusaha keras tetap saja akhir pemilik sila adalah aku Di sisi lain Sam memohon kepada ibunya agar segera melepaskan tahtanya Sang ibu lantas bilang Sam harus terlebih dulu menikah dengan adiknya Sang ratu lalu menegaskan agar Sam harus menjadi raja yang tegas dan tak kenal rasa takut Dia harus membunuh temannya sebagai syarat untuk menjadikannya semakin kuat menjadi raja Sam tak setuju dengan pendapat ibunya tentang raja harus membunuh temannya Sang ratu lalu meyakinkan bahwa sekarang warang lebih mempercayai Mom Myung daripada Sam Hal itu diperkuat dengan Mom Myung yang berani mempertaruhkan nyawanya di baik Ji serta status Mom Myung yang juga darah suci Di tempat lain Mom Myung menemui Pak Tarmo Mom Myung lagi-lagi meminta Pak Tarmo untuk memberi pendapat tentang rencana Mom Myung untuk memberontak Namun disitu Mom Myung masih belum bisa memutuskan dirinya apakah memberontak ataukah tidak Karena disitu Mom Myung masih menunggu bersetujuan dari Pak Tarmo Menurut Mom Myung perubahan haruslah terjadi untuk masa depan sila Mom Myung yakin bahwa hatinya sama dengan Pak Tarmo Namun yang jadi masalah bagi Pak Tarmo Sam juga berpikiran sama dengan Mom Myung Saat malamnya Soho yang kala itu sudah menjadi pengawal ratu Dia tiba-tiba melihat pengawal perempuan sedang memasukkan racun di teh yang akan diminum ratu Saat hendak diminum oleh ratu Soho lalu merampas minuman tersebut Soho bilang bahwa minuman tersebut sudah dikasih sesuatu oleh pengawal perempuan tersebut Namun walaupun begitu ratu tetap bersikukuh ingin meminumnya Saat hendak mencoba meminum yang kedua kali Soho lalu merampas dan meminum teh tersebut Sang ratu menuturkan bahwa beliau sebenarnya sudah tahu racun yang ada pada tehnya akan membuatnya makin hari makin lemas Dalam kondisi lemas kala itu sang ratu melarang Soho agar tak memberitahukan racun yang biasa diminumnya kepada Sam Sam lalu menemui Aro Tujuan Sam mengurung Aro tak lain adalah demi menjaga Aro yang takutnya akan dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab demi menggerakkan Momyung Awalnya Sam bersikap ramah terhadap Aro Namun karena si Aro tetap saja dingin Sam lalu bilang bahwa dirinya sengaja menyandra Aro agar Momyung tak merebut tada darinya Aro menuturkan Sam bersikap tak seperti biasanya Ya Sam lalu berkata karena sifatnya sedikit menurun ibunya Keesokan harinya Sam bersama Sog Myung berencana akan menekan huarang agar tunduk terhadapnya Kala itu Sam maju di depan huarang yang tengah berbaris Sebagian dari mereka bilang bahwa Sam seperti terlihat dingin seperti ibunya Sam lalu berkata pada huarang bahwa mereka adalah pasukan yang lemah Tak lama lalu Momyung datang di tengah-tengah huarang Momyung datang dengan tanpa rasa sedikit takut dia membela teman-temannya Sam berkata dalam tiga hari lagi akan ada penyerahan tahta raja baginya Oleh karenanya dirinya ingin mulai saat itu huarang harus melindungi raja sekuatanaka Sebagai orang yang sudah tak takut mati Momyung protes dan bilang bahwa huarang harus bebas Momyung membuat Sam menelan omongannya sendiri ketika Sam dulu masih menjadi huarang Sam pernah bilang bahwa huarang harus memiliki kebebasan Momyung berkata bahwa dia dan huarang lah yang menentukan Sam raja atau tidak Selesai acara itu Yewul dan teman-temannya meledek Sam yang ingin terlihat bijaksana justru dia terlihat tak berguna di mata mereka Di sisi lain Momyung berpapasan dengan Seokmyung Kala itu Seokmyung memberitahu Momyung bahwa Aru sedang baik-baik saja Mula-mula Momyung berterima kasih kepada Seokmyung lantaran Seokmyung sudah ikut melindunginya bersama Aru Dengan mata berkaca-kaca dan penuh harap Seokmyung tampak begitu mencintai Momyung Namun disitu Momyung yang mengetahui Seokmyung adalah sebenarnya orang baik Dia pun lantas bilang ke Seokmyung bahwa dirinya tidaklah baik untuk seorang putri Momyung meminta maaf seraya mendoakan Seokmyung agar mendapatkan pria yang lebih baik darinya Di tempat lain Soho mengadukan kepada Sam bahwa Ratu terus meminum teh yang sudah dikasih racun oleh pengawal pribadinya Sam lalu mendatangi ibunya pada saat bersamaan dengan pengawal tersebut yang memberikan teh kepada Sang Ratu Saat itu Sam lalu melempar gelas yang diminum oleh ibunya Sam lalu menaruh pedangnya di leher pengawal tersebut dan menanyakan apakah ada hubungannya dengan Pak Tak bisa menjawab Sam lalu memanggil Pak Oh guna menyuruhnya untuk membunuh pengawal perempuan tersebut Sam lalu menanyakan kepada Ratu mengapa kau melakukan ini Sang ibu bilang bahwa kalaupun dia tak meminum teh tersebut Mereka akan terus menggunakan cara lain untuk melukainya Ternyata sang ibu menuturkan bahwa dirinya melakukan ini semua demi melindungi Sam agar menjadikannya semakin kuat Melihat ketulusan yang baik seorang ibu ke anaknya Sam pun lalu menangis bersimpuh di depan ibunya Nah ini dia Pak Termo yang sudah menjabat sebagai kepala warang Hal itu lantaran Sam kemarin telah menyuruhnya untuk kembali mengontrol warang lagi Pak Termo masuk aula dengan keadaan yang masih senyum-senyum sendiri alias setengah sadar Pak Termo lalu kembali memompas semangat warang dan memberikan motivasi hingga Momyung sangat serius mencerna kata-kata dari Pak Termo Di sisi lain Sam mendatangi Aru Sam mulai bersikap baik terhadap Arus Raya berterima kasih karena menurut Sam Arus sudah membuatnya menjadi pribadi yang sangat kuat Aru sempat mengkhawatirkan keadaan Sam ketika dirinya menjadi raja dia akan semakin mengalami kesunyian Namun walaupun begitu kemudian Sam mengutarakan kerelaannya melepas Aru Nah hari ini pelantikan serah tata pun datang Sebelum Sam dan keluarga datang para pejabat dan pangeran Hui Kung datang terlebih dahulu Kemudian tampak juga para warang yang tengah berkumpul menunggu Momyung untuk merencanakan sesuatu Di istana kemudian ratu menyusul Tampak Pak menunggu kedatangan para warang untuk memberontak Kemudian Sam dengan pakaian rajanya lanjut datang ke istana tersebut Saat instruktur memberi apa-apa pelantikan serah tata akan dimulai Pak lalu maju ke depan seraya bilang ke Sam bahwa singgah sana itu tak sesederhana itu menjadi miliknya Pejabat yang lain beserta ratu pun kaget Pak dengan tegas bilang yang berhak menjadi raja adalah Momyung yang jelas-jelas sudah berkontribusi banyak Tak lama Huarang yang dipimpin Momyung pun datang di depan Sam Para pejabat bingung dengan aksi yang dilakukan oleh Huarang Tak lama Soho pun yang awalnya menjadi pengawal ratu dia pun juga ikut bersama Huarang yang lainnya Mula-mula Soho berkata hari ini adalah hari dimana Huarang memilih raja yang akan membuat Sila menjadi baik Yang lain pun menunduk pertanda mereka sudah berserah kepada Momyung Momyung dengan lantang bilang bahwa negara Sila harus menjadi lebih baik Momyung lalu mencabut pedangnya dengan diiringi senyuman Pak Tak disangka Momyung pun kemudian bilang dengan lantang serta diikuti anggotanya Ya Momyung memberi semangat kepada Sam dan memilih Sam sebagai raja Tak lama kemudian Momyung mengarahkan pedangnya ke arah Pak Pak yang semula tersenyum kini dia harus kaget tiba-tiba Di scene inilah saya kasihan banget sama Ban Ryu yang tampak menahan air mata melihat ayah angkatnya diberlakukan seperti itu Momyung lalu berteriak menegaskan mulai hari ini Pak akan dihukum lantaran sudah sejak lama melakukan percobaan pembunuhan kepada raja Melihat kedegasan Momyung yang mengancam siapa saja yang akan menjadi pengkhianat Para pejabat pun langsung tunduk semua Sam berdiri dan flashback ketika saat Momyung menodokkan pedang ke arahnya Waktu itu Sam mengutarakan keinginannya kepada Momyung bahwa dia ingin mengubah sila bersama Momyung Momyung lalu bertanya apakah jika aku menyingkirkan musuhmu kau bersedia sekuat tenaga mengubah sila menjadi baik Flashback selesai dan dalam hati Sam bilang dia tidak akan mengecewakan mimpi Momyung yang berharap sila menjadi baik Pelantikan itu pun dilakukan dengan penuh senyuman Sang Ratu melihat anaknya begitu bahagia Begitu pula Pak Tarmo yang merasa dirinya diprank karena dimintai pendapat oleh dua orang yang sebenarnya sudah tahu jawaban akhirnya Setelah acara tersebut Momyung lalu meminta maaf kepada Wigong karena tak maju menjadi raja Namun walaupun begitu Wigong sangat bangga terhadap anaknya tersebut karena telah berani mengambil keputusan tersebut Sam lalu tersenyum sendiri ketika dirinya masih bersama teman-temannya di warang Suka duka ia lakukan bersama mereka Itulah yang membuat Sam sekarang tak lagi kesepian Sang Ratu juga sudah lega karena Sam sudah dewasa dan memiliki banyak pengikut Menurut Sang Ratu kini tugasnya sudah selesai Sang Ratu kemudian menangis sekalang mendengar tutur kalimat anaknya yang tampak percaya diri untuk mengubah sila Saat Ratu hendak ke kamar dia tiba-tiba jatuh pingsan Ah Jigong datang dan memfonis bahwa Ratu sudah sekarat Ah Jigong hendak pergi namun oleh Soho ditahan karena Soho tahu kalau Sang Ratu sangat membutuhkan Ah Jigong Saat Ah Jigong bersama Ratu yang tengah sekarat Sang Ratu memohon agar mati di tangan Ah Jigong Terkuak fakta ternyata Sang Ratu sengaja meminum teh tersebut berharap Ah Jigong melarangnya Namun pada kenyataannya Ah Jigong sama sekali tak melarangnya Hal itu karena Ah Jigong sangat benci terhadap Sang Ratu Ratu juga mengutarakan keinginannya bersama Ah Jigong tak peduli bagaimanapun hasilnya Ah Jigong juga mengungkapkan dirinya ingin membunuh Ratu namun hal itu selalu tak jadi dilakukannya Sang Ratu mati dan Ah Jigong pun menangis Di sisi lain Ah Ratu yang sedang disandra dia mendapat surat dari Sam Isi surat tersebut tak lain adalah akar Ah Ratu segera menemui Momyung karena sekarang Sam sudah merelakan Ah Ratu Tidak, jangan lupa untuk menunggu, jangan lupa untuk mengembangkan diri Tidak, tidak bisa menunggu Ah Ratu dan Momyung pun berlari dan berpelukan satu sama lain Mereka tampak bahagia karena kini hubungan mereka tak ada penghalang lagi Hari-hari pun berlalu pasca terpilihnya Sam sebagai raja Tampak Susan dan Banri tengah berpacaran Kemudian ada juga Momyung yang kini menjadi orang kepercayaan Sam Kala itu Momyung melaporkan bahwa Chang sedang memikirkan untuk menyerang kerajaan Sila Namun setelah itu tiba-tiba Sam bilang mengapa kita bisa bertemunya ketika ada masalah saja Momyung yang mendengarnya pun langsung bergurau dengan Sam Seraya tersenyum Sam menanyakan hubungan Momyung dan Ah Ratu Kemudian malamnya Momyung mengajak Ah Ratu untuk menikah Ah Ratu tampak tersenyum-senyum sendiri Episode 20 diakhiri dengan Sam dan Momyung beserta Banriyu dan Suhu sedang menaiki guda Mereka tersenyum seraya menyusuri sepanjang jalan Dan film Huarang pun berakhir Right away terima kasih ya guys yang sudah menyimak drama ini hingga akhir Oh ya buat kalian yang mau request film bisa tulis di kolom komentar ya Max pamit untur diri dan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keperkahan selalu Terima kasih Terima kasih